Kembalinya pendekar Raja Walip Par 17. Jilid 49. Begitu kehilangan goloknya, jangankan menyerang lagi, untuk bertahan saja sukar bagi Kong Sun Chi sebaliknya serangan Siao Leong Li semakin lancar dan gencar, berturut-turut ia menusuk lagi empat kali ke kanan dan ke kiri, tubuh Kong Sun Chi tergeliat, pedang hitamnya kembali terjatuh lagi ke jurang dan mati kutulah dia. Sambil mengancam dada dan perut lawan dengan sepasang pedangnya, Siao Leong Li lantas berkata, Kong Sun Sian Sing, silakan kau menyerahkan kut cengtan dan jiwamu takkan ku ganggu. Tapi bagaimana dengan orang-orang itu tanya Kong Sun Chi dengan suara gemetar? Ku jamin takkan membuat susah kau, jawab Siao Leong Li. Dalam keadaan demikian yang dipikir Kong Sun Chi hanya menyelamatkan jiwa belaka, segera ia mengeluarkan botol kecil itu dan disodorkan. Sambil tetap mengancam dada lawan dengan sebelah pedangnya, tangan Siao Leong Li yang lain menerima botol itu dengan perasaan girang dan pedih pula, pikirnya, meski aku sendiri tak dapat hidup lama, akhirnya kut cengtan ini dapat kurampas untuk menolong Kou Ji, segera ia berlari balik keseberang sini. Meski sebelumnya Bu Sem Tong, Cucu Liu dan lain-lain sudah tahu ilmu silat Siao Leong Li sangat lihai, tapi sama sekali tidak menduga dia memiliki kepandayan sesakti ini, dapat sekaligus memainkan dua pedang dengan dua kerok yang berlainan. Mereka pernah mendengar bahwa Ciu Pek Tong dan Kwe Ecing Mahir memainkan dua kerok bertempur yang berbeda dengan kedua tangan, tapi mereka cuma mendengar saja dan belum pernah menyaksikan sendiri sekarang mereka dapat melihat betapa lihai kepandayan Siao Leong Li itu, mereka menjadi kagum tak terhingga. Tentu saja Yalu C, Yalu Yan, Tia Eng, Kwe Eung dan lain-lain juga tidak kepala kagumnya menyaksikan betapa lihai ilmu silat Siao Leong Li itu, padahal usianya sebaya dengan mereka, malahan kelihatan lemah gemulai, kalau tidak menyaksikan sendiri tentu orang takkan percaya. Sementara itu dengan gaya indah laksana bida dari turun dari kahyangan Siao Leong Li telah MC layang balik dari jembatan batu sana, serentak semua orang bersorak gembira dan memuji. Cepat N.Y.O.K. memburu maju dan memegangi tangan Seng Isteri, semua orang juga lantas merubungnya untuk bertanya. Cepat Siao Leong Li membuka botol porselen itu dan menuang keluar setengah butir pil, katanya dengan tersenyum simpul, Koji, obat ini tulen bukan? Tapi N.Y.O.K. memandang obat itu dengan tak acuh, jawabnya, memang tulen, Leong Ji, bagaimana keadaanmu? Mengapa kau begini pucat? Coba kau mengatur pernafasanmu. Namun Siao Leong Li tetap tersenyum saja, ketika berlari balik tadi memang sudah dirasakannya darah terasa bergolak dalam rongga dadanya, rasanya muak dan ingin muntah, tapi sekuatnya ia telah bertahan, ia tahu racun yang diidapnya itu terlalu dalam, untunglah dia telah berhasil merebut setengah biji kout cengtan, lebih dari itu tak terpikir lagi olehnya. Sambil menggenggam tangan Siao Leong Li yang terasa semakin dingin, dengan cemas N.Y.O.K. bertanya, Hi, Leong Ji, bagaimana perasaanmu? Ah, tak apa-apa, lekas kau minum obat ini, ujar Siao Leong I. Leong Ji, kata N.Y.O.K. dengan suara gemetar, setengah biji obat ini sukar menyelamatkan jiwa dua orang, untuk apa lagi? Oh, Leong Ji, masakah kau belum tahu perasaanku jika engkau mati, masakah aku dapat hidup sendirian? Berkata sampai di sini, rasa dukannya tak tertahan, mendadak ia rampas botol beserta obatnya terus dilemparkan ternyata setengah biji obat, satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan racun yang diidapnya itu telah dibuangnya ke jurang yang tak terhingga dalamnya itu. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan siapapun juga semua orang melengek dan segera sama berseru kaget. Siao Leong Li tahu N.Y.O.K. bertekad akan sehidup dan semati dengan dia, hatinya menjadi pedih, duka tercampur terima kasih pula sehabis bertempur sengit dan racun dalam tubuhnya mulai bekerja, ia tidak tahan lagi, ia tergeliat terus jatuh pingsan dalam pelupukan N.Y.O.K. Kedua saudara Bu, K.W.E.H.U., Wan Fan Peng dan anak-anak muda Iain tidak paham duduknya perkara, beramai-ramai mereka bertanya dan membicarakan kejadian ini. Mendadak Bu Sem Tong membentak, Li Bok Chiu, sekali ini jangan kau harap dapat lolos lagi. Serentak ia pun memburu ke lereng gunung sebelah sana. Waktu semua orang memandang ke sana, terlihat Kong Sun Chi sedang berlari secepat terbang dengan ginkangnya yang tinggi, ditanjakan lereng gunung sana tiba-tiba berkumandang suara tertawa orang tua, menyusul seorang muncul dengan memanggul sebuah peti besar, kiranya adalah Lawan Tong Chiu Pek Tong, si anak tua nakal. Hi, Lawan Tong, lekas giring tokoh jubah kuning itu kesini seru Iyong. Baik boleh kalian saksikan kepandayan Lawan Tong seru Chiu Pek Tong sambil membuka tutup peti, kedua tangannya bergerak dua, seketika segerombolan tawon madu menyamber keluar terus menerjang ke arah Li Bok Chiu. Ketika pasukan Mongol membumi hanguskan Chong Lemsan, kawanan Tosu dari Chuan Cinka sempat meninggalkan gunung dengan membawa kitab agama dan benda-benda berharga lain, tapi yang dibawa Chiu Pek Tong adalah sebuah peti yang berisi sekawanan tawon putih piaraan Syao Liong Li Daulu. Biarpun sifatnya jernaka dan tingkah lakunya ugal duaan tapi bakat Chiu Pek Tong sebenarnya sangat pintar, tanpa kenal lelah ia terus mempelajari kera memimpin kawanan tawon putih itu, akhirnya dia berhasil juga menemukan kuncinya. Sekarang ia diminta Iyong menggiring Li Bok Chiu, kebetulan baginya untuk pamer kepandayan yang baru berhasil dipelajarinya itu. Begitulah Kong Sun Chi menjadi kaget melihat kawanan tawon itu, ia tidak berani lagi mendekati Li Bok Chiu melainkan terus menyelusup ke semak-semak sebelah sana. Li Bok Chiu juga kebuahkan melihat terjangan kawanan tawon itu, terpaksa ia berlari ke sini mengikuti jalanan pegunungan itu, segera Bu Sem Tong didahului kedua puterannya serta Liok Bu Siang dan Tia Eng memapak dengan senjata terhunus. Tiba-tiba Yalu Che berteriak, Li Hai benar engkau suhu. Lekas engkau simpan kembali kawanan tawon itu ke dalam kandang. Segera Chiu Pek Tong berkau-kau ingin menggiring kembali kawanan tawon itu ke dalam peti, tapi di tengah ribut-ribut, mana kawanan tawon mau menuruti perintahnya? Sambil tetap mendengung dua gerombolan tawon putih itu tetap mengejar ke arah Li Bok Chiu. Kuatir Li Bok Chiu kabur lagi, tanpa menghiraukan sengatan tawon, segera Bu Sem Tong mengudak ke sana. Liyong Ji Liyong Ji Niyo Kom merangkul Siao Liyong Li dan memanggilnya pelahan. Siao Liyong Li membuka matanya sedikit dua, telinganya mendengar suara mendengung tawon hingga rasanya seperti sudah berada di kediaman lama di Chong Lemsan, hatinya menjadi girang dan bertanya, apakah kita sudah berada di rumah tapi setelah tenangkan diri baru ingat apa yang terjadi tadi. Segera ia bersiul pelahan beberapa kali, lalu membentak pula beberapa kali, seketika kawanan tawon putih itu berputar-putar di sekeliling Li Bok Chiu dan tidak terbang. Serabutan lagi, suci, katanya, selama hidupmu telah banyak dosa, apakah sekarang kau tidak menyesal? Wajah Li Bok Chiu pucat seperti mayat, jawabnya, mana itu Kou Cheng Tan? Siao Liyong Li tersenyum pedih, katanya Jikou Cheng Tan itu sudah terlempar ke dalam jurang, mengapa kau membunuh paderi Hindu itu? Kalau dia tidak mati, bisa jadi jiwaku dan jiwaku ji dapat tertolong, bahkan kau pun dapat diselamatkan. Mendelong perasaan Li Bok Chiu, ia tahu sumoainya ini selamanya tidak suka omong kosong. Diam-diam ia merasa menyesal bahwa jarumnya telah menewaskan paderi Hindu itu sehingga dirinya sendiri juga ikut celaka. Sementara itu Bu Sem Tong dan lain-lain sudah merubung maju, sedangkan Chiu Pek Tong masih sibuk berteriak-teriak dan berjingkrakan ingin memanggil kawanan tawon. Kakek Chiu, begini caranya, seru Siao Liyong Li, lalu ia bersiut dan membentak seperti tadi. Chiu Pek Tong menirukan bersuit dan membentak, benar juga beribu-ribu tawon putih itu lantas terbang menyusul kembali ke dalam peti, karuan ia sangat girang, serunya, terima kasih Nona Liyong. Saudara Pek Tong, sudah lama tak berjumpa, kau ternyata sehat dua saja seperti dulu dengan tersenyumet Teng Tai Su menyapa. Untuk sejenak Chiu Pek Tong melengak karena tak disangkanya Teng Tai Su juga berada di situ, cepat ia menutup peti dan berkata, ya, aku sehat, kau pun sehat, semua juga sehat. Habis ini ia panggul petinya terus mengeluyur pergi tanpa berpaling lagi. Melihat keadaan sekelilingnya, Li Bok Chiu menyadari kedudukannya yang sweet, melulu Uiyong, N.I.O. Ko dan Siao Liyong Li salah seorang saja sukar dilawan, apalagi sekarang kalau men kerubut ia menjadi nekat. Teriaknya, hektometer, percuma kalian menganggap diri sebagai kaum pendekar, tahunya, hehehe, kalian pun suka main keroyok, Siao Sumo Ai, sebagai anak murid Ko Bong Pei, betapapun aku tidak boleh mati di tangan orang luar, nah, silakan kau maju saja sembari berkata ia terus menyodorkan gagang pedang ke depan dan ujung pedang mengarah ke dadanya sendiri. Namun Siao Liyong Li hanya menggeleng, katanya, urusan sudah terlanjur begini, untuk apa ku bunuh kau? Li Bok Chiu, bentak semtong mendadak sekarang ingin ku tanya kau, jenazah Liok Tian Goan dan Ho Wan Kun telah kau bawa kemana? Mendengar nama Liok Tian Goan dan Ho Wan Kun tiba-tiba disebut, tubuh Li Bok Chiu menjadi gemetar, mukanya berkerut dua, lalu menjawab, sudah ku bakar menjadi abu. Abu tulang yang seorang ku tebarkan di puncak Ho Wan San, abu tulang yang iain ku buang ke lautan timur, supaya mereka berdua takkan menjelma kembali dan tak pernah berkumpul lagi. Melihat Kerong mengucap Li Bok Chiu yang geregetan dan penuh dendam itu, diam-diam semua orang terkesiap dan gegetun. Segera Bus Yang berkata, Li Yong Chiu adalah orang baik dan tidak tega membunuh kau, tapi segenap keluarga ku telah kau membunuh semua, hanya tersisa aku saja seorang, hari ini aku harus menuntut balas, Piao Chi, hayolah kita maju. Kau membunuh ibuku, betapapun kami tak dapat mengampuni kau, seru kedua saudara bu. Orang yang tewas di bawah kebut dan jarum ku tak terhitung banyaknya, jika semuanya ingin menuntut balas padaku, dari mana aku mempunyai nyawa cadangan sebanyak itu, bagaimanapun juga jiwaku cuma satu, ujar Li Bok Chiu tak acuh. Jika begitu kemurahan bagimu, seru Bu Siang dan Siu pun berbareng dan segera menubruk maju dengan senjata masing-masing. Mendadak Li Bok Chiu angkat pedangnya, letak, tahu-tahu pedang itu bergetar patah, sambil tersenyum mengejek Li Bok Chiu bersikap menghina dan berdiri diam tanpa melawan, ia tunggu serangan kedua anak muda itu dan tamatlah riwayatnya. Pada saat itulah mendadak di sebelah timur sana ada asap tebal mengepul dan api berkobar dengan hebatnya. Hah, perkampungan sana terbakar seru Ui Yong. Tunda dulu membunuhnya, selamatkan jenazah Susiok. Lebih penting, kata Cucu Liu sambil melompat maju, sekaligus ia tutup tiga hiat sepenting di tubuh Li Bok Chiu agar tidak dapat kabur lagi. Juga jenazah Nona Kong Sun, demikian Tia Eng menambahkan. Semua orang membenarkan dan beramai-ramai mereka lantas berlari ke arah datangnya tadi. Kedua saudara bucilik menggiring Li Bok Chiu, sedang Nye Oko, Xiaoyong Li, Ui Yong dan Iteng Tai Su menyusul dari belakang dengan pelahan. Walaupun masih cukup jauh dari perkampungan kediaman Kong Sun Chi itu, hawa panas sudah menyerang dengan ganasnya, terdengar suara jeritan dan teriakan ngeri disertai suara gemuruh ambruknya atap dan belanda rumah. Keparat Kong Sun Chi itu benar-benar terlalu jahat, Nona Li Yong seharusnya membinasakan dia saja, ujar Bu Sem Tong. Api ini besar kemungkinan bukan dikobarkan oleh Kong Sun Chi kukira perbuatan nenek gundul Kiu Jian Jio itu, kata Cucu Liu. Kiu Jian Jio katamu besar ntong melengong bingung, untuk apa dia membakar kediaman sendiri yang sukar dibangun ini? Sembari berlari ke depan Cucu Liu menjawab, sebagian besar anak murid Kong Sun Chi tidak tunduk padanya, sekalipun kita membunuh Kong Sun Chi juga nenek gundul itu tak dapat berdiam memantem teram di sini, kulihat nenek itu berjiwa sempit dan, tengah berkata sampailah mereka di dekat semak-semak bunga cinta yang rada jauh dari kobaran api itu. Terlihat jenazah paderi Hindu itu masih menggeletak di sana dengan wajah tersenyum simpul seperti orang hidup, agaknya sebelum ajalnya paderi itu menemukan sesuatu yang membuatnya kegirangan. Tampaknya Susiok mendadak meninggal sehingga sama sekali tidak menderita, ujar Bu Sem Tong. Cucu Liu berpikir sejenak, lalu berkata, waktu itu Susiok sedang mencari rumput yang dapat memunahkan racun bunga cinta. Sementara itu Uiyong dan Nyit Teng Tai Su juga sudah menyusul tiba, demi mendengar ucapan Cucu Liu itu, Uiyong lantas memeriksa sekitar jenazah paderi Hindu itu, tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, ia coba merabah baju paderi itu dan tetap tiada menemukan sesuatu benda. Apakah Susiokmu tidak meninggalkan sesuatu pesan tanyanya kepada Cucu Liu? Tidak, jawab Cucu Liu, kami keluar dari rumah omperongan itu dan tidak menyangka akan disergap musuh secara mendadak. Tiba-tiba Uiyong melihat air muka paderi Hindu yang mengulung senyum itu, pikirannya tergerak cepat ia memeriksa tangan paderi itu terlihatlah kedua jari tangan kanannya memegangi setangkai kecil rumput warna ungu, pelahan Uiyong mementang jarinya dan rumput kecil itu diambilnya, lalu bertanya, rumput apakah ini? Cucu Liu mengjeleng karena tidak tahu, Uiyong coba mengendus rumput itu, terasa bau busuk dan memuakan. Awas, Kwe Ehu Jin, itulah Toan Jong Jau, rumput perantas usus, dan mengandung racun hebat, cepat teteng berseru. Uiyong melengak dan sangat kecewa oleh keterangan itu. Dalam pada itu kedua saudara Bu juga sudah tiba menggiring Li Bok Chiu, mendengar rumput beracun itu, Siu Bun lantas berkata kepada Uiyong, Suniyo, Ibu Guru, suruh Iblis Maha Jahat ini makan rumput itu saja. A.I., anak kecil jangan berpikiran buruk begitu, Ujar Eteng. Co Suyaya, kakek guru, terhadap manusia jahat begini mengapa engkau juga kasihan padanya Ujar Siu Bun. Sementara itu pepohonan di sebelah sana juga sudah terjilat api dan menerbitkan suara peletak-pletok yang keras, hawa panas juga semakin hebat. Cepat Uiyong berkata, Marilah kita mundur ke atas bukit-bukit di sebelah timur sana, beramai-ramai mereka lantas lari ke lereng bukit sana, terlihatlah bangunan yang berderet-deret itu dalam waktu singkat telah musnah di telan lautan api. Karena Hyatu tertutup, meski dapat berjalan, tapi ilmu silat Li Bok Chiu tak dapat digunakan sama sekali, diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam, maksudnya hendak melancarkan Hyatu yang tertutup itu dan dapat meloloskan diri jika penjagaan agak lengah. Tak terduga begitu ia mengerahkan tenaga, seketika dada dan perutnya kesakitan keras, tak tahan lagi ia menjerit. Rupanya racun bunga cinta yang mengeram dalam tubuhnya itu semula terbendung oleh tenaga murninya sehingga belum dapat bekerja, kini tenaga murninya digunakan menembus Hyatu yang tertutup sehingga tenaganya terpencar, racun lantas bekerja dengan ganasnya. Dalam keadaan dada dan perut kesakitan hebat, dari jauh dilihatnya Yan Yeo Ko dan Xiao Leong Li berjalan mendatangi, yang satu pemuda cakap ganteng, yang lain nona cantik molek, pandangannya seketika menjadi kabur, samar-samar kedua muda-mudi yang dilihatnya seakan-akan liok Tian Goan yang dirindukannya selama hidup ini beserta istrinya, yaitu Hoan Kun, tanpa terasa ia terus berteriak. Tian Goan, kejam benar kau. Dalam keadaan begini kau tega benar menemuri aku? Karena rangsangan cintanya itu, makin hebat racun bunga yang menyiksanya itu hingga sekujur badan gemetar, kulit daging mukanya berkerut dua kejang, melihat sikapnya yang menakutkan seperti orang gila itu, tanpa terasa semua orang melangkah mundur. Selamanya Li Bok Chiu berwata angkuh dan tak pernah mau tunduk kepada orang lain, sekarang hatinya pedih dan tubuhnya menderita, saking tak tahan ia berteriak-teriak, aduh, sakiti tolong. Lekas tolong. Sebenarnya susu aku dapat menolong kau, namun kau telah membunuhnya, kata cucu Liu sambil menunjuk jenazah pada Ria Hindu. Sambil mengertak gigi Li Bok Chiu menjawab, benar, memang akulah yang membinasakan dia, setiap manusia di dunia ini, baik atau buruk pasti akan kubunuh, aku akan mati, ya, aku akan mati. Untuk apa kalian hidup? Aku ingin mati bersama kalian. Saking tak tahan sakitnya, mendadak ia menubruk ke ujung pedang yang dipegang Butun Si. Setiap hari Butun Si berusaha menuntut balas dan ingin membunuh musuh besar ini, tapi sekarang mendadak musuh menubruk ke ujung pedangnya, ia menjadi terkejut malah dan tanpa terasa ia menarik kembali pedangnya. Karena itu Li Bok Chiu telah menubruk tempat kosong, ia tergelincir ke bawah bukit terus terguling ke tengah lautan api. Semua orang sama menjerit kaget, dari atas mereka dapat melihat sekejap saja Li Bok Chiu telah terbungkus oleh kobaran api, namun dia justru merangkak bangun dan berdiri tegak tanpa bergerak lagi dan sama sekali tidak menghiraukan tubuhnya yang terbakar itu. Teringat hubungan saudara seperguruan Xiao Leong Li merasa tidak tega, ia berseru, suci, lekas lari keluar, lekas. Namun Li Bok Chiu tetap berdiri tegak di tengah api yang berkobar-kobar itu, dalam waktu singkat tubuhnya berubah menjadi sepotong tunggak hitam dan akhirnya roboh. Xiao Leong Li memegangi lengan N.I.O. Ko sambil menutupi mukanya seru meneteskan air mata. Melihat nasib Li Bok Chiu yang berakhir secara mengenaskan ini, biarpun Tia Eng dan Liok Bu Xiaok tidak pernah melupakan sakit hati terbunuhnya ayah bunda mereka serta segenap anggota keluarga, sekarang dendam itu sudah terbalas, namun sedikitpun mereka tidak bergembira menyaksikan kematian Li Bok Chiu itu. Ui Yong memondong Kwe Yang, teringat kepada kejahatan yang pernah diperbuat Li Bok Chiu itu, ternyata iblis itu juga pernah berbuat suatu kebaikan, yakni merawat Kwe Yang Cilik. Selama beberapa hari, Ui Yong lantas pegang kedua tangan Kwe Yang dan memberi hormat ke arah api sebagai tanda terima kasih kepada Li Bok Chiu. Semulaan Ye Oko bermaksud menyelamatkan juga jenazah Kong Sun Lik Oh, tapi api kelihatan berkobar dengan hebatnya, segenap bangunan sudah tenggelam di tengah lautan api sehingga tak berdaya lagi, diam di amin Ye Oko merasa sedih, ia menghela nafas panjang sambil memandang kobaran api dengan kesima. Pada saat itulah sekonyong di atas gunung sebelah timur laut sana ada suara tertawa melengkingan menelaksana bunyi burung hantu, suaranya menusuk telinga walaupun berkumandang dari jarak yang cukup jauh, dapat dibayangkan tenaga dalam orang sesungguhnya sangat hebat. Itulah suara Kyo Jian Jio kata Nye Oko. Mengapa dia bisa berada di puncak gunung sana? Tergerak hati Xiao Leong Li, katanya, coba kita kesana untuk menanyai dia apakah masih menyimpan kode Cheng Tan. Liyong Ji, masakah sampai sekarang kau masih memikirkan hal ini ujar Nye Oko dengan tersenyum getir? Maksud kedatangan Uiyang, Busem Tkong, Tiaeng dan lain-lain ke kode Cheng Kok ini memang untuk mencarikan obat bagi Nye Oko, maka mereka sama menyetujui usul Xiao Leong Li itu. Mereka pikir kalau dari Kyo Jian Jio bisa dimintakan kode Cheng Tan lagi pasti Nye Oko akan dipaksa meminumnya dan takkan membiarkan anak muda itu membuang obatnya lagi secara sia-sia. Karena pikiran mereka sama, berbareng mereka lantas berseru, marilah kita pergi ke sana, segera Busem Tkong dan kedua puterannya serta Yaluce dan Wanyan penglantas mendahului berlari ke sana. Nye Oko menghela nafas dan menggeleng kepala, pikirnya, apa gunanya usaha kalian ini kecuali kalian dapat mencarikan obat mucijat yang mampu menghidupkan jiwa kami suami-istri sekagus. Sejak tadi Tia Eng hanya memandangi Nye Oko dengan damdiam saja, kini mendadak berkata, Nye Oto Ako, janganlah engkau mengecewakan maksud baik orang banyak, marilah kita juga pergi ke sana. Selama ini Tia Eng sangat baik pada Nye Oko, dalam hati anak muda ini pun sangat berterima kasih, walaupun cintanya sudah dicurahkan kepada Xiao Leong Li seorang dan tidak mungkin bergeser lagi, tapi terhadap Nona yang berpribadi halus budi ini biasanya ia sangat menghormatnya. Sejak kenal Nye Oko juga Tia Eng tidak pernah memohon sesuatu padanya, kini mendadak mengutarakan kata-kata itu, betapapun Nye Oko sukar menolaknya, terpaksa ia mengangguk dan berkata, Baiklah, coba kita lihat nenek itu men gila apalagi di puncak gunung sana. Begitulah beramai-ramai mereka lantas berlari ke atas gunung menurut arah datangnya suara tertawa Kiyu Jianjio. Nye Oko sudah pernah melihat pepohonan di atas gunung ini, jelas inilah tempat yang pernah dilaluinya ketika dia dan Kongsun Lik Oh serta Kiyu Jianjio lolos dari gua di bawah tanah itu sekarang pemandangan alam masih tetap begitu, namun Kongsun Lik Oh sudah tidak ada, dirinya sendiri juga tidak lama lagi tinggal di dunia fana ini, teringat semua itu, ia menjadi terharu. Kira-kira beberapa ratus meter di bawah puncak gunung itu, dapatlah rombongan mereka melihat jelas Kiyu Jianjio sendirian duduk di suatu kursi dan sedang tertawa menengada seperti orang gila. Dia tertawa sendirian di situ, mungkin otaknya kurang waras, ujar Bu Siang. Kita jangan mendekati dia, kata Uiyong orang ini sangat kejam dan keji, kita harus waspada kalau-kalau dia mengatur tipu muslihat untuk menjebak kita, kukira dia tidak gila sungguhan. Karena juri terhadap senjata rahasia nenek gundul yang lihai itu, mereka berhenti di kejauhan. Segera Uiyong hendak bersuara menegur, tapi tiba-tiba terlihat seorang muncul dari balik karang di depan sana, siapa lagi di akalau bukan Kongsun Chi. Mendadak Kongsun Chi menanggalkan jubahnya terus diputar dan dikebaskan hingga lurus dan mengencang, begitu indah dan kuat gerakannya, sungguh lihai luar biasa. Diam-diam semua orang memuji kehebatan tenaga dalam Kongsun Chi itu, terdengar dia menyeringai dan membentak, hektometer, nenek jahat dan keji, apimu sekaligus kau telah memusnahkan perkampunganku yang dibangun leluar kami, hari ini jiwamu tidak mungkin dapat lolos dari tanganku berbareng. Ia terus berlari ke arah Ki Ujian Jio sambil memutar jubahnya. Serta terdengar suara mendesir keras satu kali, dari mulut Ki Ujian Jio tersembur satu biji buah kurma ke arah Kongsun Chi. Suara desiran itu berkumandang dari puncak gunung, jarak sambaran senjata rahasia itu pun cukup jauh, sebab itulah suaranya menjadi lebih nyaring dan tajam. Kelihatan Kongsun Chi mengebaskan jubahnya seketika pula buah kurma itu kena dilibatnya, tadinya Kongsun Chi tidak yakin jubahnya mampu menahan senjata rahasia lihai itu, soalnya dia teramat murka, pula melihat Ki Ujian Jio duduk sendirian di puncak gunung tanpa bala bantuan. Ia pikir itulah kesempatan bagus untuk membinasakan bekas istrinya itu. Sebab itulah dengan menyerempet bahaya ia terus menerjang ke situ, apalagi setelah jelas senjata rahasia istrinya itu tak dapat melukainya, segera ia menerjang lebih cepat lagi ke depan. Melihat Kongsun Chi sudah dekat, Ki Ujian Jio tampak ketakutan dan berteriak-teriak, wah, celakai tolong, tolong. Nenek itu hendak dibunuhnya, ibu, kata KWU kepada Uiyong. Uiyong merasa tidak paham, sebab jelas dilihatnya Ki Ujian Jio itu aras dan segar bugar, mengapa sengaja bergelak tertawa dan memancing kedatangan bekas seng suami itu? Dalam pada itu Ki Ujian Jio telah menyemprotkan dua biji paku buah kurma lagi, karena jaraknya sudah dekat, daya sameran senjata rahasia itu jadi lebih keras, cepat Kongsun Chi putar jubahnya untuk menghalau. Tapi mendadak ia menjerit satu kali, tubuhnya terus menghilang ke jeblos ke bawah tanah dan Ki Ujian Jio lantas bergelak tertawa pula. Tapi suara tertawanya cuma terdengar ha-ha, dua kali saja, sekejap itu dari bawah tanah menyamber keluar kain panjang yang melibat kaki kursi yang diduduki Ki Ujian Jio itu sehingga kursi dan orangnya ikut terseret ke dalam tanah. Suara tertawa Ki Ujian Jio mendadak berubah menjadi jeritan melengking tercampur teriakan ngeri Kongsun Chi berkumandang dari bawah tanah. Suara itu berkumandang sampai lama untuk kemudian mendadak lenyap, keadaan menjadi sunyi kembali. Dari kejauhan semua orang dapat menyaksikan dan mendengar kejadian itu dengan jelas, mereka saling pandang karena tidak paham sebab musababnya, hanya N.I.O. Ko saja yang tahu jelas seluk-beluk kedua suami istri itu. Segera mereka berlari ke atas puncak, tertampaklah empat pelayan perempuan menggelep tak tak bernyawa di situ, di samping ada sebuah lubang besar, waktu mereka melongo ke bawah, keadaan gelap guita dan tidak kelihatan apapun. Kiranya Kiyu Jian Jiyo yang pernah tersiksa cukup lama di gua bawah tanah itu kadung teramat sakit hati dan benci kepada Kongsun Chi, lebih dulu ia bakar habis perkampungannya keluarga Kongsun yang bersejarah B.R.T.2 tahun itu, kemudian ia menyuruh empat pelayan menggotongnya ke puncak gunung. Melalui lubang gua di puncak inilah tempoh hari waktu dia diselamatkan dari gua bawah tanah oleh N.I.O.K.O. dan Kongsun Lik O.O. Ia memerintahkan pelayan dua itu mengumpulkan ranting dua kayu, rumput kering dan sebagainya untuk menutupi lubang gua, lalu pelayan dua itu dibinasakannya. Kemudian ia sengaja bergelak tertawa untuk memancing kedatangan Kongsun Chi ia menyemprotkan paku buah kurma serta menjerit minta tolong, semua ini cuma pura-pura saja agar Kongsun Chi tidak curiga. Kong Sun Chi tidak tahu bahwa di puncak gunung terpencil ini ada lubang gua sedalam itu, tanpa pikir ia menerjang ke arah Kiyu Jianjio dan akhirnya ke jeblos, tapi pada detik terakhir itu ia masih berusaha mencari hidup, sekuatnya ia ayunkan jubahnya untuk membelit kaki kursi Kiyu Jianjio agar dia dapat meloncat ke atas lagi, siapa tahu sekali tarik justru kedua orang sama-sama terjerumus ke bawah malah. Berpuluh dua meter dalamnya lubang di bawah tanah itu, keruan tubuh serasang suami istri itu hancur lebur menjadi bakso dan saling lengket tak terpisahkan lagi, tak terkira semasa hidupnya pasangan yang saling dendam dan benci itu akhirnya mati berbareng pada hari dan detik yang sama, terkubur pada tempat dan liang yang sama pula. Setelah Niyo Ko menceritakan seluk-beluk kehidupan Kongsun Chi dan Kiyu Jianjio, semua orang sama menghela nafas Gegetun, Yalu Che dan anak-anak muda lain lantas menggali suatu liang untuk mengubur keempat pelayan itu, melihat api masih berkobar dengan hebatnya di lembah sana dan jelas tiada tempat tinggal lagi di situ, apalagi setelah menyaksikan korban sebanyak ini, semua orang sama berharap selekasnya dapat meninggalkan Kou Chengko itu. Penyakit adik Niyo Ko masih perlu disembuhkan kita harus lekas mencarikan tabib sakti untuk mengobati dia, ujar Chu. Chu Li U. Semua orang membenarkan usul itu. Tapi Uiyong telah berkata, tidak, hari ini kita belum boleh berangkat. Apakah weh hujan ada usul lain? Tanya Chu Chu Li U. Uiyong mengerut kening, jawabnya. Bahuku terluka dan terasa kesakitanku harap malam ini kalian sudi tinggal lagi di sini, kita berangkat besok saja. Bahwa kesehatan Uiyong terganggu dengan sendirinya semua orang menurut untuk bermalam di situ. Beramai-ramai mereka lantas pergi mencari gua dan tempat meneduh lain dan sebagainya. Siao Leong Li dan Niyo Ko lantas hendak melangkah pergi, tiba Uiyong berseru, Leong Moai Moai, coba kemari, ingin ku bicarakan sesuatu padamu. Lalu ia menyerahkan Kwe yang kepada Kwe dan mendekati Siao Leong Li, katanya pula kepada Niyo Ko dengan tersenyum. Jangan khawatir, Ko Ji, dia sudah menikah dengan kau, takkan ku hasut dia minta cerai padamu. Niyo Ko tersenyum, jawabnya, boleh saja kau coba menghasutnya dalam hati ia sangat heran apakah yang hendak dibicarakan Seng Bibi dengan Siao Leong Li. Terlihat mereka menuju ke sana lalu berduduk di bawah sebatang pohon besar, meski penuh rasa ingin tahu, namun tidak enak untuk mendekati mereka. Segera terpikir pula olehnya, apakah Leong Ji pasti takkan merahasiakan padaku? Sebentar juga dia akan memberitahukan apa yang dikatakan Bibi Kwe itu. Setelah berduduk di bawah pohon sana, Wiyong lantas berkata, Adik Leong, sungguh aku sangat menyesal putriku yang ceroboh dan semrono itu telah banyak membuat susah kau dan Ko Ji. Ah, tidak apa-apa ujar Siao Leong Li dengan tersenyum. Tapi dalam hati ia pikir dengan sebuah jarum berbisa puterimu telah mencelakai aku hingga tak bisa disembuhkan lagi, sekalipun kau menyesal seribu kali juga tiada gunanya. Wiyong tambah melihat kemuraman Siao Leong Li, ia belum lagi tahu bahwa sebuah jarum yang disambitkan Kwe itu sesungguhnya telah menamatkan riwayat Siao Leong Li. Di sangkanya racun jarum itu tidaklah sukar disembuhkan seperti daulubu semtong, N.I.O. Ko dan lain-lain juga pernah terkena jarum berbisa itu dan semuanya dapat disembuhkan. Ia tidak tahu bahwa tatkala mana Siao Leong Li sedang memutar balik jalan darahnya menurut ajaran N.I.O. Ko sehingga keadaannya sama sekali berbeda ketika terkena jarum berbisa itu. Tapi karena waktu itu Uiyong sendiri tidak ikut masuk ke kuburan kuno itu, maka ia tidak tahu duduknya perkara, segera ia berkata pula, ada sesuatu yang ingin kumintakan penjelasanmu, dengan susah payah adik berhasil rebut Kot Cheng Tan, tapi Ko Jai tidak mau meminumnya, bahkan dibuang ke jurang, apakah sebabnya dia berbuat begitu? Siao Leong Li menghela nafas pelahan, ia tahu betapa cintanya N.I.O. Ko padanya dan tidak mau hidup sendiri, tapi urusan sudah kadung begini, buat apa dibicarakan lagi. Sehingga menimbulkan gara-gara pula? Maka ia lantas menjawab, mungkin sifatnya memang aneh. Ko Jai adalah seorang yang berperasaan dan berbudi, mungkin ia melihat Nona Kong Sun rela mengorbankan jiwa sendiri demi mendapatkan obat itu, maka ia pun tidak tega dan tidak ingin minum obat itu untuk membalas kebaikan Nona cantik itu. Adik Leong, jalan pikiran Ko Jai itu harus dipuji, namun orang mati tak dapat hidup kembali, penderiannya yang kepala batu itu justru malah berlawanan dengan tujuan pengorbanan Nona Kong Sun. Siao Leong Li mengangguk dan tidak mau menanggapi. Lalu Uiyong Bei kata pula, padahal dengan mati-matian adik Leong menempur Kong Sun Chi di tebing curam itu kan juga tidak menghiraukan mati hidupnya sendiri. Di dunia ini Ko Jai hanya menurut pada perkataanmu, ku harap engkau suka menasehati dia agar berpikir panjang. Seumpama dia mau menurut perkataanku di dunia ini mana ada Ko Cheng Tan lagi ujar Siao Hang Li dengan pilu. Meski Ko Cheng Tan tidak ada lagi, namun racun di dalam tubuhnya bisa jadi dapat disembuhkan yang sulit adalah karena dia tidak mau minum obat, kata Uiyong. Siao Leong Li terkejut girang, cepat ia berdiri dan bertanya, setiap orang suka memuji Kwe Eh Hu Jain banyak tipu akalnya, nyatanya memang tidak omong kosong, jadi engkau maksudkan ada-ada obat lain yang dapat menyembuhkan Ko Ji? Uiyong memegangi tangan Siao Leong Li, katanya, duduklah kau. Lalu ia mengeluarkan setangkai kecil rumput warna ungu dan berkata Pu Ia, ini namanya Toan Jong Chau. Sebelum menghembuskan napasnya, paderi Hindu itu memegangi rumput kecil ini, dari Cusu Siao ku dengar waktu itu mereka sedang mencari obat penawar racun bunga cinta dan mendadak disergap hingga binasa oleh jarum berbisa Lipok Chiu. Bukankah engkau melihat air muka paderi itu menguium senyum meski orangnya sudah meninggalkan? Ku yakin waktu itu beliau sedang bergirang karena berhasil menemukan rumput ini, guru ku Ang Chit Kong juga pernah bercerita padaku, katanya di mana ular berbisa suka berkeliaran di situ pula pasti ada tumbuh obatnya yang dapat memunahkan racun ular, begitu pula dengan makhluk-makhluk berbisa lainnya, itulah hukum alam. Sedangkan Toan Jong Chau ini kebetulan ditemukan di bawah semak-semak bunga cinta, meski rumput ini terkenal berbisa, namun setelah kurenungkan berulang-ulang, ku yakm dengan rumput ini dapat digunakan sebagai obat racun menyerang racun, jadi rumput ini adalah obat anti-racun bunga cinta itu. Urayan Uiyong ini membuat Xiaoliong Li manggut-manggut berulang-ulang. Kemudian Uiyong menyambung pula, sudah tentu minum rumput berbisa ini harus menyerempet bahaya, tapi mau apa lagi? Toh tiada obat lain yang dapat menolongnya, betapapun kita harus mencobanya, menurut pikiranku, besar kemungkinan khasiat rumput ini dapat menyembuhkan dia. Xiaoyi Ong Li tahu Uiyong memang pintar dan banyak tipu dayanya, jika dia berkata secara begitu meyakinkan, maka urusannya pasti tidak salah, apalagi memang tiada jalan lain kecuali itu. Setelah membulatkan tekat, lalu ia menjawab, baiklah, akan ku minta dia minum obat ini. Segera Uiyong mengeluarkan lagi segenggam Toan Jong Chau dan diserahkan pada Xiaoyi Ong Li katanya, sepanjang jalan ku petik sebanyak ini, ku kira sudah cukup. Untuk permulaan bolehkah suruh dia makan sedikit saja? Suruh dia mengerahkan hawa murni untuk melindungi jantung, lihat dulu bagaimana kerjanya rumput ini, kemudian barulah ditambah atau dikurangi jumlah rumput yang harus dimakan. Xiaoyi Ong Li simpan rumput itu dan menyembah kepada Uiyong, katanya dengan suara rada tersendat, Kwe hujin, selama hidup Koji kenyang duka derita, tindak tanduknya memang rada kepala batu, tapi sudilah engka suka menjaganya dengan baik. Cepit Uiyong membangunkan Xiaoyi Ong Li, katanya dengan tertawa, kau yang menjaganya akan berpuluh kali lebih baik daripada ku kelakalau kepungan musuh atas yang yang sudah reda, biarlah kita berkunjung ke Tohoatu dan istirahat untuk beberapa lamanya di sana. Betapapun pintarnya Uiyong juga tidak menyangka bahwa jiwa Xiaoyi Ong Li tinggal tidak lama lagi, ucapannya tentang menjaga N.I.O. Ko benar-benar permohonannya dengan setulus hati, Waktu ia berpaling, dilihatnya N.I.O. Ko berdiri jauh di sana sedang memandangi Xiaoyi Ong Li walaupun apa yang mereka bicarakan sama sekali tak dapat didengarnya. Sementara itu semua orang telah mengatur tempat bermalam masing dua, ada yang menemukan gua, ada yang di bawah pohon. Melihat Uiyong sudah pergi setelah bicara, N.I.O. Ko lantas mendekati Xiaoyi Ong Li. Dengan tersenyum Xiaoyi Ong Li berdiri memapaknya dan berkata, setelah kita menyaksikan kejadian mengenaskan tadi, hari kita sendiri juga bersisa tidak banyak. Lagi, Ko Ji, kini urusan orang lain sama sekali takkan kita urus, marilah kau mengawani aku berjalan-jalan. Benar, aku pun berpikir demikian, jawab N.I.O. Ko kedua orang lantas bergan dengan tangan dan berjalan. Melintasi lereng sana tidak lama kelihatanlah sepasang muda. Mudi duduk berdampingan di atas batu asik bicara dengan pelahan, kiranya mereka adalah Butunsi dan Yaluyan, N.I.O. Ko tersenyum saja dan mempercepat langkah melewati kedua anak muda itu. Belum lagi jauh, tiba-tiba di tengah semak-semak pohon sana ada suara ngikik tawa orang, Wanyan Peng kelihatan berlari keluar dan di belakangnya mengejar seorang sambil berseru, Hayo, hendak lari kemana kau? Kepergok oleh N.I.O. Ko dan Syao Leong Ii, air muka Wanyan Peng menjadi merah dan menyepi, N.I.O. Toa Ko dan Leong Cici cepat pula ia berlari masuk ke hutan sana, menyusul Bu Siobun lantas muncul dari semak-semak pohon sana terus mengejar ke dalam hutan. Oh, dunia, apakah cinta itu demikian N.I.O. Ko berguman pelahan? Sejenak kemudian ia pun berkata, Belum lama berselang kedua saudara Bu itu saling labrak mati-matian demi memperebutkan nona KWE, tapi hanya sekejap saja cinta kedua anak muda itu sudah berganti sasaran. Ada orang yang selama hidupnya cuma mencintai seorang, tapi juga ada orang yang sukar diketahui cintanya murni atau palsu, Oh, dunia, apakah cinta itu? Pertanyaan ini memang pantas dikemukakan. Sejak tadi Syao Leong Li hanya menunduk termenung dan tidak bersuara, keduanya berjalan pelahan hingga di kaki. Gunung, waktu menengadah, Seng Surya di waktu senja sedang memancarkan sinarnya yang cemerlang, salju di puncak gunung kemiluan oleh kahaya matahari menambah keindahan alam yang sukar dilukiskan. Teringat kepada hidup mereka yang bersisa tidak lama lagi, kedua orang menjadi tambah kesemsem kepada pemandangan permai itu. Syao Leong Li termangu-mangu sekian lama, tiba-tiba ia berkata, Koji, konon orang mati akan menuju ke akhirat, apakah benar ada akhirat dan rajanya? Semoga begitu hendaknya, kalau tiada akhirat, kemana kita akan menuju dan tentu takkan berkumpul dan bertemu lagi, ujar N.I.O. Ko. Syao Leong Li sudah biasa mengekang perasaan sendiri, walaupun sedih, namun nada ucapannya tetap tenang dan biasa saja, sebaliknya N.I.O. Ko tidak tahan lagi, ia berpaling kesana dan meneteskan air mata. Ah, soal akhirat masih tanda tanya, kalau bisa terhindar dari mati, tentunya lebih baik tidak mati saja, kata Syao Leong Li sambil menghela nafas. Eh, Koji, lihatlah alangkah indahnya bunga itu. N.I.O. Ko memandang ke arah yang ditunjuk, tertampak di tepi jalan sana tumbuh setangkai bunga warna merah tua, kelopak bunganya lebar sehingga hampir sebesar mangkuk, bentuknya seperti bunga mawar dan juga mirip bunga peoni. Sungguh jarang ada bunga semacam ini, entah apa namanya bunga yang mekar di musim dingin ini. Biarlah ku beri nama Leong Li Hoa, bunga putri Leong, saja, kata N.I.O. Ko sambil mendekati dan memetik bunga itu serta menyuntingkannya di belakang pelingas Syao Leong Li. Terima kasih, sudah kau hadiahi bunga bagus, diberi nama bagus pula, kata Syao Leong Li dengan tertawa. Mereka melanjutkan perjalanan sejenak pula, kemudian mereka berduduk di suatu tanah berumput. Apakah kau masih ingat pada waktu kau menyembah dan mengangkat guru padaku? Daulu tanya Syao Leong Li tiba-tiba. Tentu saja ingat, jawab N.I.O. Ko. Kau pernah bersumpah bahwa selama hidupmu kau akan tunduk pada perkataanku, apapun yang ku katakan takkan kau bantah, sekarang aku telah menjadi istrimu, menurut pendapatmu sepantasnya aku harus setelah menikah tunduk kepada suami atau kau yang harus tetap tunduk kepada perintah guru? Ah, apapun yang kau katakan, itu pula yang ku kerjakan, jawab N.I.O. Ko. dengan tertawa perintah guru tak berani ku bantah, perintah istri lebih-lebih tak berani ku bangkang. Bagus, asal kau ingat saja, kata Syao Leong Li. Mereka duduk bersandar di tanah berumput itu. Pemandangan sekeliling indah permai sehingha rasanya berat. Untuk berpisah. Dari jauh mereka dengar suara Bu Sem Tong memanggil mereka bersantap, mereka saling pandang dengan tersenyum dan sama-sama berpendapat untuk apa bersantap dengan meninggalkan pemandangan indah yang sukar dicari ini. Sementara itu hari sudah mulai gelap, mereka sudah teramat lelah sehari semalam, apalagi mereka pun sama-sama terluka, selang tak lama, tanpa terasa mereka sama teridur. Sampai tengah malam, layap-layap N.I.O. Ko memanggil, apakah kau kedinginan? Leong Jib Kerbareng ia hendak merangkulnya, siapa tahu rangkulannya telah merangkul tempat kosong. Keruan ia terkejut dan cepat membuka mata, ternyata Siao Leong Li sudah menghilang entah kemana. Segera ia melompat bangun, ia memandang sekitarnya, bulan sabit menghias di angkasa menyinari bumi, suasana sunyi senyap, mana ada bayangan Siao Leong Li? N.I.O. Ko berlari-lari ke atas gunung sambil berteriak-teriak, Leong Ji. Leong Ji seketika suaranya bergema, kata-kata Leong Ji itu berkumandang dari lembah pegunungan, namun tetap tiada jawaban Siao Leong Li. Kemana perginya tidak kepalang cemasnya N.I.O. Ko ia tidak menguatirkan Siao Leong Li dicelakai binatang buas, sebab diketahuinya di pegunungan ini tiada sesuatu binatang buas yang menakutkan, andaikan ada juga tak dapat mengganggu Siao Leong Li, jika ketemu musuh tangguh, mustahil dirinya tidak mengetahuinya mengingat mereka berdua tidur berdampingan. Karena teriakan N.I.O. Ko inilah, serentak Iteng Tai Su, Uiyong, Cucu Liu dan lain-lain terjaga bangun. Ketika mendengar Siao Leong Li menghilang entah kemana, tentu saja semua orang merasa heran, beramai-ramai mereka lantas ikut. Mencari di segenap pelosok lembah pegunungan itu, namun tetap tidak ditemukan jejak. Tentu dia sengaja tinggal pergi sehingga aku sama sekali tidak mengetahuinya, demikian pikiran I.I.O. Ko, tapi mengapa dia pergi begitu saja tanpa pamit? Hal ini pasti ada sangkut pautnya dengan pembicaraannya dengan B.B.K.W.S. yang tadi, ketika itu dia tampak sedih dan mengajak aku ke sini, tentu juga disebabkan setelah berbicara dengan B.B.K.W.E. Karena pikiran ini, segera ia tanya I.I.O. dengan suara keras, K.W.E.P.E.K.B.O., apa yang kau bicarakan dengan Leong Ji Siang tadi? I.I.O. sendiri tidak habis mengerti mengapa mendadak Siao Leong Li menghilang, ia lihat urat hijau di dahi N.I.O. ko sama menonjol, kira bicaranya rada kasar, segera ia tahu gelagat tidak enak, cepat ia menjawab, ku minta dia agar suka membujuk kau minum Toan Jong Chau itu agar racun dalam tubuhmu bisa dipunahkan. Tanpa pikiran I.I.O. ko berteriak pula, jika dia tak dapat hidup larna lagi, untuk apa aku hidup sendirian di dunia ini? Jangan khawatir, Ko Ji, U.I.O. berusaha menghibur seketika Nona Leong entah pergi kemana, tapi mengingat ilmu silatnya yang mahal tinggi, ku kira dia takkan beralangan apapun, masakah kau bilang dia tak dapat hidup lama lagi? Saking cemasnya N.I.O. ko tak dapat menguasai perasaannya jagi, teriaknya gemas, puteri kesayanganmu telah menyarankan jarum berbisa di tubuhnya, ketika itu dia sedang mengatur jalan darah secara terbalik untuk menyembuhkan lukanya, maka racun jarum itu telah terserot. Seluruhnya ke jantungnya, dalam keadaan begitu mana dia dapat hidup lama lagi, dia akan bukan dewa. Tentu saja U.I.O. tidak pernah menyangka akan kejadian itu, meski dia mendengar dari K.W.E.U. bahwa N.I.O. ko dan S.I.O. Lyong Li telah keliru di lukainya dengan jarum berbisa di kuburan kuno itu, tapi ia pikir N.I.O. ko berdua adalah ahli waris Ko Bong Pei, suatu alirander, Gan Li Bok Chiu, tentu mereka memiliki obat penawar perguruannya untuk menyembuhkannya, sekarang mendengar ucapan N.I.O. ko ini, seketika mukanya menjadi pucat terkejut. Cepat sekali U.I.O. yang menggunakan otaknya, segera terpikir olehnya, kiranya Ko Ji tidak mau minum K.O. Cheng Tan itu adalah karena jiwa istrinya sudah pasti takkan tahan lama lagi, makanya dia tidak ingin hidup sendiri. Lantas kemana perginya N.I.O. Lyong sekarang ia memandang ke puncak gunung yang bergua dan telah menelan bulat K.W. Jian Jio dan Kong Sun Chi itu, tanpa terasa ia merinding sendiri. Tanpa berkedip N.I.O. ko memandangi U.I. Yang, dengan sendirinya ia pun dapat merabah jalan pikiran nyonya cerdik yang gemetar memandangi puncak gunung sana, seketika ia khawatir dan gusar, katanya, sudah jelas jiwanya sukar dipertahankan lantas kau membujuk dia agar membunuh diri untuk menyelamatkan jiwaku, begitu bukan? Mungkin kau mengira tindakanmu ini ada baiknya bagiku, tapi aku, aku oh, betapa benciku padamu. Sampai di sini dadanya menjadi sesak, ia terus roboh pingsan. Cepat iteng menurut getok anak muda itu sejauh, perlahan-lahan N.I.O. kosyuman kembali, U.I. Yang lantas berkata, aku hanya membujuk dia supaya menyelamatkan jiwamu dan sekali tidak meminta dia bunuh diri. Kalau kau tidak percaya ia terserah padamu. Semua, orang saling pandang dengan bingung. Tiba-tiba Tia Eng berkata, lekas kita membuat tali panjang dari kulit pohon, diarku turun ke dalam gua sana untuk mencannya, barangkali, barangkali Leong Cici tergelincir. Ya, betapapun kita harus mencarinya hingga jelas persoalannya, ujar Leong. Segera mereka bekerja keras mengupas kulit pohon untuk dipintal menjadi tali besar, orang banyak tenaga kuat, tidak lama tali yang ratusan meter panjangnya sudah jadi, beramai-ramai para anak muda itu mengajukan diri untuk menyelidiki gua di bawah tanah itu. Biarlah aku sendiri yang turun ke sana, kata N.I.O. ko. Semua orang memandang Ui Yong untuk menunggu keputusannya, Ui Yong tahu dirinya dicurigai N.I.O. ko, kalau keinginan anak muda itu dicegah pasti juga takkan digugu, sebaliknya kalau dibiarkan turun ke bawah, mungkin Siao Leong Li betul terjatuh dan meninggal di sana, maka pastilah anak muda itu takkan mau naik lagi di sini. Selagi Ui Yong ragu-ragu, tiba-tiba Tia Eng berkata pula dengan ikhlas, N.I.O. to aku, aku saja yang turun ke sana. Dapatkah Heng kau mempercayaiku? Selain Siao Leong Li, hanya Tia Eng saja yang paling digugu oleh N.I.O. ko. Apalagi ia sendiri pun sedih dan bingung, kaki tangan terasa lemas, terpaksa ia mengangguk setuju. Segera Bu Sem Tong, Yalu Che dan lain-lain yang bertenaga kuat mempercaya, menggangi tali panjang itu untuk menurunkan Tia Eng ke dalam gua bawah tanah itu. Karena lubang gua di bawah tanah itu terletak di puncak bukit, maka dalamnya gua juga sama tingginya dengan puncak itu. Tali panjang itu terus diulur hingga tertinggal beberapa meter saja barulah Tia Eng mencapai tanah. Beramai-ramai semua orang berdiri mengelilingi lubang gua itu dan tiada seorang pun yang bicara. Wuyong hanya saling pandang dengan cucu Liu, apa yang mereka pikir adalah sama, yakni kalau Xiao Leong Li benar-benar meninggal di bawah sana, pasti N.I.O. ko akan terjun juga ke dalam gua, hal ini harus dicegah sebisanya. Begitulah dengan perasaan cemas dan gelisah semua orang memandangi lubang gua itu dan menantikan berita yang akan dibawa oleh Tia Eng. Sekian lama mereka menunggu dengan tidak sabar dan Tia Eng masih belum nampak memberi tanda untuk naik kembali ke atas. Tidak lama kemudian, tiba-tiba tali yang dipegang Bu Semtong itu bergoyang-goyang beberapa kali, K.W.E.O. dan lain-lain lantas berteriak, lekas kerek dia ke atas. Beramai-ramai mereka lantas menarik sekuatnya sehingga Tia Eng dapat dikerek ke atas. Sebelum keluar dari lubang gua itu Tia Eng sudah berteriak-teriak, tidak ada, tidak ada liong cici di bawah sana. Semua orang menjadi girang dan menghela nafas lega, sejenak kemudian Tia Eng menongol keluar dari lubang gua. Lalu berkata pula, N.Y.O. To A.K.O., Sudah ku periksa dengan teliti, di bawah sana hanya ada mayat Kongsun Chi dan K.Y.O. J.O. yang sudah hancur dan tiada terdapat benda lain. Kita sudah mencari rata segenap pelosok dan tidak menemukannya, ku kira nona liong saat ini pasti sudah meninggalkan lembah ini, kata cucu liu setelah berpikir sejenak. Tiba-tiba bus yang berseru, Hi, masih ada suatu tempat yang belum kita longok, bisa jadi liong cici sedang berusaha menemukan K.O. Cheng Tan yang terbuang. Tidak sampai habis ucapan bus yang hati N.Y.O. K.O. tergetar dan segera ia berlari ke tebing curam kemarin itu, sembari berlari ia pun berteriak-teriak, liong ji, liong ji. Setiba di tebing itu, tertampak kabut membungkus permukaan jurang, awan mengapung di udara, kicau burung saja tak terdengar apalagi bayangan manusia. N.Y.O. K.O. pikir Xiaoyi Ongli adalah orang yang berhati polos dan lugu, apapun yang dia pikir pasti dikatakan padaku. Ketika berbaring di tanah rumput itu dia hanya mengatakan agar aku ingat saja sumpahku akan patuh pada perkataannya, sudah tentu aku tidak pernah membantah kehendaknya, mengapa perlu ditegaskan lagi? Namun dia akan tidak pernah memberi pesan apa-apa padaku. Begitulah ia menengadah dan bergumampelan. Liong ji, oh, Liong ji, kemanakah kau sesungguhnya? Sebenarnya kau ingin mematuhi perkataanku tentang apa? Ia memandang ke tebing di depan sana, samar-samar tertampak bayangan nona berbaju putih dengan bunga merah tersunting di sanggulnya, bayangannya yang mengambang itu seperti saling bertempur melawan Kong Sun Chi. Liong ji, Niyo ko berteriak lagi, tapi setelah diperhatikan lagi, mana ada bayangan Xiao Liong ii, hanya bunga salju belaka yang bertebaran tertiup angin, tapi bunga merah yang dipetiknya kemarin itu memang benar berada di bawah tebing sana. Niyo ko menjadi heran, padahal waktu Xiao Liong li menempur Kong Sun Chi di situ kemarin belum ada bunga merah itu. Tebing hanya batu karang belaka tanpa tertumbuhan apapun, mengapa ada bunga di situ? Kalau bunga itu jatuh ke situ tertiup angin, mana bisa terjadi secara kebetulan begitu? Segera ia tarik napas panjang dan berlari ke tebing sana melalui jembatan batu yang sempit itu. Sesudah dekat, seketika hatinya tergetar hebat, jelas bunga itu adalah merah yang dipetiknya untuk Xiao Liong Li itu, kelopak bunga kelihatan sudah layu dan dapat dikenalnya dengan jelas waktu itu ia sendiri memberi nama Liong Li Hoa untuk bunga merah ini. Kalau bunga ini terjatuh di sini, maki Xiao Liong ii pasti juga pernah datang ke sini. Ia jemput bunga itu, dilihatnya di bawah bunga ada satu bungkusan kertas, cepat ia membuka bungkusan itu, kiranya isinya adalah setangkai rumput warna ungu, yaitu Toan Jong Chow yang tumbul di bawah semak-semak bunga cinta itu. Hati N.I.O. Ko berdebar-debar keras, ia coba meneliti kertas pembungkus rumput itu, namun tiada sesuatu tulisan apa-apa. N.I.O. Toa Ko terdengar bus yang memanggil di seberang, apa yang kau lakukan di sana? Waktu N.I.O. Ko menoleh, tiba-tiba terlihat di dinding tebing terukir dua baris huruf dengan ujung pedang, huruf yang satu baris lebih besar dan tertulis, 16 tahun lagi berjumpa pula di sini, cinta murni suami istri, jangan sekali-sekali ingkar janji. Sedang baris huruf yang lebih kecil tertulis, dengan sangat Xiao Liong Li menyampaikan pesan kepada suamiku N.I.O. Ko agar menjaga diri baik-baik dan harus berusaha berkumpul kembali. N.I.O. Ko memandangi dua baris tulisan itu dengan termangu-mangu, seketika ia tidak paham apa maksud Xiao Liong Li. Pikirnya, dia berjanji padaku untuk berjumpa pula di sini 16 tahun kemudian, lalu kemana perginya sekarang? Dia mengidap racun jahat dan sukar disembuhkan mungkin 10 hari atau setengah bulan saja tak tahan, mana bisa dia mengadakan janji bertemu 16 tahun lagi? Sudah jelas dia mengetahui kode cengtan yang dapat menyelamatkan jiwaku telah kubuang ke jurang, mana bisa pula dia menunggu aku sampai 16 tahun lamanya? Begitulah makin dipikir makin ruwet sehingga tubuhnya menjadi sempoyongan. Melihat keadaan N.I.O. Ko yang linglung itu, semua orang menjadi khawatir kalau anak muda itu tergelincir ke dalam jurang, tapi untuk menyeberang ke sana dan membujuknya juga sulit karena jembatan itu sangat sempit, kalau mendadak dia menjadi kalap, ilmu silatnya sedemikian tinggi pula, lalu siapa yang mampu mengatasinya dan pasti akan ikut ke jeblos ke jurang. Ui Yong mengerut kening, katanya kemudian kepada Tia Eng, Sumo Ai, tampaknya dia masih mau menurut perkataanmu. Baiklah, coba ku pergi ke sana, jawab Tia Eng dan segera melompat ke atas jembatan batu dan melangkah ke sana. Mendengar suara tindakan orang dari belakang, segera N.I.O. Ko mementak, siapapun tak boleh ke sini cepat ia pun membalik tubuh dengan mata menduli. Akulah, N.I.O. Toa Ko serut Bia Eng dengan suara lembut aku ingin membantu kau mencari Liong Cici dan tiada maksud lain. Sejenak N.I.O. Ko mengawasi Tia Eng dengan termenung, kemudian sorot matanya mulai berubah halus. Tia Eng melangkah maju dan bertanya, apakah bunga merah ini tinggalan Liong Cici? Ya, N.I.O. Ko menjawab. Mengapa harus 16 tahun? Mengapa? Sudah tentu Tia Eng tidak paham apa yang dikatakan N.I.O. Ko itu, setelah berada di seberang dapatlah ia membaca tulisan yang terukir di dinding tebing itu, ia pun merasa heran. Katanya kemudian, K.W.E. Hujain banyak tipu dayanya, caranya memecahkan persoalan juga sangat jitu, marilah kita kembali ke sana dan tanya beliau, tentu akan mendapatkan keterangan yang memuaskan. Benar, U.J.R. N.I.O. Ko. Awas, jembatan itu sangat licin, kau harus hati-hati segera ia mendahului melompat ke seberang. Sana serta menceritakan kedua baris tulisan itu kepada U.I. Yong. Untuk sekian lamanya U.I. Yong merenungkan arti tulisan itu, tiba-tiba matanya bercahaya dan berkeplok tangan, katanya dengan tertawa, Wah, selamat, Koji, selamat. Kejut dan girang N.I.O. Ko, cepat ia bertanya, Maksudmu-maksudmu itu berita baik. Ya, tentu saja, jawab U.I. Yong. Rupanya adik Liyong telah bertemu dengan Lem Hei Sinni, rahib sakti dari lautan selatan, sungguh penemuan yang sukar dicari. Lem Hei Sinni N.I.O. Ko mengulang nama ini dengan bingung, siapakah dia? Lem Hei Sinni adalah nabi besar agama Buddha zaman kini, Tutur U.I. Yong. Agama beliau sukar dijajaki, tingkatannya bahkan jauh lebih tinggi daripada ditengta isu ini. Lantaran dia jarang ke Tionggoan Sini, maka tokoh dunia persilatan jarang yang kenal namanya, dahulu ayahku pernah bertemu satu kali dengan beliau dan beruntung mendapat ajaran sejurus ilmu pukulan dari beliau. Yah 16, 32, 48, ya benar, kejadian itu sudah 48 tahun yang lalu. N.I.O. Ko merasa sangsi 48 tahun yang lalu? Ia menegas, Benar, jawab U.I. Yong, usia Sinni itu mungkin kini. Sudah dekat seabad, menurut cerita ayahku, tiap 16 tahun sekali ia datang ke Tionggoan ini. Selakalah orang jahat yang kepergok olehnya, tapi beruntunglah orang baik yang berjumpa dengan beliau, nona cantik seperti adik Liyong itu pasti sangat disukai oleh Sinni dan bisa jadi telah menerimanya sebagai murid dan dibawa ke Lam Hai. Setiap 16 TH1 kali N.I.O. Ko menggumam, tiba-tiba ia berpaling kepada Iteng Taishu dan bertanya, apakah betul begitu, Taishu? Belum lagi Iteng menjawab, cepat Tuyong menimbrung, meski agamanya tinggi, tapi Tabiat Sinni ini rada aneh. Apakah Taishu juga pernah bertemu dengan beliau? Oh, sayang, belum pernah kulihat dia, jawab Iteng singkat. Benar-benar orang tua yang agak kurang bijaksana, kata Uiyo pula. Masakah orang muda yang baru bersuami-isteri diharuskan berpisah 16 tahun lamanya, bukankah terlalu kejam? Padahal ilmu silat adik Liyong sudah begitu tinggi, kalau belajar lagi 16 tahun, memangnya supaya dia dapat mengatasi dan menundukan seng suami? Hahaha, aku kira bukan begitu, KWE Pekbo, kata N.I.O. Ko. Bagaimana tanya Uiyong? N.I.O. Ko lantas mengulangi bercerita tentang Syao Liyong Li yang sedang mengadakan penyembuhan luka dalam sendiri dan mendadak terkena jarum berbisa yang disambitkan KWE Hu sehingga racun terseret ke jantung, akhirnya ia berkata, jika benar Liyong Ji mendapatkan perhatian Sinni, maka dalam 16 tahun ini Sinni pasti akan menggunakan kesaktiannya untuk menguras racun yang berkumpul dalam tubuh Liyong Ji. Tadinya ku kira, ku kira dia pasti tak dapat disembuhkan lagi. Tentang secara sembrono anak Hu mencelakai adik Liyong juga baru ku dengar dari adik Liyong semalam, tutur Yiyong. Ko Ji, apa yang kau duga barusan ini memang masuk di akal? Ku kira untuk menyembuhkan adik Liyong memang sukar dilakukan dalam waktu singkat biarpun Sinni memiliki obat mujarab. Maka kita berharap saja semoga Sinni tiba-tiba menaruh belas kasihan dan dapat mengirim kembali adik Liyong padamu sebelum waktu yang ditentukan. Selamanya N.I.O.K. belum penuh mendengar tokoh sakti bernama Lam Hei Sinni segala, hatinya menjadi ragu-ragu, hendak tidak percaya, namun bunga ditemukannya dan tulisan juga terukir jelas, semua itu adalah bukti nyata yang tak dapat dibantah. Jika Syao Liyong Li mengalami sesuatu, mengapa dia menjanjikan pertemuan 16 tahun kelat? Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba ia tanya Uiyong, K.W.E. Pekbo, dari mana engkau mengetahui Liyong Ji dibawa pergi Liyong Hei Sinni? Sebab apapun dia tidak menuliskan kejadian yang sebenarnya agar aku tidak berkhawatir baginya? Kesimpulian ku ini ku tarik dari kalimat 16 tahun lagi itu, tutur Uiyong, ku tahu setiap 16 tahun sekali Liyong Hei Sinni pasti datang ke Tionggoan sini, kecuali dia rasanya tiada orang kosan lain yang mempunyai kebiasaan aneh begitu. Iteng Taisu, apakah engkau teringat ada orang kosan lain pula? Iteng menggeleng dan menyatakan tidak ada. Maka Uiyong berkata pula, malahan nikoh sakti itu pun sungkan namanya disebut-sebut orang, dengan sendirinya dia tidak mengizinkan adik Liyong menulis namanya di atas batu, cuma sayang Tuan Jong Chau ini entah dapat menawarkan racun dalam tubuh atau tidak, jika titik jika tidak, ai, 16 tahun kemudian adik Liyong akan pulang dan bila tidak dapat. bertemu lagi dengan kau, mungkin ia pun tidak ingin hidup lagi. Air mati Niyoko berlinang-linang di kelopak matanya sehingga pandangannya menjadi samar-samar lapat-lapat seperti dilihatnya ada bayangan putih di seberang sana, seakan-akan 16 tahun sudah lalu dan Xiao Liyong Li sedang mencarinya di situ, tapi tidak bertemu sehingga sangat kecewa dan berduka. Angin dingin meniup membuat Niyoko tergigil, segera ia berkata dengan tegas, KW Epekbo, biarlah ku pergi ke Lem Hei untuk mencari Liyong Ji, entah sini berdiam di mana. Ko Ji, jawab Lu Iyong, janganlah kau berpikir begitu, tai titu yang menjadi pulau kediaman Liyong Hei sini itu mana boleh diinjak orang luar. Bahkan setiap lelaki yang berani mendekati pulau itu akibatnya pasti akan binasa. Dahulu ayahku telah mendapat anugerah beliau, tapi ayah juga belum pernah berkunjung ke sana. Kalau adik Liyong sudah diterima oleh Sinni, janji bertemu 16 tahun kelak dengan cepat akan lalu, mengapa engkau mesti tergesa-gesa mencarinya? Dengan mata membelalak Niyoko menatap tajamu Iyong dan menegas, ucapan KW Epekbo ini sesungguhnya betul atau tidak? Terserah kau mau percaya atau tidak? Jawab Uyong. Boleh coba kau memeriksa lagi ukiran tulisan di dinding sana, kalau bukan tulisan tangan adik Liyong, maka apa yang ku katakan mungkin juga tidak betul. Gaya tulisan itu memang betul tulisan tangan Liyong Ji, ujar Niyoko. Setiap kali menulis huruf Niyo, pada titik kanan, itu selalu dia tarik agak panjang, hal ini tidak mungkin dipalsukan orang. Bagus jika begitu, seru Uyong sambil keplok, terus terang ku katakan, aku sendiri pun merasa kejadian ini teramat kebetulan dan semula aku pun mencurigai cuto aku yang sengaja mengatur sandiwara ini untuk mengelabungi kau. Niyoko termenung sejenak, katanya kemudian, baiklah aku akan coba-coba minum Tuan Jong Chau JNI, jika tidak berhasil, 16 tahun yang akan datang. Tolong Kwe Pekbo memberitahukan kejadian ini kepada istriku yang bernasib buruk itu, lalu ia berpaling dan tanya Cucu Liu, Cucu Liu sendiri hanya tahu Tuan Jong Chau itu mengandung racun yang keras, bagaimana caranya menggunakan racunnya untuk mengobati racun belum pernah didengannya. Terpaksa ia bertanya kepada L.T.Teng, Suhu, soal ini harus minta petunjuk engkau. I.Teng Tai Su segera menggunakan it yang ci dan menutup 4 hiatu di bagian 2 yang menyangkut ulu hati, serentak N.Y.O.K.O. merasakan hawa hangat menyalur ke dada, rasa sesakta di lantas longgar. Karena racun bunga cinta ini berhubungan dengan hati dan perasaan, maka waktu Tuan Jong Chau menawarkan racunnya pasti juga akan menyerang bagian hati, sebab itulah kututuk 4 hiatu untuk melindungi uratna di jantung hati, sekarang kau boleh coba minum 1 tangkai dulu rumput rantas usus itu, demikian kata I.Teng. N.Y.O.K.O. lantas mengucapkan terima kasih. Waktu dia mendengar paderi Hindu itu dibinasakan Li Bok Chiu, ia merasa putus harapanlah usaha menyembuhkan Xiao Leong Li, maka ia sendiri pun bertekad akan mati saja bersama seng istri. Sekarang dia dijanjikan bertemu lagi 16 tahun kemudian, segera hasrat ingin hidupnya berkobar kembali cepat. Ia mengeluarkan setangkai Tuan Jong Chau atau rumput rantas usus itu terus dikunyahnya, ia merasa pahitnya luar biasa melebih beratawali. Tapi baik airnya maupun ampasnya N.Y.O. Kotelan mentah-mentah. Kalau sebelum ini dia tidak ingin hidup sendirian tanpa Xiao Leong Li, sekarang dia justru khawatir akan mati lebih dulu sehingga 16 tahun kemudian Xiao Leong Li tak dapat menemukan di adik puncak gunung ini. Ia lantas duduk bersila dan mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi uratna di jantung hati, selang tak lama, mendadak perutnya mulas, menyusul itu lantas kesakitan seperti diaris dua dan laksana dicocok beribu-ribu jarum sekaligus, tapi ia bertahan sekuatnya tanpa merintih sedikit pun selang tak lama rasa sakit itu hampir merata di seluruh badan, ruas tulang seakan dua terlepas semuanya. Rasa sakit itu berlangsung hingga lama, kemudian mulai berkurang dan cuma bagian perut saja yang masih mulas, mendadak ia menumpahkan darah warna merah segar seperti darah orang sehat. Tia Eng dan Bus yang sama menjerit kaget melihat anak muda itu tumpah darah. Tapi Eteng tampak bergirang malah dan menggumam pelahan, Wah Sute, meski sudah wafat engkau tetap meninggalkan pahala. Serentak N.I.O.Ko melompat bangun dan berseru, jiwaku ini adalah pertolongan pada Ritian Tio, Eteng Tai Su dan K.W.E. Pekbo bertiga. Hi, apakah kadar racun dalam tubuhmu sudah punah seluruhnya tanya Bus yang dengan girang? Mana bisa begitu cepat ujaran I.I.O.Ko? Cuma sekarang sudah jelas kemanjuran obat ini, asalkan setiap hari minum satu tangkai tentu kadar racun akan semakin berkurang pula setiap hari. Tapi kalau tak dapat diketahui kapan berhasilnya racun dalam tubuhnya, Jika engkau masih terus makan rumput rantas usus itu, jangan-jangan isi perutmu nanti ikut hancur semua kata Bus yang. Hal ini tentu dapat ku rasakan sendiri, kata N.I.O.Ko. Jika kadar racun belum bersih, bila timbul, timbul rasa cintaku, segera dadaku akan kesakitan. Semoga engkau jangan banyak pikir dulu, ujar Bus yang sejak tadi K.I.O.Ko hanya mendengarkan saja, mendadak ia menimbrung, hektometer, yang dipikirkan N.I.O.Ko tentulah Lyong Cici, masakah dia memikirkan dirimu? Cepat tuh I.O.Ko membentaknya, kau mengoceh apa, anak hu? Muka Bus yang menjadi merah. Malahan K.I.O.Ko terus menambahkan lagi, 16 tahun lagi Lyong Cici pasti akan pulang, sebaiknya kau jangan semelarang mimpi. Bus yang tidak tahan lagi, seret, mendadak ia melolos goloknya terus mementak sambil menuding K.I.O.Ko, jika bukan gara-garamu, masakah N.I.O.Ko sampai terpisah selama 16 tahun dengan Lyong Cici? Coba renungkan, betapa hebat kau membuat susah N.I.O.Ko? Segera K.I.O.Ko hendak membantah, tapi U.I.O.Ko lantas membentaknya, H.I.O.Ko, jika kau bersikap kurang adat lagi kepada orang, lekas kau pulang saja ke Tohoatu dan sekali-sekali jangan kembali ke Siongjang. K.I.O.Ko tidak berani bersuara lagi, ia hanya mendelik belaka kepada Lyok Bus yang N.I.O.Ko menghela nafas panjang, katanya kepada Bus yang kejadian itu memang juga sangat kebetulan dan Nona K.I.O.Ko sendiri juga tidak sengaja hendak mencelakai Lyong Cici. Maka urusan ini selanjutnya tidak usah diungkat lagi, adik Lyok. Mendengar dirinya dipanggil adik, sebaliknya anak muda itu menyebut K.I.O.Ko sebagai Nona, jelas sekali bedanya antara orang sendiri dan orang luar. Hati Bus yang menjadi girang, segera ia masukkan golok ke sarungnya sambil mencibir pada K.I.O.Ko. telah makan Toan Jong Chau tanpa terganggu apapun, tampaknya rumput ini memang mujarab untuk menawarkan racun bunga cinta ini, kata Iteng kemudian, cuma sebaiknya jangan diminum terus-menerus, bulehlah tujuh hari kemudian baru minum untuk kedua kalinya. N.I.O.Ko memberi hormat dan menerima saran itu. Melihat hari sudah terang-benderang, U.I.O.Ko lantas berkata, sudah cukup iamah kita meninggalkan siang yang, entah bagaimana situasi di sana, aku menjadi sangat khawatir dan sebentar juga akan berangkat pulang, K.I.O.Ko jikaupun ikut pulang saja ke sana, paman K.I.O.Ko tentu sangat kangen padamu. Aku tinggal di sini saja untuk menunggu, menunggu dia, jawab N.I.O.Ko. Hi, kau hendak menunggu dia selama 16 tahun di sini, tanya K.I.O.Ko heran. Entahlah, jawab N.I.O.Ko. Rasanya aku pun tidak tahu harus pergi kemana. Baiklah, boleh juga kau menunggu dulu 10 hari atau setengah bulan lagi di sini, Ujar Uiyang. Andai kata adik Liyong benar-benar tiada kabar beritanya, hendaklah segera kau datang ke siang yang saja. N.I.O.Ko memandang tebing curam di seberang sana dengan termangu-mangu tanpa menjawabnya lagi, semua orang lantas mohon diri kepada N.I.O.Ko untuk berangkat melihat Liyong Busyang tiada tanda-tanda mau ikut pergi. K.I.O.K.O tidak tahan dan bertanya, Hi, Liyong Busyang, apakah kau hendak tinggal di sini menemani N.I.O.Ko? K.I.O.Ko? Peduli apa dengankah semprot busyang dengan muka merah. Tiba-tiba Tia Eng berkata, N.I.O.Ko belum sehat, biarlah aku dan Piawomo Ai merawatnya beberapa hari lagi di sini. Uiyong Tau Sumo Ai cilik ini wataknya lembut di luar dan keras di dalam, jika puterinya sampai membuat sakit hati dia, kelak pasti akan banyak mendatangkan kesukaran, maka cepat Tia melototi K.I.O.K.O agar jangan banyak bicara lagi. Lalu berkata, K.I.O.K.O.G. mendapatkan perawatan Sumo Ai, tentu takkan beralangan apapun, nanti kalau sudah sembuh hendaklah kalian bertiga datang ke Siongjang. Begitulah N.I.O.Ko, Tia Eng dan Liyong Busyang memandangi kepergian N.I.O.K.Teng Taisu, Uiyong dan rombongannya hingga makin jauh dan akhirnya menghilang di balik pepohonan sana. Api yang berkobar semalaman kini sudah mulai padam, N.I.O.K.O lantas berkata, Kedua adik, ada suatu pikiranku yang kurang pantas, jika ku katakan hendaklah kalian jangan marah. Katakan saja, siapa akan marah padamu Uyar Busyang. Sejak berkenalan, rasanya kita bertiga sangat cocok satu. Sama lain, tutur N.I.O.K.O, aku sendiri tidak mempunyai. Saudara, maka ku ingin mengikat persaudaraan angkat dengan kalian berdua, selanjutnya kita benar-benar menjadi kakak beradik seperti saudara sekandung entah bagaimana pendapat kalian dengan usulku ini. Pilu rasa hati Tia Eng, ia tahu cinta N.I.O.K.O kepada S.I.O.Liong Li tidak pernah buyar, lantaran ada janji bertemu 16 tahun lagi, maka dia mengajak mengangkat saudara agar hubungan mereka tidak menjadi kikuk. Kelihatan Busyang menunduk dengan mengembeng air mata, cepat ia berkata, jika begitu kehendak T.I.O.K.O, tentu saja kami setuju, mempunyai T.I.O.K.O sebaik engkau, apalagi yang kami harapkan. Busyang lantas membubut tiga tangkai rumput dan ditancapkan di tanah serta berkata, di sini tidak ada H.I.O.S.O.A, dupa sembayang, biarlah kita menggunakan rumput sebagai ganti O.I.A. Ia berkata dengan tersenyum, tapi kemudian suaranya menjadi tersendat dua dan sebelum N.I.O.K.O menjawab, ia sudah mendahului berlutut dan memberi hormat. Dapatkah N.I.O.K.O disembuhkan dengan rumput berbisa itu sebenarnya? Kemana perginya S.I.O.Liong Li? Bacalah jilid kelima puluh. Jilid lima puluh. Cepat N.I.O.K.O dan Tiaeng ikut berlutut dan saling memberi hormat delapan kali sebagai tanda pengikatan kakak beradik secara resmi. Kata N.I.O.K.O kemudian, Jimoai dan Samoai, barang yang paling jahat di dunia ini kukira tak lebih daripada pohon bunga cinta ini. Bagaimana kalau kita membabatnya hingga akarnya supaya hancur dan lenyap seluruhnya? Tanpa pikir Tiaeng dan Bus yang menyatakan setuju. Beramai-ramai mereka lantas mencari cangkul dan sekop di perkampungan yang sudah menjadi tumpukan puing, dengan bersemangat mereka terus membabati dan mendongkel setiap pohon bunga cinta yang mereka lihat. Karena tumbuhan bunga itu cukup banyak, pula berduri, mereka harus hati-hati bekerja, setelah sibuk enam hari barulah tumbuhan berbisa itu dibasmi habis. Sejak itu, tumbuhan aneh yang membuat celaka manusia itu pun tak pernah bersemi pula dan lenyap dari permukaan bumi ini. Besoknya pagi-pagi Bus yang sudah memberi setangkai rumput rantas usus kepada NYOKO dan berkata, To'ako, hari ini kau harus minum lagi rumput berbisa ini. Karena sudah berpengalaman tujuh hari yang lalu, NYOKO tahu rumput rantas usus itu berbisa, tapi dirinya mampu bertahan, maka begitu dia minum sebatang rumput itu segera ia mengerahkan tenaga dalam. Karena sekarang kadar racun dalam tubuhnya sudah berkurang, rasa sakitnya juga tidak sehebat tempoh hari lagi. Selang agak lama, ia muntahkan darah segar pupu ia, lalu hilanglah rasa sakitnya. N. Y. O. Ko berdiri coba melemaskan kaki dan tangannya, dilihatnya Tia Eng dan Bus Yang ikut bergerang bagi kemajuan penyakitnya itu. Pikirnya, kedua adik angkat ini sungguh baik sekali padaku, cuma sayang aku tidak dapat membalas kebaikan mereka. Setelah berpikir pula sejenak, timbul lagi pikirannya, J. Moai mempunyai guru kosong, asal berlatih lebih lania lagi tentu ia akan mencapai tokoh tingkatan atas sedangkan nasib S. Moai jelas kurang beruntung daripada J. Moai. Karena itulah ia lantas berkata kepada Bus Yang, S. Moai, gurumu dan guruku adalah saudara seperguruan, jadi kita berdua sebenarnya masih sesama saudara seperguruan juga, ilmu silat tertinggi dari Kobong Pei kita tercantum semua di dalam Giyokli Sengkeng, sedangkan kitab itu telah direbut Li Bok Ciu dan ikut terkubur di lautan api. Untung aku masih ingat isi kitab itu, daripada Iseng biarlah kuajarkan sedikit ilmu silat perguruan kita itu, bagaimana pikiranmu? Tentu saja Bus Yang kegirangan, jawabnya, terima kasih, to aku, lain kali kalau ketemu Kweho tentu aku tidak takut dia bertindak kasar lagi padaku. N. Y. O. Ko tersenyum, segera ia mulai menuturkan permulaan dari ajaran Giyokli Sengkeng beserta kunci duanya, dimulai dari ia yang cetek dan kemudian mendalam. Kemudian ia memberi pesan pula, hendaklah kau apalkan dulu kunci duanya, waktu latihan bila perlu boleh minta bantuan J. Moai, di lembah ini sangat tenang, sungguh suatu tempat latihan yang baik. Begitulah selama beberapa hari Bus Yang tekun mengapalkan ajaran N. Y. O. Ko itu, memangnya ilmu yang pernah dipelajarinya adalah aliran kobong pai, dengan sendirinya mudah baginya untuk menerima dan memahaminya jika ada bagian dua sulit yang sukar dipecahkan, N. Y. O. Ko menyuruh Bus Yang mengapalkan saja untuk diulangi lagi lain hari. Dengan begitu selama hampir sebulan dapatlah Bus Yang mengingat seluruh isi Giyokli Sengkeng di luar kepala. Suatu hari, pagi-pagi dia dan Tia Eng sudah menyiapkan sarapan, tapi ditunggu sampai lama sekali tidak nampak munculnya N. Y. O. Ko. Mereka lantas mendatangi gua tempat tinggal N. Y. O. Ko, terlihat di tanah sana tertulis huruf-huruf besar yang berbunyi berpisan untuk sementara, biarlah bertemu lagi kelak. Hubungan baik kakak beradik tetap kekal dan abadi. Bus Yang melonggong dan bergumam, akhirnya di adiat telah pergi, ia berlari-lari ke puncak gunung dan memandang jauh ke selatan. Tia Eng segera menyusulnya, mereka memandang jauh ke sana, tapi yang kelihatan hanya awan mengambang. Di udara, pepohonan menghijau permai, mana ada bayangan N. Y. O. Ko? Dengan rasa pilubus yang berkata dengan terguguk-guguk, J. Chi, kau kira dia, dia pergi ke mana? Apakah kelak kita dapat, dapat berjumpa pula dengan dia? Sama I, jawab Tia Eng, lihatlah gumpalan awan itu yang bergerombol menjadi satu untuk kemudian terpancar lagi. Hidup manusia juga begitu, buat apa kau merasa susah meski begitu ucapannya, tapi dalam hati sendiri ia pun bersedih. Kiranya selama hampir sebulan N. Y. O. Ko merasa sudah cukup mengajarkan isi Giyok Li Simkeng kepada Bu Siang, tapi selama itu tiada kabar berita Xiaoyong Li, ia tahu menunggu lagi lebih lama juga tiada gunanya, maka ia lantas meninggalkan tulisan di tanah dan pergi. Ia pikir kalau pulang Chong Lemsan, tentu akan menambah rasa duka, maka seorang diri ia lantas mengembara di Kangou. Dengan cepat beberapa bulan telah lalu, dari musim dingin telah datang musim semi, suatu hari ia sampai di dekat Siang Yang, dilihatnya bangunan di tepi jalan yang dahulu dibakar oleh pasukan Mongol. Kini sudah banyak yang dibangun kembali dalam bentuk rumah-rumah gubuk, walaupun tidak semakmur dahulu, namun penduduk sudah mulai ramai lagi, agaknya selama ini pasukan Mongol tidak pernah menyerbu lagi ke sini. Walaupun N.Y.O.K.O. juga terkenang kepada K.W.E. Ching, tapi ia tidak ingin bertemu lagi dengan K.W.E. Hu, maka ia sungkan mampir ke Siang Yang, pikirnya, sudah lama berpisah dengan Tiaweng, kakak Raja Wali, biarlah aku menjenguknya ke sana. Segera ia mencari jalan menuju ke arah, lembah pegunungan dahulu itu. Hampir seharian, akhirnya dekatlah dia dengan tempat pengasingan toko Q.P. dahulu. Segera ia bersuit panjang sembelari berjalan ke depan, tidak lama kemudian di lareng bukit di depan sana berkumandang suara kau kan burung. Waktu N.Y.O.K.O. memandang ke sana, terlihatlah Raja Wali sakti itu mendekam di bawah pohon besar, kedua cakarnya mencengkeram seekor macan tutul. Berada dalam cengkeraman cakar Raja Wali yang hebat itu, sama sekali macan tutul itu tak bisa berkutik dan hanya mengeluarkan suara raungan belaka. Melihat kedatangan N.Y.O.K.O., Raja Wali itu lantas melepaskan macan tutul itu, keruan cepat sekali binatang buas itu memberosot ke semak-semak pohon dengan mencawat ekor. Segera N.Y.O.K.O. merangkul Raja Wali itu dengan mesra dan gembira. Mereka, seorang manusia dan seekor burung, lantas kembali ke gua itu. Teringat pengalaman sendiri selama beberapa bulan yang penuh duka derita itu, sayang Raja Wali tidak dapat bicara diajaknya berbincang sekedar pelipur lara. Begitu iah selama beberapa hari N.Y.O.K.O. berdiam saja di lembah pegunungan sunyi itu bersama Raja Wali sakti, suatu hari, saking isengnya N.Y.O.K.O. mendatangi pula tebing tempat makam pedang toko Kiyopang itu. Hian Tiat Pokian, itu pedang yang maha berat yang diambilnya dari sini, sudah dibuangnya di kout cengkok. Segera ia melompat lagi ke atas tebing itu dan membaca kembali tulisan yang terukir di batu kuburan pedang kayu yang sudah lapuk itu dan berbunyi sesudah berusia 40 tahun, sungkan membawa senjata lagi, setiap benda dapat kugunakan sebagai pedang. Sejak itu latihanku semakin sempurna dan mendekati tingkatan tanpa melebih memakai pedang. N.Y.O.K.O. coba merenungkan maksud tulisan itu, jagikirnya, waktu aku membawa Hian Tiat Pokiam, boleh dikatakan hampir tiada tandingannya di seluruh jagad. Tapi menurut pesan tinggalan toko Juk Kiyopai ini jelas pedang kayu lebih hebat daripada waktu dia menggunakan Hian Tiat Pokiam itu. Masalahan akhirnya tanpa menggunakan pedang menjadi lebih lihai daripada memakai pedang kayu. Kalau Liyong Ji berjanji akan bertemu lagi 16 tahun kelap selama belasan tahun ini biarlah kugunakan untuk mempelajari dan meyakini ilmu pedang kayu melebih pedang berat dan akhirnya tanpa pedang melebih menggunakan pedang kayu sesuai ajaran toko Kiyopai. Begitu ia lantas memotong setangkai kayu dan dibikin menyerupai pedang, ia bikin Hian Tiat Pokiam itu beratnya hampir 70 kati, bahwa pedang kayu yang enteng ini dapat mengungkulinya hanya ada dua jalan. Kebangunan ilmu pedang, dengan cepat mengalahkan kelambanan, Caroline adalah menang kuat tenaga dalam, dengan keras mengatasi kelemahan. Begitu ia sejak itu ia pun memupuk alwekang dan meyakinkan ilmu pedang, setiap habis hujan deras ia lantas menggembeleng diri di bawah air terjun untuk menambah kekuatan serangannya, tanpa terasa musim berganti musim dan kembali datang lagi musim dingin, perpisahannya dengan Xiao Leong Li sudah hampir setahun. N.I.O.K. merasa kemajuan tenaga dalam dan ilmu pedangnya selama serahun ini sangat lambat, mau tak mau ia menjadi kesal, dalam pada itu bunga salju sudah mulai bertebaran tiba-tiba Raja Wali itu berkau kegirangan dan melompat ke tanah lapang pesta pentang sayap sehingga membangkitkan angin teras, bunga salju tersapu berhamburan. Tergerak hati N.I.O.K. melihat kelakuan burung itu, pikirnya, musim Semit tiada air bah, kalau ku latih ilmu pedang di tanah bersalju, rasanya juga suatu kerok yang bagus. Sementara itu dilihatnya si Raja Wali masih terus menyabet-nyabetkan kedua sayapnya sehingga membawa tenaga semakin keras, biarpun hujan salju lebat, namun tiada sepotong bunga salju yang jatuh di atas badannya. Semangat N.I.O.K. terangsang juga, segera ia pegang pedang kayu dan dimainkan juga di bawah hujan salju, berbareng lengan laju tangan kanan juga dikebaskan, setiap ada bunga salju yang melayang turun, segera ia menyambutnya dengan angin putaran pedang atau tenaga kebasan lengan baju. Dengan begitu tanpa terasa hampir setengah hari telah berlalu, ia merasa tenaga dari pedang kayu dan lengan bajunya telah bertambah banyak sekali. Hujan salju itu terus berlangsung hingga tiga hari lamanya, setiap hari N.I.O.K. selalu menari pedang di bawah hujan salju itu bersama si Raja Wali Sakti, sampai petang hari ketiga, salju turun semakin lebat, selagi N.I.O.K. mencurahkan segenap perhatiannya pada pedang kayu untuk menggempur bunga salju, mendadak sebelah sayap Raja Wali itu disabetkan ke arahnya. Karena tidak berjaga-jaga, hampir saja N.I.O.K. tersabet, cepat ia melompat minggir sehingga sabetan itu dapat dihindari walaupun begitu dahinya sudah ketetesan dua biji bunga salju. Segera teringat olehnya dahulu Raja Wali Sakti ini juga pernah menggempuran denganku di atas tebing itu sehingga ilmu pedangku maju pesat, sekarang jelas Raja Wali ini mengajak latihan bersama lagi. Karena itu ia lantas putar pedang kayu dan balas menusuk satu kali, tapi lantas terdengar suara kerak sekali, begitu kebentur sayap Raja Wali, seketika pedang kayu itu patah, Raja Wali itu pun tidak menyerang lagi, tapi berdiri tegak dan mengeluarkan suara bercijik dua, sikapnya seakan-akan sedang mengomeli kecerobohan si N.I.O.K. Diam di Amen I.O.K. merenungkan kera bagaimana harus menghadapi Raja Wali Sakti itu, pikirnya, jika kugunakan pedang kayu melawan tenagamu yang maha kuat, jalan satu-satunya hanya mengelak dan menghindar, lalu balas menyerang pada setiap ada peluang. Setelah menentukan siasat itu, segera ia membuat lagi sebatang pedang kayu, lalu mulai menempur si Raja Wali pula di tanah salju itu, sekali ini dia mampu bertahan hingga belasan gebrakan barulah pedang kayu terpatah. Begitu ia terus berlatih dengan tekun tanpa berhenti diam di Amen I.O.K. sangat berterima kasih kepada si Raja Wali Sakti yang telah menjadi teman berlatihnya tanpa mengenal lelah serta penuh disiplin itu, pikirnya, kalau aku tidak berhasil meyakinkan ilmu pedang kayu ini tentu akan mengecewakan harapan Tiong Heng ini. Apalagi kesempatan bagus yang sukar dicari ini mana boleh ku siasiakan pula? Dengan tekat itulah, meski dalam mimpi juga dia mengeraskan otak memikirkan gerak-gerik setiap jurus serangan, kera bagaimana menyerang dan mengelak serta kera bagaimana memperkuat tenaga. Karena kegiatan, latihan ilmu silatnya, rasa rindunya kepada si Raja Wali menjadi rada berkurang sementara itu racun bunga cinta dalam tubuhnya sudah punah seluruhnya, tenaga dalamnya bertambah kuat, badan juga tampak sehat, kelesuan dan wajahnya yang pucat dua kurus dahulu kini pun sudah tidak kentara lagi. Hawa semakin dingin, saju turun tiada henti-hentinya, sudah genap setahun perpisahannya dengan Xiao Leong Li. Berkatalah N.I.O. Ko kepada Raja Wali sakti itu, Oh, Tiaoheng, biarlah kita berpisah untuk sementara, ku ingin pergi dulu ke Kou Cengkok, lalu dengan membawa pedang kayu ia meninggalkan pegunungan itu. Dengan rasa berat Raja Wali itu mengikuti di belakang N.I.O. Ko, setiba di persimpangan jalan N.I.O. Ko memberi hormat untuk mohon diri, lalu hendak melangkah pergi ke arah utara, tak terduga mendadak Raja Wali itu menggigit ujung bajunya dan menyeretnya menuju ke selatan. Tentu saja K.I.O. Ko heran, sayangnya di antara D.I.O. dan Raja Wali itu tidak saling mengerti bahasa masing-masing. Tapi ia tahu burung itu sangat cerdik dan tiada ubahnya seperti manusia, maka tanpa ruwa lagi ia lantas mengikutinya ke arah selatan, melihat N.I.O. Ko menuruti kehendaknya, Raja Wali itu tidak menggigit lagi ujung bajunya dan membiarkannya jalan sendiri tapi kelihatan N.I.O. Ko ragu-ragu dan hendak memutar balik, segera ia menggendoli lagi ujung bajunya. N.I.O. Ko pikir kalau Raja Wali sakti ini ngotot mengajaknya ke selatan, tentu ada maksud tujuan tertentu maka ia pun membatalkan niatnya ke K.O. Cengkok dan ikut burung itu terus ke selatan. Tiba-tiba hati N.I.O. Ko tergerak, pikirnya, burung ini sangat pintar, jangan-jangan dia memberi petunjuk jalan padaku ke lautan selatan untuk menemui Leong Ji. Teringat kepada S.I.O. Leong Li, seketika ia bersemangat, segera ia melangkah lebar dan ikut Raja Wali itu berlari cepat ke Tenggara, Tiada sebulan kemudian sampai mereka di pantai laut, N.I.O. Ko berdiri di atas batu karang dan memandang jauh ke lautan bebas sana, tertampak ombak mendampar dua dengan hebatnya, sedih dan girang bercampur, aduk dalam benaknya. Selang tak lama, terdengar suara gemuruh di kejauhan seperti bunyi guntur meru, karena waktu kecilnya dahulu ia pernah tinggal di Tohoatu, ia tahu itulah suara gelombang laut pasang, setiap hari antara lohor dan tengah malam air laut tentu pasang dua kali. Kini Seng Surya sedang memancarkan sinarnya di tengah Cakrawala, tentu tiba waktunya laut naik pasang. Suara gemuruh air pasang itu makin lama makin keras dan berkumandang laksana beribu-ribu ekor kuda berderap serentak, tertampaklah, dari jauh selarik garis putih menerjang ke arah pantai, suara gemuruh itu jauh lebih hebat daripada bunyi geledek dan sameran kilat. Menyaksikan kedasyatan alam itu, tanpa terasa air muka N.I.O.K. berubah pucat. Hanya sekejap mati saja gelombang air pasang sudah menerjang tiba dan mendampar ke batu karang tempat berdiri N.I.O.K. Cepat ia melompat ke belakang, tapi mendadak punggungnya seperti ditubruk oleh suatu tenaga yang mahal dasyat, tanpa kuasa tubuhnya yang terapung di udara itu kecemplung ke laut, jatuh di tengah gelombang laut yang bergulung dua, mulutnya terasa asin, tanpa kuasa ia telah minum dua ceguk air laut. Ia menyadari keadaannya yang berbahaya, syukur ia sudah pernah digembleng di bawah gerujukan air bah, maka sekuatnya ia tancapkan kaki di dasar laut dengan jian kintui, ilmu membuat berat tubuh. Di permukaan air laut berombak, bergemuruh dengan hebatnya, tapi di dasar laut jauh lebih tenang. Setelah merenungkan sejenak ia paham maksud Raja Wali itu mengajaknya ke pantai laut ini yakni agar dia berlatih pedang di tengah damparan gelombang laut itu. Segera ia meloncat ke permukaan air, tapi segera segulung ombak laksana bukit menghantam kepalanya puya. Tiada jalan lain, terpaksa ia menarik napas panjang dua, lalu selulup lagi menghindar ke dasar laut. Begitulah berulang-ulang N.I.O.K. timbul dan selulup lagi ketika air laut mulai pasang surut. Sementara itu N.I.O.K. sudah lelah, muka juga pucat namun ia bertambah semangat. Tengah malam waktu pasang naik lagi, kembali ia membawa pedang kayu dan menceburkan diri ke tengah amukan ombak samudera yang hebat itu. Ia putar pedangnya di dalam air, terasa berat sekali karena damparan ombak yang membukit itu. Jika terasa payah dan tidak mampu bertahan, cepat ia menyelam ke dasar laut untuk menghindar. Ia terus berlatih secara begitu dua kali sehari, tidak sampai sebulan ia merasa tenaga dalamnya bertambah banyak. Jika pedang kayu diputar di daratan sayup dua menerbitkan suara seperti ombak mendampar. Setiap kalau berlatih dengan Raja Wali itu, kini burung itu tak berani lagi menyambut. Serangannya dari depan, suatu kali saking semangatnya Niyoko menusukan pedang kayunya dengan sepenuh tenaga, Raja Wali itu berkau karena kaget dan melompat ke samping. Karena tidak keburu menahan tenaga serangannya, pedang kayu itu menabas batang pohon di samping, pedang itu patah, batang pohon juga terkutung menjadi dua. Niyoko melenggong sambil memegangi kutungan pedang kayu itu, pikirnya, pedang kayu ini adalah benda lemah, tapi dapat mengutungi pohon, Sudah tentu karena tenaga seranganku yang hebat kalau nanti pohon patah dan pedang tidak patah, itulah baru mendekati ilmu sakti yang dicapai Tokoi Ociampo dahulu. Musim semi berlalu, musim rontok tiba, seng tempo lewat dengan cepatnya, setiap hari Niyoko terus berlatih pedang di tengah gelombang laut tanpa mengenai lelah dan memerdakan musim, Suara gemuruh yang diterbitkan pedangnya setiap kali ia menyerang menjadi semakin keras, sampai akhirnya telinga serasa peka tergetar. Tapi setelah beberapa bulan lagi, suara pedangnya mulai berkurang dan akhirnya lenyap tanpa suara lagi. Ia berlatih lagi beberapa bulan, ternyata suara pedang kembali mendengung pula. Begitu ia terjadi perubahan sampai tujuh kali, akhirnya dapatlah ia menguasai pedangnya, ingin berbunyi lantas mengeluarkan suara, ingin tak bersuara lantas tanpa suara. Ketika mencapai tingkatan setinggi ini, hitung punya hitung ternyata sudah enam tahun lamanya dia berdiam di pantai laut itu. Kini dengan pedang terhunus dapatlah NIOKO bergerak bebas di tengah gelombang laut yang dahsyat itu, kekuatan yang timbul dari gerakan pedangnya sudah mampu menyampuk ombak laut yang mendampar dari depan. Meski hidup terpencil di pantai laut dan selama itu tak pernah bergebrak dengan jago silat, Namun tenaga si Raja Wali Sakti yang luar biasa itu sudah tidak mampu menahan dua-tiga kali gebrakan pedang kayunya lagi, baru sekarang dia memahami perasaan Toko QP yang tidak pernah menemukan tandingan itu. Waktu usianya sudah lanjut, pantaslah Toko QP bertambah terharu dan kesepian karena tiada seorang pun yang sanggup melawan ilmu pedangnya, akhirnya orang dan ilmu pedangnya terkubur semua di lembah sunyi itu. Terpikir oleh NIOKO Jika Tioheng dahulu tidak menyaksikan sendiri kera, Toko Lociampuan meyakinkan ilmu pedangnya yang mahasakti itu, mana bisa Tioheng mengajarkan lagi ilmu sakti ini padaku? Walaupun ku sebut burung Tioheng tapi sesungguhnya dia adalah buruku, bicara tentang umur, entah sudah berapa puluh tahun atau mungkin sudah ratusan tahun usianya, jadi umpama aku menyebut dia kakek atau buyut rasanya juga pantas. Begitulah sembari berlatih ilmu pedang di pantai Iaut, ia pun tiada hentinya mencari kabar berita tentang nikoh sakti yang berdiam di lautan selatan sana. Namun selama beberapa tahun itu ternyata tiada seorang pun pelaut atau pedagang seberang yang ditanyai itu dapat memberi keterangan sesuatu. Lambat laun ia pun putus harapan, ia pikir kalau belum tiba waktunya 16 tahun tentu sulit untuk bertemu lagi dengan Siao Leong Li Pada suatu hari, hujan rintik dua, angin meniup keras timbul sesuatu perasaan N.Y.O. Ko, segera ia membawa pedang kayu dan pakai mantel, bersama si Raja Wali Sakti ditinggalkanlah pantai laut itu dan mulai mengembara menjelajahi setiap pelosok daerah Tionggoan dan terutama daerah Kang Lam yang terkenal indah permai itu. Seng Tempo berlaku dengan cepat beberapa tahun telah lampau pula. Waktu itu adalah tahun pertama Kaisar Song Lichong yang bertahta di Kerajaan Song Selatan dan terhitung tahun ke-9 Kaisar Goan Hian Chong, dinasti Yuan, dari Kerajaan Mongol atau lebih terkenal dengan Kubilaikan. Ketika itu baru permulaan musim semi, pada Hang Jeng Toh, sebuah kota tambangan di tepi utara Hang Ho, Sungai Kuning, tertampak sangat ramai dengan suara orang di selingkik kuda dan gemuruh roda kereta. Rupanya selama beberapa hari ini cuaca berubah dua tidak menentu, terkadang dingin dan kemudian suhu menjadi hangat. Mula-mula air sungai kuning itu sudah cair, tapi sejak semalam turun selju dengan lebatnya sehingga air sungai membeku lagi, sebab itulah kapal tambangan tidak dapat berjalan, kereta pun tidak berani menyeberangi permukaan sungai yang beku itu. Sebab itulah banyak saudagar yang hendak menyeberang ke selatan sama tertahan di kota tambangan kecil ini. Meski di Hang Leng Toh ini juga ada beberapa buah rumah penginapan, tapi karena pendatang dari utara masih tak terputus-putusnya, tiada setengah hari semua rumah penginapan sudah penuh sehingga banyak tetamu yang tidak mendapatkan pondokan dan tidak sedikit timbul ribut mulut antara tamu dan pemilik hotel. Hotel yang paling besar di kota itu bernama Anto Yota Martinya Hotel Selamat Menyeberang, lantaran halaman hotel ini dan kamarnya terlebih luas daripada hotel lainnya maka tetamu yang tidak mendapatkan tempat pondokan lantas membanjiri Anto Lotiam ini dan karena itulah suasana menjadi ramai dan berjubah menyebabkan kesibukan pengurus hotel. Banyak kamar yang mestinya buat dua orang terpaksa diisi tiga orang, bahkan masih kelebihan belasan tamu yang tidak mendapatkan kamar, terpaksa duduk berkerungun saja di ruangan tengah, pelayan menyingkirkan meja kursi dan membuat api unggun di tengah-tengah ruangan untuk menghangatkan badan tetamu. Menyaksikan bunga salju yang berterbangan dengan lebatnya di luar, para tetamu sama bersedih karena besok mereka pun belum tentu dapat melanjutkan perjalanan. Cuaca mulai gelap, tapi hujan salju semakin lebat tiba dua terdengar suara drapan kaki kuda, tiga penunggang kuda mendatang secepat terbang dan terhenti di depan Anto Lotiam. Kembali ada tamu lagi gumam seorang tamu yang berduduk di tepi api unggun. Benar juga lantas terdengar suara seorang perempuan berseru, hi, pengurus berikan dua kamar kelas satu. Kuasa hotel menjawab dengan mengering tawa, maaf, sudah sejak pagi kamar hotel kami terhuni penuh, sama sekali tiada kamar kosong lagi. Boleh satu kamar saja, ujar perempuan tadi. Beribu dua maaf, nyonya, sungguh sudah penuh semua, jawab pengurus hotel. Tiba-tiba perempuan itu ayunkan cambuknya ke udara hingga menerbitkan suara tar sekali, lalu mengomel, omong kosong. Memangnya kau tak bisa menyuruh orang mengalah sebuah kamar. Biar ku tambah isuanya, sembari bicara ia terus menerobos ke dalam hotel. Pandangan para tamu sama terbeliak melihat perempuan itu, usianya kira-kira lebih 30 tahun, matanya jeli pipinya merah, mukanya cantik, perawakannya montok, berjaket kulit warna biru, bagian leher baju berlapiskan kulit berbulu halus, dan badannya sangat perlente. Di belakang nyonya muda itu mengikut seorang lelaki dan seorang perempuan lagi, keduanya masih remaja, usianya antara 16 sampai 17, yang lelaki beralis tebal dan bermata besar, sikapnya kasar dua gagah, sebaliknya perempuan muda itu sangat cantik. Keduanya sama memakai jaket satin hijau pupus, leher si anak darah memakai sebuah kalung mutiara, setiap biji mutiara itu sebesar jari dan bercahaya. Para tamu sama terpengaruh oleh lagak lagu ketiga tamu baru, orang-orang yang tadinya sedang bicara sama berhenti dan memandangi ketiga orang ini. Dengan siga pelayan hotel lantas memberi hormat dan menjelaskan kepada si nyonya muda, lihatlah, nyonya, para tamu ini pun tidak mendapatkan kamar jika kalian tidak merasa kotor, silakan ikut duduk di sini sekedar menghangatkan badan dan lewatkan malam ini, besok kalau air sungai tambah keras membeku mungkin sudah cukup kuat untuk diseberangi. Tampaknya nyonya muda itu tidak sabar, tapi keadaan memang begitu, terpaksa ia hanya mengerut kening dan tidak bersuara pula. Seorang perempuan setengah bayah yang ikut duduk mengelilingi api unggun lantas berkata, silakan duduk di sini, nyonya, hangatkan badan dulu, hawa sungguh dingin. Terima kasih, jawab nyonya cantik itu segera tamu lelaki yang duduk di samping perempuan setengah umur itu lantas bergeser untuk memberi tempat kepada si nyonya muda. Duduk tidak lama, pelayan lantas mengantarkan daharan yang dipesan, ada daging ada ayam, arak pun tersedia, nyonya muda itu sangat kuat minum arak, semangkok demi semangkok di tengahnya hingga habis. Lelaki muda itu pun mengiringi minum, hanya si anak darah cantik itu saja setitik pun tidak minum arak. Dari siapa menjaga mereka dapat diketahui bahwa mereka adalah kakak beradik, usia pemuda itu tampaknya lebih tua daripada si anak darah, tapi ternyata memanggilnya cici. Habis makan semua orang berkerumun pula di sekitar api unggun, suara angin yang menderu dua di luar membuyarkan rasa kantuk semua orang. Cuaca begini sungguh membuat susah orang, demikian seorang lelaki berkata dengan logat daerah soasai, sebentar hujan salju, sebentar mebeku jadi es, lain saat mencair lagi, Tian benar-benar ingin menyiksa orang. Sebaiknya kau jangan mengomelitian dante, langit dan bumi, ujar seorang lelaki pendek dengan logat opak. Adalah untung kita masih dapat menghangatkan badan dengan api dan makan enak di sini. Coba kalau kau pernah berdiam di kota terkepung siang yang, ku kira tempat yang paling sengsara di dunia ini juga akan berubah menjadi sorga bagimu. Mendengar kota terkepung siang yang, nyonya cantik tadi memandang sekejap kepada kedua saudaranya. Lalu terdengar seorang tamu yang kelogat kuitung bertanya, numpang tanya saudara, bagaimana keadaan di kota siang yang terkepung itu? Keganasan orang Mongol kiranya sudah kalian dengar dan tidak perlu kujelaskan lagi, tutur tamu Owi Pak tadi, tahun itu pasukan Mongol menyerang siang yang secara besar-besaran, Panglima yang menjaga kota itu Lutaijin adalah manusia yang tidak berguna, syukur Lukawee Taihiap dan istrinya telah membantu dengan sepenuh tenaga. Mendengar nama Kwee Taihiap dan istrinya disebut, tampak air mukanyonya cantik tadi berubah riang pula. Sementara itu tamu berlogat Owi Pak tadi sedang menyambung ceritanya, beratus ribu penduduk siang yang juga bersatu padu menghadapi musuh dan bertahan dengan mati-matian, seperti diriku ini, aku hanya pedagang gerobak surungan, tapi aku pun ikut berjuang dengan mengangkut pasir dan mengangkat batu untuk memperkokoh benteng kota. Lihat ini, codek pada mukaku ini adalah bekas luka kena panah orang Mongol. Waktu semua orang mengawasi, benar juga terlihat pipi kirinya ada bekas luka panah sebesar gobang, tanpa terasa semua orang sama menaruh hormat padanya. Negeri song kita sedemikian luas dengan penduduknya begini banyak, kalau setiap orang berjiwa patriot seperti saudara, Hah, biarpun tartar Mongol lebih ganas sepuluh kali lipat juga takkan mampu menginjak tanah air kita, demikian kata si orang kuitang dengan bersemangat. Pepat ujar si orang Owi Pak, lihatlah, sudah belasan tahun pasukan Mongol menggempur siang yang, tapi selama ini selalu gagal, sebaliknya tempat-tempat lain selalu dibobolnya dengan mudah. Kabarnya belasan negeri di benua barat sana juga sudah ditumpas oleh orang Mongol, sedangkan siang yang kita masih tetap berdiri dengan tegaknya, walaupun Raja Mongoi Kubilai sendiri yang memimpin penggempuran juga tetap tidak berhasil. Ya, kalau saja siang yang jatuh, tentu sudah lama tanah air song raya kita sudah lama decaplok orang Mongol, kata orang kuitang. Begitu semua orang penuh semangat bicara tentang pertahanan siang yang, orang Owi Pak itu telah menjunjung Kwe Ecing dan Uiyong setinggi langit seakan-akan malaikat dewata dan semua orang juga tiada hentinya memberi pujian. Tiba-tiba seorang tamu berlegat sucoan ikut bicara dengan gegetun, sesungguhnya pembesar yang menjaga benteng di mana dua juga ada, soalnya pemerintah kerajaan tidak dapat memberdakan antara yang baik dan jahat, seringkali kaum Dorna justru menikmati segala kejayaannya, sedangkan pembesar setia malahan mati penasaran seperti Gakwe pujaan kita yang sudah almarhum itu tidak perlu dibicarakan, sekarang saja di daerah sucoan kami sudah ada beberapa pembesar pembela rakyat telah menjadi kaum Dorna. Hei pembesar siapakah itu mohon penjelasan? Tanya orang Owi Pak tadi. Sudah belasan tahun juga pasukan Mongol menggempur wilayah sucoan, berkat perlawanan siaka yang bijaksana itu, segenap rakyat jelata di sucoan sama tunduk di bawah pimpinannya dan memujanya seakan-akan Buddha penolong, demikian tutur si orang sucoan. Siapa tahu raja kita yang berkuasa sekarang telah mempercayai laporan si Dorna ting tai coan katanya siatai jin menyalahgunakan kekuasaan dan membangkang perintah pusat, maka perlu diambil tindakan dan dikirimlah racun untuk memaksa siatai jin membunuh diri lalu kedudukannya diganti seorang pembesar tak becus yang menjadi komplotan kaum Dorna itu. Ketika kemudian pasukan Mongol menyerbu tiba pula, hanya sekejap saja sucoan lantas jatuh, pihak kerajaan tidak menyesali dirinya sendiri yang salah membunuh pembesar baik, sebaiknya malah menuduh panglima tentara Ong Wit Young Chiang Kun yang bertahan mati-matian itu bersekongkol dengan musuh dan menangkapnya bersama segenap anggota keluarganya ke ibu kota, di sana Ong Chiang Kun telah dihukum penggal kepala, bicara sampai di sini suaranya menjadi rada tersendat. Semua orang sama menghela nafas terharu mendengar kisah sedih, orang kuotang tadi berkata dengan gusar hancurnya negara selalu menjadi korban kaum Dorna begitu, kabarnya kerajaan selatan sekarang ada tiga ekor anjing dan pembesar Dorna ting tai coan itu adalah salah seekor di antaranya. Seorang pemuda berwajah putih yang sejak tadi hanya mendengarkan saja kini mendadak menimrung, benar, kaum Dorna kerajaan selatan di kepala ting tai coan, tan tai hang dan ohtai jiang. Karena nama mereka sama-sama memakai tai, maka orang-orang di Liman, ibu kota Song Selatan, menambahkan nama mereka itu dengan satu coretan sehingga menjadi hian, anjing, dan mereka bertiga dianggap tiga ekor anjing. Sampai di sini, semua orang sama tertawa puas. Orang sucoan tadi lantas bertanya, dari logat saudara cilik ini, tampaknya engkau orang dari Liman. Benar, jawab si pemuda. Jika begitu, waktu Ong Witi Ong Chiang Kun menjalani hukuman mati, apakah saudara juga mengetahuinya? Ya, malahan ikut menyaksikan sendiri, jawab pemuda itu. Menghadapi ajalnya Ong Chiang Kun tanpa gentar, dengan gagah berani beliau malah mencaciting tai coan dan tan tai hang sebagai pembesar Dorna penjual negara dan bangsa, bahkan terjadi pula sesuatu yang aneh. Kejadian aneh apa? Tanya orang banyak. Yang memfitnah Ong Chiang Kun jelas adalah tan tai hang, tutur si pemuda, waktu menuju ke lapangan hukuman, di tengah jalan Ong Chiang Kun berteriak-teriak dan mencaci maki tan tai hang, katanya setelah mati pasti akan mengadu kepada Giam Loong untuk merenggut nyawa Dorna sitan itu. Anehnya tiga hari sesudah Ong Chiang Kun menjalani hukuman, tan tai hang itu benar-benar mati, mendadak di rumahnya dan kepalanya telah dipenggal dan tergantung tinggi di menara lonceng di pintu gerbang timur Lim'an. Begitu tinggi menara itu, jangankan manusia, monyet sekalipun sukar merambat ke sana, coba pikir, jika bukan Giam Loong yang merenggut jiwa menteri Dorna itu, perbuatan siapa lagi, peristiwa itu diketahui setiap penduduk Lim'an dan sekali-sekali bukan dongeng belaka. Semua orang sama bersuara mengatakan heran mereka. Orang sucoan itu berkata, kejadian itu memang bukan dongengan, cuma yang membunuh tan tai hang iten bukanlah Giam Tanda Seru Ong melainkan perbuatan seorang ksatria sejati. Di rumah menteri doma itu tidak sedikit pengawalnya, penjagaan tentu sangat ketat, orang biasanya mana bisa membunuhnya, bahkan menggantung kepalanya di tempat setinggi itu, apa memangnya orang itu bersayap si pemuda sambil menggeleng. Di dunia ini tidak kurang orang kosan, jika aku tidak menyaksikan sendiri menang juga tidak percaya, kata orang sucoan itu. Kau menyaksikan sendiri memanjat ke tempat setinggi itu? Kera bagaimana kau dapat menyaksikannya tanya si pemuda. Orang sucoan itu ragu-ragu sejenak, akhirnya ia menutur pula, Ong Chiang Kun mempunyai seorang anak lelaki yang berhasil kabur waktu keluarganya ditangkap. Demi membabat sampai akar duanya, kawanan Dorna telah mengirim begundalnya menguber mencari putra Ong Chiang Kun itu. Meski putra Ong Chiang Kun juga mahir ilmu silat, namun dia cuma sendirian dan tidak mampu melawan orang banyak, ketika dia dikejar dan hampir tertangkap tiba-tiba datang. Seorang penolong yang berhasil mengocar kacirkan pasukan pengejar itu. Lalu putra Ong Chiang Kun itu menuturkan apa yang terjadi atas keluarganya, tentu saja Tai Hiap, pendekar besar, yang menolongnya itu tidak tinggal diam dan menyusul kelimaan dengan maksud hendak menolong Ong Chiang Kun, tapi sayang, beliau terlambat satu hari, Ong Chiang Kun sudah dipenggal kepalanya. Dalam gusarnya Tai Hiap itu lantas mendatangi kediaman Tan Tai Hang serta memotong kepalanya, meski menara lonceng itu sangat tinggi dan sukar dicapai manusia, namun bukan soal bagi Tai Hiap itu, hanya sekali loncat saja dapatlah beliau naik ke situ. Siapakah Tai Hiap itu? Bagaimana bentuknya tanya si orang kuitang? Aku tidak tahu nama pendekar besar itu, yang jelas dia tidak mempunyai lengan kanan, wajahnya cakep, sikapnya gagah, dia selalu membawa seekor burung raksasa yang berbentuk aneh dan buruk. Belum habis ceritanya, seorang laki-laki lain lantas menanggapi betul, itulah Sintia Ong Hiap yang termasuhur di dunia Kango. Ya, pendekar besar itu suka membantu yang lemah dan menolong yang miskin, tapi selamanya tidak mau menyebutkan namanya sendiri, tutur laki-laki itu, karena dia selalu membawa burung yang aneh itu, kawan-kawan Kango lantas memberi nama julukan Sintia Ong Tai Hiap. Pendekar besar Raja Wali Sakti, padanya, tapi beliau mengatakan arti Tai Hiap terlalu berat baginya, maka tidak berani menerima, terpaksa orang hanya menyebutnya Sintia Ong Hiap saja, padahal berdasarkan tindak perbuatannya yang luhur budi itu, sebutan Tai Hiap juga pantas diterima olehnya, kalau dia tak dapat disebut pendekar besar, lalu siapa lagi? Huh, di sini Tai Hiap, di sana juga Tai Hiap, kan bisa kebanjiran Tai Hiap nanti, tiba-tiba si nyonya cantik tadi menimbrung. Ah, kenapa nyonya ini bilang begitu bantah orang sucoan itu dengan tegas? Meski urusan Kang Ong kurang kupahami, tapi demi menolong Ong Chi Yang Kun, Sintia Ong Tai Hiap itu telah berangkat dari Hopa Kelimaan, selama 4 hari 4 malam tanpa berhenti, padahal beliau tidak pernah kenal siapa Ong Chi Yang Kun, hanya karena kasihan padanya Panglima yang divitnah Menteri Dorna itu, maka beliau telah bertindak tanpa menghiraukan bahaya sendiri. Coba, perbuatan begitu apakah tidak pantas disebut Tai Hiap? Nyonya cantik itu mendengus dan baru hendak mendebat, tiba-tiba anak darah di sampingnya aminyila, cici, perbuatan kesatria yang terpuji itu kan tidak salah kalau diberi gelaran Tai Hiap? Suara anak darah itu sangat nyaring dan merdu, enak didengar, segar rasanya bagi pendengaran setiap orang. Nyonya cantik tadi lantas mengomeli adiknya, Huh, kau tahu apa lalu ia berpaling kepada orang sucoan tadi dan berkata pula, dari mana kau dapat mengetahui sejelas itu? Bukankah kau pun mendengar dari obrolan orang di tepi jalan? Atau berita angin di dunia kanau? Huh, sembilan bagian pasti tak dapat dipercaya. Orang sucoan itu termenung sejenak, Akhirnya ia berkata dengan sungguh, Aku si Ong, Ong Witiong Chiangkun itu adalah hayahku almarhum jiwaku sendiri diselamatkan oleh Sintiau Tai Hiap. Walaupun saat ini diriku menjadi buronan pemerintah, tapi soalnya menyangkut nama baik cuan penolongku, terpaksa ku jelaskan asal usul diriku ini. Semua orang melengak mendengar ucapan orang sucoan ini, serentak orang kuitang tadi mengacungkan ibu jarinya dan berseru, Ong Chiangkun Cilik, kau memang seorang laki-laki sejati, kalau di sini ada manusia rendah yang berani melaporkan dirimu kepada yang berwajib, biarlah kita beramai-ramai menghadapannya. Maka bergemeruhlah orang banyak menyatakan setuju, terpaksanya nyonya cantik tadi tidak dapat membantah pula. Dalam pada itu si anak darah jelita tadi sedang termangu-mangu memandangi salju yang bertebaran di luar itu sambil bergumam pelahan, Sintiau Tai Hiap, Sintiau Tai Hiap mendadak ia berpaling kepada si orang sucoan dan bertanya, Ong To'ako, kalau Sintiau Tai Hiap itu mempunyai kepandaian setinggi itu, sebab apapula sebelah lengannya buntung? Air muka si nyonya muda tampak berubah demi mendengar persoalan lengan buntung Sintiau Tai Hiap di singgung bibirnya tampak bergerak dua ingin bicara, tapi urung. Si orang sucoan Siong itu menjawab sambil menggeleng, entah, nama asli Sintiau Tai Hiap saja tak dapat. Ku ketahui, seluk-beluk pribadi beliau tentu saja lebih-lebih tidak tahu. Tentu saja kau tidak tahu, jengek si nyonya muda. Tiba-tiba si pemuda Lim'ar berkata pua, tentang menteri dorna Ting Tai Hiap itu, sekarang mukanya mendadak berubah hijau gosong dalam semalam, tentu kejadian ini karena hukuman Allah. Aneh, mengapa dalam semalam mukanya berubah menjadi gosong tanya si orang kuitang? Memang aneh, karena kulit mukanya berubah mendadak, sekarang penduduk Lim'an memberi nama Ting J.B.W.E., Ting si kulit hijau, padanya, tutur pemuda Lim'an. Asalnya kulit muka Ting Tai Ico'an itu putih mulus, maklum, hidupnya mewah dan makannya enak tapi semalaman mendadak kulit mukanya berubah jadi hijau gosong, biarpun sudah diobati oleh tabib paling pandai juga tak dapat menghilangkan warna kulitnya yang lucu itu. Konon Sri Baginda pernah menanyakan hal ini, tapi Menteri Dorna itu malah melapor, katanya lantaran sibuk mengurusi pekerjaan sehingga beberapa malam tidak tidur, maka kulit mukanya menjadi hijau. Akan tetapi setiap penduduk Lim'an sama anggap perubahan kulit muka Menteri Dorna itu adalah karena kutukan Allah. Sungguh aneh kejadian itu, ujar si orang kuitang, hahaha mendadak si lelaki kekarta dibergelak tertawa. Dan bersemi ketawilah bahwa kejadian itu pun atas tindakan. Sin Tiaw Tai Hiap sungguh menyenangkan sungguh menarik. Hi, bagaimana bisa jadi perbuatan Sin Tiaw Tai Hiap lagi tanya semua orang. Laki-laki kekar itu hanya bergelak tawa saja dan tidak bercerita lebih lanjut, tampaknya ia sengaja tahan harga, ingin jual mahal. Lantaran ingin tahu duduk perkaranya lebih jelas, si orang kuitang lantas memanggil pelayan agar membawakan dua kati arak ko tiang yang enak untuk lelaki kekar itu. Setelah dicekoki arak, semangat orang itu lantas terbangkit, segera ia bercerita lagi. Tentang peristiwa ini, bukan aku sengaja membual, tapi aku sendiri ikut berjasa, malam hari itu Sin Tiaw Hiap tiba-tiba datang ke Liman dan suruh kupimpin para kawan meringkus semua opas yang dinas jaga di kantor wali kota, seragam mereka dicopot dan disuruh pakai para kawan. Kami merasa tertarik dan juga heran entah apa yang akan dilakukan Sin Tiaw Hiap, tapi kami yakin permainan menarik pasti sedang menanti maka segala perintah beliau selalu kami laksanakan. Kira-kira lewat tengah malam, Sin Tiaw Hiap tiba di kantor wali kota, beliau sendiri lantas memakai jubah kebesaran wali kota dan duduk di meja sidang, sekali palu diketok, beliau lantas membentak. Bawa hadir menteri berdosa Ting Tia Icoan sampai di sini ia lantas angkat mangkuk arak dan menegaknya hingga habis. Tatkala mana saudara kerja apa di Liman sana tanya si orang kuitang. Kerja apalah lelaki itu menegas dengan mat mendelik memangnya apa lagi? Minum arak pakai mangkuk besar, makan daging enak, bagi rejeki dengan timbangan, itulah kerjaku, berusaha tanpa pakai modal. Orang kuitang itu terkejut dan tidak berani bertanya pula, ia tahu apa artinya berusaha tanpa pakai modal itu. Yakni merampok, membegal dan sebagainya. Orang itu lantas bercerita pula, aku melenggong ketika mendengar nama Ting Tia Icoan disebut, bukankah pembesar anjing ini adalah perdana menteri sekarang, mengapa Tia Icoan, mengapa Tia Icoan dapat menyerapnya ke sini? Terdengar palu diketok lagi, dua petugas benar-benar mengiring seorang ke depan sidang, mungkin saking ketakutan, orang itu menjadi gemetar, ingin berlutut, tapi enggan pula. Seorang kawan lantas mendepak belakang dengkulnya hingga dia jatuh bertekuk lutut. Haha, sungguh lucu dan mencenarik. Sintiau Hiap lantas menanyai dia. Ting Tia Icoan, apakah kau mengetahui dosamu? Ting Tia Icoan menjawab, tidak tahu. Sintai Hiap membentak, kau korupsi dan main kekuasaan, memfitnah dan membunuh menteri setia serta membuat sengsara rakyat, bersekongkol dengan negara musuh, semua perbuatanmu yang jahat lekas kau mengakui. Ting Tia Icoan menjawab, engkau ini siapa? Berani menculik pembesar negeri, apakah kau tidak tahu undang-undang kerajaan? Sintiau Hiap menjadi marah dan mementak pula, hah, kau juga tahu undang-undang segala? Bagus, hayo anak buah, rangket dia 40 kali lebih dulu. Memangnya setiap orang sangat benci kepada Menteri Dorna ini, kini diperintahkan merangketnya, keruan mereka sangat bersemangat kera merangketnya juga diperkeras, tentu saja Menteri Dorna itu berkau-kau minta ampun dan jatuh pingsan beberapa kali, ia tidak berani kepala batu lagi, apa yang ditanya Sintiau Hiap lantas diakuinya semua. Sintiau Hiap lantas menyuruhnya menulis sendiri pengakuan dosanya, jika dia ragu-ragu menulisnya, segera Sintiau Hiap menyuruh mengebok pantatnya lagi atau menempeleng dia. Si anak darah cantik tadi mengikik tawa senang, desisnya, hihi, sungguh menarik. Laki-laki itu menenggak habis pula semangkok arak, katanya dengan tertawa, ya, memang sangat menarik. Rupanya Ting Tai Icoan itu sangat ketakutan, apalagi Sintiau Hiap berulang-ulang mendesak agar cepat menulisnya, kalau sedikit merandek segera para kawan disuruh mengebuknya, akhirnya Ting Tai Icoan sampai terkencing dua dan terberak dua. Untung baginya, tidak lama Fajar pun menyingsing dan di luar kantor wali kota itu sudah ramai dengan petugas yang datang dinas pagi, malahan menyusul ada pasukan yang datang pula, mungkin kebocoran berita dan ada orang yang melapor Sintiau Hiap menjadi gusar dan berteriak, penggal saja kepalanya. Kutahu Sintiau Hiap tidak suka sembarangan membunuh orang, tapi kulolos juga goloku terus kuayunkan ke batang leher Ting Tai Icoan. Ketika golok terangkat ke atas telah ku putar sekali, lalu dengan tepat mengetuk kuduk Ting Tai Icoan, kontan saji menteri dorna itu roboh tergung, tapi tidak mati melainkan jatuh pingsan. Rupanya yang mengenai adalah punggung golok yang tidak tajam, tapi sudah cukup membuatnya ketakutan setengah mati. Sintiau Hiap bergelar tertawa dan suruh kami mengundurkan diri melalui pintu belakang agar tidak kebentrok dengan pasukan pemerintah. Konon besoknya Sintiau Hiap telah mengirim sendiri pengakuan dosa Ting Tai Icoan itu kepada si tua kaisar, tapi entah ocehan apa Ting Tai Icoan telah membuat si kaisar tetap percaya penuh padanya dan tetap menyuruhnya menjabat Perdana Menteri hingga sekarang. Kalau saja Sri Baginda tidak ngawur dan lemah, tentu kaum dorna takkan berkuasa, Tampaknya tanah air kita yang jaya ini sukar dipertahankan lagi, ujarong Ciyang Kuncilik. Ya, kecuali Sintiau Hiap yang menjadi Perdana Menteri barulah pasukan musuh dapat dikalahkan dan dunia ini pun aman, katalah lelaki tadi. Huh, dia sesuai menjadi Perdana Menteri Tiba-tiba si nyonya cantik menyeletuk. Laki-laki tadi menjadi gusar dan menjawab, dia tidak sesuai, memangnya kau yang sesuai? Nyonya cantik itu naik pitam dan mementak kau ini kutu macam apa, berani kasar padaku. Dilihatnya laki-laki itu sedang memegang sepotong besi pengaduk api dan lagi menyurung kayu bakar ke orgokan api unggun agar berkobar lebih keras, sekenanya ia jemput sepotong kayu dan menyeruk ke besi pengaduk api itu. Seketika tangan lelaki itu tergetar kesemutan, terang, pengaduk api itu jatuh ke lantai dan memercikan lelatu dari unggun api itu sehingga beberapa jenggotnya terbakar hangus. Semua orang berteriak kaget, waktu mereka memandang besi pengaduk itu, ternyata sudah bengkok. Biarpun watak lelaki tadi rada berangasan, tapi demi melihat kelihayan si Nyonya cantik, ia menjadi mengkeret dan tidak berani bersuara lagi, bahkan arak pun lupa diminum lagi. Si anak darah cantik lantas ikut bicara, Cici, orang sedang bercerita tentang Sintiao Hiap yang baik budi itu, mengapakah seperti tidak suka mendengarkannya lalu ia berpaling pada lelaki tadi dan berkata dengan tersenyum manis, Toa Siok, jangan kau marah ya. Sebenarnya laki-laki tua itu sangat mendongkol tapi karena senyuman manis anak darah ini, seketika api amarahnya sirna tanpa bekas, ia pun membalasnya dengan tertawa, mestinya ingin mengucapkan beberapa patah kata rendah hati, tapi urung, Toa Siok, demikian si anak darah berkata pula. Silahkan engkau berkisah pula mengenai Sintiao Hiap itu. Apakah engkau kenal dia? Laki-laki itu memandang sekejap ke arah sinyonya cantik dan ragu-ragu untuk bicara. Anak darah itu lantas berkata, Silahkan bercerita saja, asalkan engkau tidak membuat marah Cici ku tentu takkan terjadi apa-apa. Kira bagaimana engkau kenal Sintiao Hiap? Beberapa umurnya kira-kira? Apakah burungnya Raja Wali itu sangat bagus? Tanpa menunggu jawaban lelaki itu, ia berpaling kepada sinyonya muda dan bertanya, Cici, entah bagaimana kalau Raja Walinya itu dibandingkan dengan sepasang Raja Wali kita? Dibandingkan sepasang Raja Wali kita tuh kasi sinyonya muda, Hah, di dunia ini mana ada burung lain yang dapat menandingi kedua Raja Wali kita itu? Ah, juga belum tentu, ujar si anak darah, Ayah sering mengatakan kita bahwa orang belajar silat harus tahu bahwa di atas langit masih ada langit, di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai, sekali-sekali tidak boleh bangga dan puas. Kalau manusia saja begitu, kukira burung yang lebih daripada Raja Wali kita itu pasti juga ada. Huh, anak kecil tahu apa omel sinyonya muda, waktu berangkat, ayah ibu menyuruh kau menurut pada perkataanku, apakah kau sudah lupa? Menurut ya menurut, tapi kan kudu tahu apa yang kau katakan itu betul atau tidak jawab si anak darah. Eh, adik, coba katakan, ucapanku yang betul atau ucapan Cici yang betul? Pemuda di samping anak darah itu ragu dua sejenak, kemudian menjawab, entahlah, aku tidak tahu. Yang jelas ayah bilang kita harus menurut perkataan Taci dan suruh kau jangan adu mulut dengan Taci. Nah, benar tidak kata sinyonya muda dengan senang. Tapi si anak darah juga tidak marah meski adiknya mengeloni sang Taci dengan tertawa. Ia berkata, ah, adik memang tidak paham apa-apa. Lalu ia berpaling dan tanya laki-laki kekar tadi, Taci, silakan kau bercerita lagi tentang Sintiau Hiap. Lelaki itu menjawab, baik, jika nona senang mendengarkan, tentu akan ku ceritakan. Meski kepandaian. Orang sisong ini rendah, paling tidak aku pun seorang laki-laki, satu bilang satu dua ya bilang dua sepatah kata pun tidak berdusta, tapi kalau nona tidak percaya, ya lebih baik tidak ku ceritakan saja. Mana aku tidak percaya. Lekas yang kau bercerita lagi, kata si anak darah sambil mengangkat poci arak dan menuangkan satu mangkok lagi bagi orang itu, malahan ia terus memanggil pelayan, Hi, pelayan, tambah lagi sepuluh kati arak dan dua puluh kati daging rebus, Taci, ku menjamu para paman dan bibi ini minum arak sekadar menolak hawa dingin. Pelayan mengiakan dan berteriak menyampaikan pesanan itu, semua orang sama tertawa gembira dan mengucapkan terima kasih kepada si anak darah. Tidak lama, tiga pelayan lantas mengantarkan arak dan daging yang dipesan. Tapi si nyonya cantik tadi menjadi tidak senang, katanya dengan cemberut, hektometer, Umpama aku ingin menjamu tamu juga takkan menjamu orang yang suka mengacau belo ini. Hi, pelayan, rekening arak dan daging itu tidak boleh diperhitungkan padaku. Si pelayan melengak bingung, ia pandang si nyonya cantik sebentar, lalu pandang si anak darah lagi. Anak darah cantik itu lantas mengambil tusuk kondai emasnya dan disodorkan kepada pelayan, katanya, ini tusuk kondai dari emas murni, sedikitnya bernilai beberapa puluh tahil perak, nah, tukarkan saja bagiku, lalu bawakan lagi sepuluh kati arak dan dua puluh kati daging kambing rebus. Tanda petik, nyonya cantik tadi menjadi marah, omelnya, jimuai, kau sengaja memikin keki aku, bukan? Melulu mutiara yang terbingkai di tusuk kondai itu saja bernilai beberapa ratus tahil perak, tapi benda berharga begitu sembarangan kau berikan untuk mentraktir minum arak sembarangan orang. Nanti kalau pulang dan ditanyakan ibu, coba care bagaimana kau akan menjawab? Anak darah itu melelet lidah, lalu berkata dengan tertawa, akan kukatakan hilang di tengah jalan, sudah kucari tapi tidak ketemu. Huh, masakah aku mau berdusta bagimu omel sinyonya muda? Si anak darah lantas mendahului menyupit sepotong daging rebus dan dimakan, lalu berkata, nah, barang sudah dimakan masakah boleh dikembalikan? Eh, hayolah para paman dan mamak, jangan sungkan dua, silakan minum dan makan. Melihat kedua kakak beradik itu beradu mulut, semua orang merasa tertarik, mereka sama menyukai si anak darah yang polos kekanak duaan, maka dalam hati mereka memihak si anak darah. Rupanya sinyonya muda cantik itu mendongkol ia terus memejamkan matu dan menutupi telinganya. Nah, Sengto Asyok, taciku sudah tidur silakan kau bercerita lagi, tentu takkan mengganggunya, kata si anak darah dengan tertawa. Bilakah aku tidur semprot sinyonya muda dengan marah? Ah, bagus, tentunya engkau menjadi lebih tak terganggu, jawab si anak darah dengan tertawa. Dengan suara keras sinyonya muda lantas berkata, Yang Ji, dengarkan kataku, jika kau selalu ngotot dengan aku, besuk aku takkan berangkat bersama kau. Ah, tak jadi soal, aku berangkat bersama Samte, adik ketiga, ujar si nona cilik. Tidak, Samte akan ikut aku, kata sinyonya. Eh, Samte, kau akan berangkat bersama siapa? Tanya anak darah itu. Anak muda tadi menjadi serba susah, kalau membantu Seng Taci, tentu Jici kurang senang, jika mengeloni Jici, Seng Taci yang akan marah, dengan tergagap dua. Kemudian ia menjawab, kata ibu, kita bertiga harus selalu bersama, tak boleh terpencar. Nah, betul tidak? Kalau Taci tidak membawa serta diriku, nanti kalau pulang dan ditanyai ibu, tentu Taci tak bebas dari tanggung jawab, jawab si nona cilik dengan tertawa. Dengan mendongkol sinyonya menjawab, tahukah selalu bandel begini, dulu waktu kau masih kecil dan diculik orang jahat, tentu aku tidak perlu berkulatir dan ikut mencari kau. Mendengar begitu, nona cilik itu menjadi lunak hatinya, ia terus merangkul bahu Seng Taci dan memohon, oh, Taci yang baik, jangan marah ya. Anggaplah aku yang salah. Sinyonya muda sengaja bermuka merengut dan tidak menggubris. Jika Taci tidak mau tertawa, akan ku ketik dua kau, kata si anak darah. Tapi nyonya muda itu malah melengos ke sana. Mendadak anak darah itu menggunakan tangan kanan untuk mengelitik ketiak Seng Taci dari belakang, tanpa menoleh nyonya muda itu menggunakan siku kiri untuk menyikut ke belakang, tapi tangan kiri si anak darah sempat menangkap Seng Taci dan tangan lain tetap hendak mengelitik. Segera sinyonya muda sedikit memutar tubuh dan sikutnya menyodok untuk memaksa si anak darah menarik kembali tangannya, keduanya bergerak dengan lemah gemulai dan bergaya menarik. Hanya sekejap saja keduanya sudah saling gebrak beberapa jurus, si anak darah tetap tidak mampu mengelitik Seng Taci, sinyonya muda juga tidak dapat menangkap tangan adiknya. Kepandaian bagus tiba-tiba seorang berseru tertahan di pojok ruangan sana. Kedua kakak beradik sering tak berhenti dan memandang ke pojok sana, tertampak seorang duduk meringkuk menjadi satu gulungan, kepala terbenam di antara kedua lututnya, agaknya sedari tidur nyenyak, sejak duduk di tepi api unggun kedua kakak beradik itu sudah melihat Kero orang tidur meringkuk begitu tanpa bergerak sedikit pun orang lain tidak dapat melihat Kero bagaimana kedua kakak beradik itu bercanda. Agaknya suara sorakan itu bukan dilakukan olehnya. Tiba-tiba si pemuda berkata, Taci dan Jici, ayah sudah pesan agar kita jangan sembarangan memperlihatkan kungfu kita. Ah, sok kemaki si anak darah berseloroh. Tapi benar juga kau, lalu dia berpaling kepada lelaki kekar tadi, maaf, sungto asyok, kami kakak beradik keribut sendiri sehingga lupa mendengar ceritamu hayolah lekas mulai. L.C. Yaki Shisong itu menjawab, tapi sekali-sekali aku bukan mendungeng, apa yang ku ceritakan ini adalah kisah nyata. Tentu saja cerita songto asyok adalah kejadian nyata, ujar si anak darah dengan tertawa. Lelaki itu menenggak dulu araknya, lalu berkata sudah ku minum dan makan suguhan nona, andaikan tidak bercerita juga rikuh rasanya, kalau saja semalam duit ku tidak amblas di meja dadu, tentu akan ku jamu kembali engkau nona manis ini, memangnya panggilan to asyok berulang-ulang hanya panggilan percuma saja eh, bicara tentang perkenalanku dengan Sinti Ong Hiap, kejadiannya hampir sama dengan pengalaman Ong Chiang Kuncilik ini, jiwaku juga telah diselamatkan oleh Sinti Ong Hiap. Cuma sekali ini beliau tidak menggunakan kekerasan melainkan dibeli dengan uang. Sungguh aneh, masakah dia membeli kau dengan uang si anak darah menegas, memangnya berapa sih harganya satu kilo dirimu ini? Lelaki itu terbahak-bahak, katanya, hahaha, daging orang macamku yang berbau tengik ini ternyata jauh lebih mahal daripada daging sampi maupun babi, tahukah kau berapa Sinti Ong Hiap menghargai diriku ini? Hah, 4.000 tahil perak, tidak kurang. Begini kejadiannya, 5 tahun yang lalu ketika membelah sesuatu urusan di celam, soatang, aku telah membunuh mati seorang dicokok setempat bunuh orang ganti nyawa, bukan soal bagiku. Pada suatu hari aku harus menjalani hukuman mati, yang mendongkolkan aku adalah aku diharuskan mati berbarengan dengan seorang buaya darat setempat yang maha jahat. Sungguh berengsek, masakah seorang laki-laki sejati macamku harus mati di tempat yang sama dengan seorang penjahat? Wah, betapapun aku sangat penasaran. Tak terduga, selang beberapa hari, buaya darat itu telah menyogok wali kotanya sehingga tuduhan menculik orang, memeras, membuka rumah perjudian dan rumah pelacuran, semuanya ditumpukan atas diriku dan buaya darat itu telah dibebaskan. Dari kepala penjara ku dengar bahwa buaya darat itu lelah menyogok 2.000 tahil perak kepada wali kota sehingga semua kesalahannya ditambahkan seluruhnya atas namaku. Katanya toh sama saja, suatu pelanggaran dihukum mati, sepuluh pelanggaran juga dihukum mati, daripada mati dua orang biarlah mati satu orang saja. Keruan aku merasa difitnah dan sangat penasaran aku berteriak-teriak mencaci maki pembesar durjana itu, tapi apa dayaku? Lewat beberapa hari lagi aku dibawa ke sidang, sungguh aneh bin ajaib, tahu-tahu buaya darat itu dihadapkan sidang pula bersamaku. Kontan saja aku mengumpat habis-habisan. Tapi pembesar korup itu lantas berkata dengan tertawa, Hi, sungguh, tidak perlu kau mencak-mencak begitu, persoalannya sudah ku selidiki dengan jelas bahwa kau memang tidak bersalah, Bicokot itu bukan dibunuh olehmu, tapi dia pembunuhnya sembari bicara di tudingnya pula buaya darat tadi, lalu aku pun dibebaskan. Tentu saja aku menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal ini, sudah jelas akulah yang membunuh Bicokot itu, mengapa sekarang kesalahan ini ditimpakan kepada orang lain? Hihi, sungguh pembesar yang konyol dan linglung, ujar si anak darah dengan mengikik tawa. Mana dia linglung, ujar lelaki Shisong itu. Setiba di rumah, ibuku memberitahukan padaku bahwa ketika aku diputus hukuman mati, ibu menangis setiap hari di jalan raya, suatu hari kebetulan dilihat Sintiau hiap dan ditanya sebab musabatnya, beliau menyatakan sedang ada urusan penting dan tak dapat membereskan perkara itu, ibu diberi uang 4.000 tahil perak untuk menebus diriku. Selang tiga bulan kemudian, tersiarlah berita yang menggegerkan, katanya Bapak Wali Kota Marah-Marah lantaran habis kecurian 8.000 tahil perak, ku yakin kejadian itu pasti perbuatan Sintiau hiap kami tak berani tinggal lagi di tempat asal dan terpaksa pindah ke Liman. Lewat setahun lagi ku dengar ada seorang tuan bertangan buntung sebelah bersama seekor burung raksasa selalu berada di pantai laut dan memandangi ombak samudera dengan termangu-mangu, cepat ku buru ke sana dan dapatlah menemui beliau, disitulah dapat ku aturkan terima kasih padanya. Apa yang kau terima kasihkan tiba-tiba si nyonya muda menyela, dia mengeluarkan 4.000 tahil perak dan masuk 8.000 tahil perak, jadi masih untung 4.000 tahil bersih. Memangnya orang Sienyeo itu mau berbuat sesuatu yang membuatnya rugi? Sienyeo. Sintiau hiap itu Sienyeo maksudmu tanya si anak darah. Entah, siapa yang bilang dia Sienyeo jawab si nyonya muda. Jelas baru saja Tachi menyebutnya Sienyeo, kata anak darah itu. Ah, kau sendiri yang salah dengar, bantah si nyonya. Baiklah, tak perlu ku ribut dengan kau, ujar si anak darah. Seumpama betul Sintiau hiap untung bersih 4.000 tahil perak pasti juga akan dipergunakan untuk membantu kaum miskin dan menolong orang sengsara. Serentak semua orang bersorak merauji, bagus. Memang tepat ucapan nona. Eh, Sungto Asyok, Sintiau hiap itu memandangi ombak laut? Apakah dia sedang menunggu sesuatu di sana tanya si anak darah pula? Entahlah, aku pun tidak tahu, jawab lelaki si ong sambil menggeleng. Si anak darah mengambil dua potong kayu bakar dan dilemparkan kegundukan api unggun. Ia pun termenung-menung memandangi api yang berkobar itu. Kemudian ia menggumam pelahan. Meski Sintiau hiap suka menolong orang lain, bisa jadi ia sendiri pun menyimpan sesuatu persoalan pelik. Sebab apakah dia termenung memandangi laut? Ya, sebab apakah memandangi laut dengan termangu-mangu. Seorang wanita setengah umur yang duduk di sudut kiri sana tiba-tiba menyeletuk aku mempunyai seorang adik misan dan beruntung dapat bertemu dengan Sintiau hiap yang sedang memandangi laut dengan termangu-mangu itu, karena heran, adik misan pernah tanya beliau. Menurut keterangan Sintiau hiap, katanya istrinya berada di seberang lautan sana dan tak dapat berjumpa. Ah semua orang sama bersuara heran. Kiranya Sintiau hiap juga punya istri, kata si anak darah cantik, entah sebab apakah istrinya berada di seberang lautan sana, dia memiliki kepandayan setinggi itu, mengapa dia tidak menyeberang ke sana untuk mencari istrinya? Adik misanku juga pernah tanya begitu padanya, tutur si wanita setengah umur tadi, tapi beliau menjawab bahwa lautan seluas itu entah kemana baru dapat menemukannya. Ah i, ku pikir tokoh demikian pasti seorang yang berbudi dan berperasaan halus, ternyata memang benar, kata si anak darah dengan menghela nafas pelahan. Lalu ia tanya pula, adik misanmu tentu sangat cantik bukan? Diam-diam dia menyukai Sintiau hiap betul tidak? Hus! Jimuai, kau bicara yang aneh-aneh lagi bentak sinyonya cantik tadi. Tapi wanita setengah umur itu lantas berkata, ya, adik misanku memang tergolong cantik. Sintiau hiap telah menyelamatkan jiwa ibunya dan membunuh ayahnya apakah diam-diam adik misan menyukai Sintiau hiap sukar diketahui orang lain. Cuma sekarang dia sudah menikah dengan seorang petani yang baik, Sintiau hiap telah memberi sejumlah uang, penghidupannya cukup lumayan. Sintiau hap menyelamatkan jiwa ibunya, membunuh ayahnya. Sungguh kejadian aneh, aku menjadi rada sangsi apakah betul bisa terjadi begitu ujar si anak darah tadi. Kenapa mesti sangsi kata Sintachi, sinyonya cantik, watak orang itu memang aneh dan sebentar dua berubah, kalau senang dia menolong jiwa orang, kalau tidak suka lantas dia membunuh, yeu, memang sudah begitu sejak kecilnya. Sudah begitu sejak kecilnya? Tachi tahu dari mana tanya si anak darah. Tentu saja ku tahu, jawab sinyonya muda, dan meski telah ditanya dan didesak lagi oleh si anak darah, tetap dia tidak mau menjelaskan. Baiklah, kau tak mau bercerita ya sudahlah, memangnya siapa pingin tahu kata si anak darah dengan rada mendongkol rasanya. Seumpama kau mau bercerita juga cuma membuat belaka, lalu ia berpaling kepada si wanita setengah umur dan berkata pula, En, to'asoh, maukah kau bercerita mengenai pengalaman adik misanmu? Baiklah, akan ku ceritakan, jawab puanita itu. Usiaku dengan adik misan sebaya, rumah adik berada di Holam, tahun itu orang Mongol telah menyerbu sampai di wilayah sana dan Koh Tio, Paman, telah diculik pasukan musuh untuk dijadikan kuli kerja paksa, Bibi membawa adik misan mencari paman ke utara dengan kero minta-minta sepanjang jalan. Susah payah juga perjalanan mereka itu, terutama jika diingat bahwa wajah Bibi dan adik tidaklah jelek, tentu banyak mendatangkan kesuitan. Sebab itulah Bibi dan adik telah memoles muka dengan hangus agar tidak merangsang pikiran orang jahat. Mengapa muka mereka diberji hangus menjadi tidak merangsang orang jahat tanya si anak darah? Karena pertanyaan ini, sebagian orang-orang itu, terutama kaum lelakinya, sama tertawa geli. Jimoai omel sinyonya muda, kalau tidak tahu, hendaklah jangan semelarangan bertanya, nona sebesar ini hanya menimbulkan tawa orang saja. Justeru lantaran aku tidak tahu, makanya aku tanya, kalau sudah tahu buat apa tanya, gerundel si anak darah. Ah, urusan kurang pantas diceritakan itu lebih baik, nona tidak paham saja, ujar wanita setengah umur tadi. Selama empat tahun Bibi dan adik misan menjelajahi Mongol dan kemudian sampai ke Soasai, akhirnya dapatlah Paman diketemukan menjadi budak di bawah seorang Mongol berpangkat. Jian H.O. Utiang, kepala seribu jiwa, Jian H.O. Utiang itu sangat jahat ketika Paman diketemukan kebetulan Bibi menyaksikan sebelah kakinya baru saja dipukul patah oleh orang Mongol itu. Tentu saja Bibi sangat berduka dan memohon suaminya dibebaskan orang Mongol itu bersedia melepaskan Paman apabila ditebus dengan seribu tahil perak, sebab katanya dia beli Paman dengan harga seratus tahil sedangkan sepuluh tahil saja Bibi tidak punya dari mana seribu tahil perak itu diperoleh. Setelah putus asa dan menghadapi jalan buntu, Bibi menjadi nekat. Terjunlah dia ke dunia gelap, bersama adik misan dan ia sendiri dijual ke Cabokeng, rumah pelacuran. Karena tidak tahu apa artinya Cabokeng si anak darah cantik itu hendak bertanya lagi, tapi karena tadi pertanyaannya telah menimbulkan tertawa orang, tiba-tiba ia urungkan maksudnya bertanya. Terdengar wanita setengah bayak itu melanjutkan ceritanya, begitulah Bibi dan adik misan hidup menderita setengah tahun, sedikit dua mereka sudah ada tabungan, tapi untuk mencukupi seribu tahil perak sungguh tidak mudah. Untunglah para tetamu mengetahui cita dua luhur ibu beranak yang ingin menolong suami itu, maka waktu memberi uang sengaja dilebihkan daripada tarif umum. Dengan susah payah dan kenyang hina derita, pada malaman tahun baru dapatlah mereka menabung cukup seribu tahil perak, dengan riang gembira mereka membawa uang tabungan itu ke rumah Jianhouti yang untuk diserahkan sebagai harga tebus paman, mereka pikir malam itu juga antara suami istri dan anak dapat berkumpul kembali sehingga dapat merayakan tahun baru dengan gembira. Sampai disini, si anak darah ikut bergembira juga bagi ibu beranak yang beruntung itu. Tapi si wanita setengah bayak lantas berkata, namun kenyataan ternyata berlainan daripada harapan, setelah menerima seribu tahil perak, Jianhouti yang itu memang benar mengeluarkan paman untuk bertemu bibi dan adik, tapi ketika mereka bertiga menghadap Jianhouti yang itu untuk mohon diri, tiba-tiba timbul lagi pikiran jahat pada orang mongoi itu karena melihat adik misanku yang cantik itu, katanya. Bagus sekali kalian mau menebus budak ini, nah, boleh serahkan uang tebusannya ke ruan bibi terkejut, padahal seribu tahil perak itu sejak tadi sudah diserahkan kepada kasir Jianhouti yang itu, mengapa sekarang menagi lagi? Namun Jianhouti yang itu tidak mau terima alasan bibi, dengan marah ia malah membentak, Huh, masakah seorang berpangkat seperti aku ini sudiang lap duit kaum budak? Kalian sengaja hendak mencemarkan nama baikku ya? Tentu saja bibi menjadi takut dan berduka pula, tanpa tahan lagi ia menangis tergerung dua di tempat. Jianhouti yang itu lantas berkata, Baik ah, mengingat malam ini adalah malaman tahun baru, biarlah ku beri kesempatan berkumpul kalian suami istri. Tapi budak ini mungkin akan kabur, maka sebagai jaminan anak gadis kalian harus ditinggalkan di sini. Sudah tentu bibi tahu maksud busuknya dan tidak dapat menerima kehendak orang, segera Jianhouti yang itu membentak-bentak gusar dan memerintahkan anak buahnya mengusir bibi dan paman. Karena tidak tega meninggalkan anak perempuannya, bibi menangis sesambatan di depan rumah Jianhouti yang itu. Walaupun setiap orang mengetahui kesusahan bibi, namun di bawah kekuasaan orang Mongol, membunuh seorang hoi barat kan memites seekor semut, siapa yang berani membela keadilan? Tapi yang paling celaka adalah pamanku, dia malah bilang. Kalau tuan besar Jianhouti yang penujui anak gadis kita, inilah rejeki yang sukar dicari bagi orang lain, Kenapa kau malah menangis rupanya paman sudah terlalu lama menjadi budak sehingga jiwaraganya sampai tulang sung-sungnya benar-benar sudah berbau budak. Kemudian ia pun menanyakan bibi dari mana mendapatkan seribu tahil perak untuk menebusnya. Semula bibi tidak mau menjelaskan, karena didesak, akhirnya diceritakan juga. Tak taunya paman menjadi marah dan menuduh bibi telah mencemarkan nama baiknya, katanya perempuan yang tidak dapat menjaga kepribadian dan suka melacurkan diri, bibi dianggapnya terlalu hina-dina. Segera paman membuat surat cerai dan menceraikan bibi. Sampai di sini, semua orang sama mengerutu dan menganggap nasib bibinya itu sungguh malang dan pamannya itu terlalu kejam. Bibi menjadi putus asa, demikian tutur wanita lebih lanjut, diam-diam beliau pergi ke hutan dan hendak menggantung diri dengan tali pinggangnya, untung Sintiau Hiap kebetulan lewat dan dapat menyelamatkan jiwanya, setelah mengetahui duduknya perkara. Sintiau Hiap sangat gusar, malam itu juga beliau masuk ke tempat Jan Houti yang itu dan melihat adik Misan sedang dipaksa untuk menuruti kehendaknya, celakanya paman juga di situ dan malah memujuk agar adik Misan menuruti saja. Kontan Sintiau Hiap memukul mati pamanku itu dan menyeret Jan Houti yang itu dan melemparkan ke sungai, adik Misan juga ditolong keluar. Begitulah kisahnya Sintiau Hiap menyelamatkan bibi dan membunuh pamanku. Menurut Sintiau Hiap, selama hidupnya paling benci kepada manusia yang tak berbudi dan tak berperasaan, apalagi rela diperbudak. Musuh segala, paman telah melanggar pantangan Sintiau Hiap itu, maka tanpa sungkan-sungkan lantas dibunuhnya. Saking kesemsemnya mendengar cerita menarik itu tanpa terasa anak darah cilik itu lantas mengangkat mangkok arak dan minum seceguk. Ah, pedas katanya sambil meringis, karena tidak biasa minum arak, seceguk saja telah membuat mukanya menjadi merah sehingga makin menambah kecantikannya. Dengan pelahan ia berkata pula, kalian beruntung sudah pernah melihat Sintiau Hiap, jika aku pun dapat berjumpa dan bicara sejenak dengan dia, andaikan umurku harus berkurang tiga tahun juga aku rela. Siapakah nyonya muda cantik dan kedua adiknya itu? Kisah aneh apalagi yang akan dialami anak darah cantik itu? Bacalah jilid kelima puluh satu. Jilid lima puluh satu. Jimoai, kenapakah sembarangan percaya kepada obrolan orang seru sinyonya cantik? Lemusilat orang itu memang tinggi, tapi kalau dibandingkan ayah masih terlalu jauh, padahal orang itu pun sudah pernah kau lihat, malahan dia pernah memondong kau. Air muka si anak darah menjadi merah jengah, semprotnya, Cis, mengapa Tachi juga sembarangan omong, siapa mau percaya? Kalau tidak percaya, setelah pulang nanti boleh kau tanya ayah dan ibu, kata sinyonya cantik. Apa yang dikatakan Sintiau Hiap itu sebenarnya Sintiau bernama kau, waktu kecilnya juga pernah tinggal di Tohoatu kita, lengannya yang buntung itu justeru, justeru. Waktu kau baru lahir dia sudah lantas memondong kau. Kiranya nyonya cantik ini bukan lain daripada Kwe Wu dan anak darah itu adalah Kwe Yang, sedang pemuda itu adalah adik kembar Kwe Yang, Kwe Bohlo. Ketiga kakak beradik ini disuruh ayah bundanya ke Cinyang untuk mengundang Kha Ujuki, itu tokoh tertinggi Chuan Cinkau pada masa itu, untuk memimpin Eng Hiong Tai Hwe, pertemuan besar para pahlawan yang akan diadakan di Siang Yang. Hari itu mereka bertiga baru pulang dari Cinyang, setiba di tempat penyeberangan ini mereka pun teralang oleh cuaca yang buruk dan masuk ke hotel itu sehingga dapat mendengarkan cerita orang-orang tadi mengenai Sintiau Hiap, si pendekar sakti Raja Wali alias N.I.O.K. itu. Dengan cepat 16 tahun berlalu dan sementara itu Kwe Wu sudah menikah dengan Yalu Che, Kwe Yang dan Kwe Bohlo juga sudah besar. Kwe Yang berseri-seri mendengar ucapan Kwe Wu tadi, ia bergumam sendiri, begitu aku lahir sudah pernah dipondong olehnya, ia berpaling dan tanya Sintaci, Cici bilang waktu kecilnya Sintiau Hiap pernah tinggal di Toho Atu kita, mengapa belum pernah ku dengar hal ini dari ayah dan ibu? Kau tahu apa sahut Kwe Wu? Masih banyak soal lain yang tidak diceritakan padamu oleh ayah ibu. Kiranya tentang buntungnya N.I.O.K. serta keracunannya Siaw Iyong Li, karena semua itu akibat tindakan Kwe Wu yang ceroboh, setiap kali kejadian itu disinggung selalu menimbulkan amarah Kwe E Ching, meski Kwe Wu sudah dewasa dan sudah menikah, tetap Kwe E Ching mendam peratnya tanpa kenal ampun. Sebab itulah setiap anggota keluarga tidak suka menyinggung lagi selama beberapa tahun ini sehingga Kwe Yang dan Kwe Bohlo tidak pernah mendengar orang bercerita kisah Sien Iyoko. Lika begitu, kan dia mempunyai hubungan erat dengan keluarga kita, mengapa selama ini dia tak pernah datang ke rumah kita kata Kwe Yang. Ah, pada Eng Hyong Tai Hwe Yang akan diadakan di siang yang tanggal 15 bulan 3 nanti Sinti Ong Hiap itu pasti akan hadir. Tindak tanduk orang itu sangat aneh dan wataknya juga angkuh, belum tentu dia mau datang, ujar Kwe Wu. Cici, kita harus berusaha mencari jalan untuk menyampaikan kartu undangan padanya, kata Kwe Yang. Lalu ia berpaling kepada lelaki kekar tadi, Sung Toa Siok, dapatkah kau menyampaikan surat kepada Sinti Ong Hiap? Orang Sisi Song itu menggeleng dan menjawab. Sinti Ong Hiap menjelajahi seluruh jagat, jejaknya sukar diketemukan untuk mencarinya tidaklah mudah. Kwe Yang sangat kecewa, dia benar-benar sangat tertarik oleh kisah keluhuran budi dan kepahlawanan Sinti Ong Hiap, sungguh ia ingin bisa bertemu dengan pendekar Raja Wali Sakti. Itu, ia merasa gegetun bahwa Sinti Ong Hiap yang dikaguminya itu tak dapat hadir pada Eng Hyong Tai Hwe nanti. Katanya kemudian sambil menghela nafas, Ai, orang yang hadir nanti belum tentu semuanya ksatria sejati, sebaliknya ksatria sejati belum tentu mau hadir ke sana. Biluk, mendadak terdengar suara gedebuk yang keras, seorang mendadak melompat berdiri dari pojok ruangan sana, rupanya orang yang sejak tadi tidur meringkuk itulah. Segera semua orang merasa ada suara gemeruh laksana bunyi guru, kiranya orang itu sedang berkata, Apa sulitnya jika Nona ingin menemui Sinti Ong Hiap? Biarlah malam ini juga akan kubawa kau untuk menjumpai beliau. Memangnya semua orang terkaget oleh suara orang yang gemeruh keras itu, apalagi setelah melihat jelas bentuk tubuh dan wajahnya, semua orang tampak heran. Kiranya perawakan orang itu tidak lebih dari satu meter, tubuhnya juga kurus kecil namun kepalanya yang besar, telapak tangannya dan telapak kakinya ternyata jauh lebih besar daripada orang biasa. Sejak tadi dia meringkuk di pojok ruangan sehingga tidak diperhatikan oleh siapapun juga, siapa tahu begitu dia berdiri ternyata bentuknya begini aneh dan lucu. Dengan girang KWE yang lantas menanggapi ajakan orang aneh itu, bagus jika engkau mau membawaku ke sana, cuma selamanya aku tidak kenal Sinti Ong Hiap, entah beliau mau menemui aku atau tidak. Tapi kalau malam nanti kau tidak menemui dia, selanjutnya mungkin kau takkan dapat melihat dia lagi, kata orang cebol itu dengan suaranya yang mengguruh. Sebab apa tanya KWE yang heran? KWE lantas berdiri dan tanya si cebol, mohon tanya siapakah namamu yang terhormat? Hehehe, orang pendek itu terkekek dua, katanya orang buruk rupa macamku ini masakah di dunia ini ada keduanya? Kalau kau tidak kenal diriku, pulang saja tanya kepada ayah ibumu. Pada saat itulah sayup-sayup terdengar suara seruan berkumandang dari jauh, komplotan setan dari sesan, sepuluh sudah datang sembilan. Wahai Hang Tian Fui, kau tidak datang sekarang, mau tunggu sampai kapan? Suara sayup-sayup itu seperti terputus lalu bersambung pula, lirih dan seram kedengarannya, tapi sekata demi sekata dapat terdengar dengan jelas. Si cebol melongo sejenak, mendadak ia menggertak keras-keras, debu pasir lantas berhamburan disertai percikan pecahan batu dan genting. Semua orang sama memejamkan matu dan waktu membuka matu lagi ternyata si cebol sudah menghilang entah kemana. Semua orang terkejut, waktu menengadah, tertampak atap perumah telah berlubang besar, kiranya orang cebol itu menerjang keluar dengan menjebol atap. Lihai benar orang itu, Cici, kata Kwebohlo. Kwebu sudah cukup berpengalaman dan banyak tokoh persilatan yang dikenalnya, tapi betapa lihai kepala si cebol ini belum pernah dia dengar dari ayah ibunya, seketika ia pun melenggung dan tak dapat menanggapi ucapan adiknya itu. Kwe yang lantas nyeletuk, di antara guru dua yang pernah mengajar ayah juga ada seorang pendek bernama Ma Ong Sin Hon Poki. Semte sembarangan menyebut orang sebagai si cebol, kalau didengar ayah tentu beliau akan marah. Kau harus menyebutnya sebagai lociampul. Belum lagi Kwebohlo menjawab, tiba-tiba terdengar pula suara belang yang keras, seketika dibu pasir bertebaran iagi, malahan muka beberapa orang terkena cipratan batu kerikil dan menjerit kesakitan. Di tengah suara ribut itulah tahu-tahu terlihat si cebol tadi sudah berdiri pula di tengah ruangan, dinding sebelah timur sana telah bobol suatu lubang setinggi tatu meteran dan lebarnya lebih setengah meter. Kiranya orang cebol ini menerjang masuk dengan menjebol dinding. Ilmu silat Kwe sekarang sudah tentu jauh lebih tinggi daripada belasan tahun yang lalu, tapi tidak urung ia pun terkejut melihat kelihayan NG Kang, kekuatan luar, si cebol, cepat ia melompat maju mengadang di depan kedua adiknya untuk menjaga kalau-kalau si cebol mendadak menyerang. Orang cebol itu menjulurkan kepalanya yang sebesar gentong itu dan melongo ke belakang Kwehu, katanya kepada Kwe yang, eh, nona cilik, kalau kau ingin bertemu dengan Sintio Hiap, marilah ikut padaku. Baiklah jawab Kwe yang tanpa pikir, Hayo Tachi dan Samte, kita pergi bersama. Ah, untuk apa menemuri dia? Kau jangan pergi, apalagi kita belum pernah kenal cuan ini, ujar Kwehu. Ku pergi sebentar dan segera kembali, kalian tunggu saja di sini, kata Kwe yang. Mendadak orang Shisong tadi berbangkit dan berseru, nona cilik, sekali-sekali kau jangan pergi. Orang ini, orang ini adalah tokoh gerombolan setan dari sesan, jika kau ikut pergi, besar titik besar kemungkinan akan celakai. Hehehe, kau juga tahu gerombolan setan dari sesan. Si cebol mengekek tawa, maksudmu kami adalah orang jahat? Habis itu sebelah tangannya mendadak menyodok ke depan, belum tangannya menyentuh tubuh Song Go, tahu-tahu tubuh Song Go sudah tergetar mundur dan menumbuk ginding, seketika mukanya pucat, kedua kaki lemas dan terkulai ke lantai, kepalanya bergelantungan lemas di depan dada, entah sudah mati atau masih hidup. Kwehu menjadi gusar, walaupun tahu kepandaian si cebol lebih tinggi juga tidak boleh kena digertak hingga diam saja, segera ia berteriak, engkan silakan pergi saja, adikku masih kecil, mana boleh mengikuti kau kian kemari di tengah malam buta? Pada saat itu pula suara sayut-sayut terputus dua tadi berkumandang pula, gerombolan setan dari sesan sepuluh sudah datang, sembilan, Hang Tian Lui, wahai Hang Tian Lui, arwahmu tidak muncul, orang sudah ia memenunggu. Suara itu kedengaran sangat jauh, tiba-tiba seperti sangat dekat dan mengiang di kanan-kiri sehingga membuat merinding orang. Kwe yang sudah bertekad harus bertemu dengan Sintiau Hiap sekalipun nanti akan kepergok setan iblis, maka segera ia menjawab, Baiklah, Tian Pwe, bawalah aku. Berbareng ia terus melompat ke sana dan menerobos keluar melalui lubang dinding yang dibobol si cebol tadi. Hi, kau seru Kwehu sambil meraih tangan Seng Adik, tapi luput, cepat ia pun melompat ke sana hendak mengejar keluar melalui lubang dinding. Siapa tahu baru saja tubuhnya hendak menerobos keluar, mendadak lubang dinding itu menghilang. Untung kepandayan Kwehu kini sudah cukup sempurna dan dapat mengendalikan tubuh sendiri sesuka hati, cepat ia anjok ke bawah sehingga daya terobosnya tadi dihentikan seketika, begitu kakinya menyentuh lantai, ternyata dirinya tepat berdiri di depan dinding, jaraknya cuma belasan senti saja. Waktu ia dapat melihat jelas, hampir saja ia menjerit kaget. Ternyata tubuh si cebol tadi dengan tepat terisi di lubang dinding itu, kepalanya yang besar dan bahunya yang lebar itu persis seperti dicetak pada dinding itu. Kwehu berdiri berhadapan dengan makhluk aneh bermuka buruk itu, malahan tadi mukanya hampir mencium muka si cebol, keruan saja ia terkejut, cepat ia melompat mundur lagi. Segera terasalah angin dingin meniup, dinding itu kembali berlubang bentuk tubuh manusia cebol lagi, tapi si cebol sendiri sudah menghilang. Jimuai, kembali seru Kwehu sambil menerobos keluar, didengarnya suara tertawa keras di kejauhan, mana ada bayangan si Kwe yang cilik. Rupanya setelah si cebol menggertak mundur Kwehu, segera pula ia melompat keluar dan mendekati Kwe yang, katanya, bagus, nona cilik sungguh pemberani. Segera ia pegang tangan Kwe yang dan diajak melompat ke depan, sekali lompat 2-3 meter jauhnya, jangan dikira orang cebol itu kakinya cekak, lompatannya ternyata sangat jauh dan cepat lagi, yang digunakan ternyata adalah ginkang yang lain daripada yang lain, seperti kata saja ia terus melompat 2 ke depan, biarpun membawa serta Kwe yang, namun gerak-geriknya tetap sangat lincah dan enteng. Tangan Kwe yang yang digenggam si cebol itu rasanya seperti dijepit oleh tanggam sehingga terasa sakit, hatinya menjadi berdebar khawatir, entah dirinya hendak dibawa ke mana oleh orang cebol ini? Sejak kecil Kwe yang langsung mendapat didikan dari Kwe Ching dan Wuyang, dasarnya anak darah itu pintar dan cerdik, semula ia masih sanggup mengikuti lompatan orang cebol itu, tapi lama 2 ia menjadi lelah dan perlu ditarik dan diangkat baru dia dapat sama naik dan sama turun dengan si cebol. Setelah berlompatan begitu beberapa li jauhnya, tiba-tiba dari balik bukit sana ada orang tertawa dan berkata dengan suara halus, Hai, Hang Tianlui, mengapa kau datang terlambat? Eh, malahan kau membawa anak darah secantik itu. Nona cilik ini adalah Putri Kwe Ching dan ingin melihat Sintiau hiap, maka aku membawanya kemari, kata si cebol. Putri Kwe Ching orang tadi menegas dengan melengap. Dari bukit sana suara seorang lagi berkata, sudah lewat tengah malam, lekas berangkat menyusul mana terdengarlah suara derapan kuda lari yang ngeriuh, dari balik bukit lantas muncul nebelasan ekor kuda. Sementara itu salju masih terus turun dengan lebatnya, dari pantulan cahaya salju itu dapatlah Kwe yang melihat belasan ekor kuda itu seluruhnya ada sembilan penunggang kuda yang berlainan bangun tubuh masing-masing, ada yang tinggi dan ada yang pendek, ada lelaki dan juga ada perempuan, sebagian besar kuda itu tanpa penunggang malah. Si cebol tadi mendekat ke sana dan menuntun dua ekor kuda, seekor diserahkannya kepada Kwe yang ia sendiri menunggang seekor, lalu membentak, hayo berangkat sekali bersuit, berbondong-bondong belasan ekor kuda itu terus membedal cepat ke arah barat laut. Dari bentuk tubuh kesembilan orang itu Kwe yang melihat jelas dua di antaranya adalah perempuan, yang satu kelihatan sudah tua rentah, seorang lagi berpakaian merah membaras sehingga sangat menyolok di tanah salju yang putih berat. Wajah ketujuh orang lainnya tidak jelas, hanya perawakan seorang di antaranya sangat tinggi kurus sehingga mirip tiang bendera terpanjang di atas pelana kuda. Rombongan mereka terus mengaburkan kuda dengan cepat, setelah belasan li mereka lantas berganti kuda tunggangan agar kuda yang pertama dapat mengasuh. Diam-diam Kwe yang membatin, dari suara sayup-sayup yang terdengar tadi katanya gerombolan setan sesan sepuluh sudah datang sembilan, kini termasuk si cebol tadi jumlah mereka memang sepuluh, tampaknya mereka inilah yang disebut gerombolan setan dari sesan. Menurut Song Toa Syok tadi, katanya besar bahayanya jika aku ikut mereka dan si cebol terus hantam paman Song itu hingga sekarat, kelihatannya orang-orang ini sangat kejam. Tapi orang cebol itu mengatakan hendak membawaku menemui Sintai Hiap, agaknya ucapannya juga tidak dusta, kalau mereka kenal Sintiaong Hiap, kukira mereka pasti bukan orang jahat. Dalam sekejap saja belasan li sudah berlalu pula, orang yang paling depan mendadak bersuara dan belasan ekor kuda itu sering tak berhenti. Orang di depan itu lantas melarikan kudanya ke suatu tempat yang tinggi, lalu memutar balik. Kwe yang menjadi terkejut dan geli pula melihat wajahnya. Kiranya orang ini juga seorang cebol, tubuh yang berada di atas kuda tidak lebih daripada setengah meter, tapi jenggotnya yang panjang itu ada satu meteran sehingga melambai ke bawah perut kuda, mukanya berkeriput kedua alis terkerut seperti orang yang selalu bersedih. Dari sini ketumapeng tidak lebih 30 li saja, terdengar orang tua itu berkata, konon ilmu silat Sintiaong Hiap itu sangat tinggi, sebaiknya kita berunding dahulu agar gerombolan setan dari sesan tidak kehilangan pamor. Silakan to aku memberi petunjuk saja, ujar si perempuan tua tadi. Apakah kita harus bertempur secara bergiliran dengan ia atau mengerubutnya sekaligus? Tanya orang tua cebol berjenggot panjang itu. KWE yang terkejut pula, dari nada pembicaraan orang-orang ini jelas mereka hendak memusuhi Sintiaong Hiap. Terdengar perempuan tua tadi berkata, sebenarnya Sintiaong Hiap itu memang mempunyai kepandaian sejati atau cuma bernama kosong belaka? Dalam hal ini, Jitte, hanya kau yang pernah berjumpa dengan dia, coba kau memberi keterangan sekedarnya. Seorang laki-laki tinggi besar lantas berkata, meski pernah kulihat dia, tapi aku tidak sampai bergebrak dengan dia kukira, kukira dia memang rada-rada. Jitko, tiba-tiba perempuan berpakaian merah ikut bicara, sebab apa kau sampai bermusuhan dengan Sintiaong Hiap? Hendaklah kau jelaskan lebih dulu agar nanti kalau bertarung juga kita sudah mempunyai pegangan. Gerombolan setan dari sesan selamanya sehidup semati, kalau Sintiaong Hiap itu sudah mengeluruk ke sini, apakah kita harus mengkeret dan menyingkir? Lelaki yang bertubuh tinggi kurus seperti Lidi itu berkata, siapa yang bilang menyingkir? Andaikan Kiyo Moai, adik kesembilan, tidak tanya juga, aku ingin tahu apa sebabnya kau bermusuhan dengan dia, soalnya kita kan tidak merasa bersalah dan mengapa dia sesumbar hendak mengusir gerombolan setan sesan keluar wilayah Soasai ini. Ini, coba lihat, dia telah memotong sepasang daun telingaku, kalau sakit hati ini tidak dibalas, lalu persaudaraan. Apalagi di antara kita teriak lelaki besar tadi dengan gusar, berbareng ia terus menarik kopiahnya sehingga kelihatan kedua sisi kepalanya itu halus licin tanpa kuping. Kesembilan orang yang lain dari gerombolan setan sesan itu menjadi gusar, beberapa di antaranya lantas mengumpat, ada yang berjingkrak murka dan menyatakan hendak melabrak Sintiau Hiap dengan mati-matian. Jitko, si perempuan baju merah berkata pula, sebab apa dia memotong daun telingamu? Apa kesalahanmu? Tentunya kau menggoda wanita keluarga baik-baik lagi, bukan? Seorang yang berwajah selalu tertawa berkata dengan gusar, sekalipun Jitko memang menggoda wanita keluarga baik-baik juga tidak perlu diurusi orang lain. Wajah orang ini sangat aneh, meski sedang gusar toh air mukanya yang tertawa itu tidak menjadi berubah. Waktu KWE yang mengamati lebih teliti, kiranya bibir orang itu menjangkit ke atas, kedua matanya kecil, maka biarpun sedang sedih atau menangis juga tampaknya sedang tertawa riang. Lelaki tadi menjawab, tidak, tidak. Soalnya waktu itu istriku bercekok dengan keempat gundiku mengenai urusan tetek bengek, dari ribut mulut akhirnya saling cakar-cakaran dan main pisau segala. Kebetulan apa yang disebut Sintiau Hiap itu lalu, dasar orang itu memang suka ikut campur urusan orang lain, dia berusaha melerai pertengkaran itu. Sungguh berengsek, gundiku yang ketiga itu tersenyum padanya. Oh, tahulah aku, Jipko lantas cemburu, bukan tukas si perempuan berbaju merah. Cemburu gimana? Soalnya aku tidak ingin urusan rumah tanggaku dicampur tangan nih orang luar, kata lelaki itu, sekali jotos tiga gigi gundiku itu kurontokan, lalu si buntung sialan itu lantasku suruh enyah. Sampai di sini, KWE yang tak dapat menahan rasa dongkolnya, segera ia menanggapi, Hi, maksudnya kan baik, mengapa kau berlaku kasar padanya jelas dalam urusan ini kau yang salah. Semua orang berpaling memandang anak darah, itu, sama sekali mereka tidak menduga nona secilik itu berani ikut bicara. Lelaki itu menjadi narah dan membentak. Sialan kau anak sekecil ini juga berani menggurui aku? Goko, anak darah ini apamu? Dia ingin melihat sintiau hiap dan aku membawanya ke sana, urusan lain aku tidak peduli, jawab si cebol kepala besar tadi. Baik, jika begitu akan kuajar adat padanya, kata lelaki kekar itu, tar, segera cambuknya menyabet kepala KWE yang, cepat KWE yang menangkis dengan cambuknya sehingga kedua cambuk terlibat menjadi satu. Waktu lelaki itu membetut sekuatnya, seketika KWE yang merasa ditarik oleh suatu tenaga yang dasyat dan terpaksa melepaskan. Pegangannya setelah berhasil merampas cambuk KWE yang, segera cambuk lelaki tadi hendak disabetkan lagi. Syukur si cebol berjenggot panjang tadi lantas berseru, JT, kita harus cepat berangkat, untuk apa mengurusi seorang anak kecil? Lelaki itu merandek, cambuk yang sudah terangkat ke atas itu tidak jadi dihantamkan. Si kakek jenggot panjang lantas menjengek, hektometer, gerombolan setan dari sesan adalah tokoh yang tidak gentar pada langit dan takut pada bumi, betapapun nyaring tersohornya KWE-Ching dan Wiyong juga tak dapat mengertak kami. Anak darah, jika kau berani banyak omong lagi segera kami sembelih kau. Lalu dia berpaling dan berkata pula, JT, lelaki sejati berani berbuat berani tanggung jawab, kalau jatuh harus cepat merangkak bangun, jenggotku yang panjang ini dahulu juga pernah dipotong orang, kedua kupingmu itu care bagaimana dipotong orang? Ketika kusuruh Sintiau Hiap itu enyah, dia juga tidak membantah ia malah tertawa saja terus melangkah pergi, demikian tutur lelaki kekar tadi, sungguh sialan, tiba-tiba gundiku yang keempat berteriak-teriak dan menangis, katanya di aku paksa menjadi gundik dan hidup tersiksa, kini da'aniyaya pula oleh istri tua, mendengar itu mendadak Sintiau Hiap memutar balik dan tanya padaku, apakah benar perkataannya itu? Dengan mendongkol ku jawab, kalau betul mau apa dan kalau tidak betul lantas bagaimana? Aku berjuluk Setsin Kuwi. Setan El Maut, selamanya membunuh orang tanpa kenal ampun, tahu tidak kau. Dengan kurang senang dia berkata, jika kau suka padanya, mengapa sudah kau ini dia lalu mengambil lagi perempuan lain? Kalau tidak suka padanya, mengapa tadinya kau menikahi dia? Aku bergelak tertawa dan berkata, semula memang suka padanya, sesudah bosan lantas tidak suka lagi, lelaki mempunyai tiga istri atau empat gundik adalah kejadian biasa, kenapa mesti heran? Hahaha, malahan aku hendak mengambil tiga gundik lagi. Dia lantas mengomel jika manusia tak berbudi dan tidak setia macam kau bertambah banyak lagi di dunia ini, bukankah semua perempuan di dunia ini akan kecewa terhadap kaum lelaki? Habis berkata mendadak ia menubruk maju dan melolos belatiku, sekaligus kedua kupingku dipotong, lalu belati mengancam di depan dadaku dan mementaakanku korek hatimu, ingin kulihat warna apakah hatimu ini. Tentu saja aku mati kutu, untunglah istri dan para gundiku itu lantas berlutut dan memohonkan ampun padanya, malahan gundik ketiga dan keempat itu menangis mirawung dua. Hektometer, sungguh memalukan, benar-benar memalukan aku menjadi gusar dan berteriak. Lekas kau turun tangani jika kau membunuh aku, arwah gerombolan setan sesan pasti senantiasa akan mengisari kau. Dia mengerut kening dan berkata kepada perempuan duaku itu, manusia tak berbudi begini, masakah kalian malah mintakan ampun baginya? Perempuan duaku itu tidak mesin jawab melainkan terus menyembah, dia lantas berkata pula, baiklah sekarang kuampuni kau. Tapi aku pun tidak gentar terhadap gerombolan setan dari sesan itu. Pada akhir bulan ini akan ku nantikan kalian di Tumopeng, boleh kau undang seluruh gerombolan itu untuk menemui aku di sana. Kalau tidak berani datang, sekaligus kalian harus enyah dari wilayah Soasai dan tak oleh kembali ke sini selamanya. Selesai lelaki kekar itu menutur, semua orang sama terdiam selang sebentar barulah perempuan tua tadi bertanya, senjata apa yang digunakannya? Dari aliran manakah ilmu silatnya? Lengan buntung sebelah, dia tidak memakai senjata apa-apa, tutur si lelaki tadi, mengenai aliran ilmu silatnya, tampaknya, tampaknya sukar diketahui. Perempuan tua tadi berkata pula, to aku, sekali gebrak saja orang itu lantas membuat jete tak bisa berkutik, tentu kepandainya sangat lihai, kita harus mengerubutnya saja, to aku menghadapi dari depan, biarlah aku dan Gou Teh menyerang dari samping, dengan tiga lawan satu masakah kita kalah sebaiknya kita harus menyerang dengan cepat sekaligus membinasakan dia. Kakek jenggot panjing merenung sejenak, katanya kemudian, nama Sinti Ong Hiap itu sangat termasyur, pertarungan nanti sungguh luar biasa, biarlah kita mengerubutnya secara beramai-ramai dan mengerahkan segenap tenaga dan senjata yang kita punyai. Selama gerombolan kita bersatu belum melabrak orang dengan maju sepuluh orang sekaligus dan baru sekarang terjadi untuk pertama kali ini, kalau sudah begitu kita masih belum dapat membinasakan dia, maka biarlah kita bersepuluh ini dari setan bayangan menjadi setan sungguhan saja. Tiba-tiba si kakek cebol kepala besar tadi ikut bicara, to'ako, kita bersepuluh mengeroyok dia seorang, kalau menang rasanya juga kurang terhormat, jika tersiar juga akan ditertawakan orang-orang kangau. Bila Sinti Ong Hiap itu dapat kita bunuh, kecuali anak darah ini ku kira tiada orang lain lagi yang tahu, ujar si nenek tadi. Baru selesai ucapannya, dengan pelahan ia pun mengangkat tangannya. Cepat si cebol kepala besar mengadang di depan Kwe yang sambil mengebaskan lengan bajunya, menyusul dari lengan bajunya dicabutnya sebuah jerum lembut, katanya. Jici, aku yang membawa anak darah ini kemari, janganlah mencelakai dia, lalu ia berpaling dan berkata kepada Kwe yang. Nona Kwe, jika kau ingin melihat Sinti Ong Hiap, kejadian malam ini jangan sekali-sekali kau ceritakan kepada orang lain, kalau tidak, boleh kau pulang sekarang saja. Ngeri dan gusar pula Kwe yang, ia pikir nenek itu sungguh amat keji, kalau bukan paman cebol itu menoi Ongnya, mungkin dirinya sudah binasa tertusuk oleh jerum yang lembut dan tanpa suara itu. Segera ia pun menjawab baiklah, takkan ku ceritakan kepada siapapun juga. Tanda petik, lalu ditambahkannya, kalian bersepuluh, masakah Sinti Ong Hiap sendiri tidak mempunyai pembantu? Si cebol kepala besar bergelak tertawa, katanya, sudah belasan tahun Sinti Ong Hiap itu berkecimpung di Kangau dan tak pernah terdengar dia membawa pembantu, yang ada cuma seekor Raja Wali yang senantiasa mendampingi dia. Habis berkata, tar cambuknya menggeletar di udara dan membentak, hayolah berangkat. Setelah berlari sekian jauhnya, orang cebol itu berkata pula kepada Kwe yang, sebentar kalau sudah saling gemrak, jangan sekali-sekali kau menjauhi aku. Kwe yang menganggup ia tahu gerombolan setan dari sesan ini ada sebagian sangat jahat dan tidak kenal ampun, bisa jadi mendadak dirinya diserang dan si cebol kepala besar ini tidak sempat menolongnya. Diam-diam ia pun berkhawatir bagi Sinti Ong Hiap yang akan dikerubut ke sembilan orang ini, betapapun tinggi kepandaian pendekar Raja Wali Sakti itu apakah sanggup satu lawan sepuh? Ia pikir kalau ayah ibunya berada di sini tentu segalanya akan beres, beliau dua pasti takkan tinggal diam saja menyaksikan pertarungan yang tidak adil ini. Tengah mereka melarikan kuda dengan cepat, tiba-tiba dari dalam hutan di depan yang gelap gulita sana berkumandang suara Oman Harimau, beberapa ekor kuda sama berjingkrak kaget dan takut ada yang terus berdiri dam dan ada yang malah terus putar haluan hendak kabur. Si jangkung tadi segera mengayun cambuknya beberapa kali dan mendahului menerjang ke dalam hutan. Si nenek juga mengomeli kudanya, binatang tak berguna, memangnya takut dicaplok kucing liar begitu? Beramai-ramai mereka. Terus menghalau kawanan kuda mereka dan ikut menerobos ke dalam hutan. Setelah membeda lagi beberapa puluh meter jauhnya, tiba-tiba seseorang mementak di depan, siapa itu berani terobosan di BII Usanceng malam-malam begini? Serentak gerombolan setan sesan itu menahan kuda mereka, tertampaklah seorang mengadang di tengah jalan, kedua sisinya masing-masing mendekam seekor harimau loreng. Mendengar suara raungan harimau yang kering itu, kembali kawanan kuda berjingkrak ketakutan. Setelah menguasai kembali kudanya, si kakek cebol jenggot panjang lantas memberi hormat dan berkata gerombolan setan sesan kebetulan lewat di sini dan tidak sempat berkunjung harap suka memaafkan. Orang yang menghadang di depan itu menjawab, Oh, kalian inikah gerombolan setan dari sesan jadi saudara ini tiang si kui, setan jenggot panjang, hoannya, chuan hoao. Betul jawab si kakek jenggot panjang, ada urusan penting kami harus menuju Tumapeng, kembalinya nanti kami akan mampir untuk mohon maaf lagi. Rupanya ia pun tahu orang Bansiu Sanceng, perkampungan berlaksa binatang, sukar dilawan, pula mereka sekarang harus mencurahkan segenap perhatian untuk menghadapi Sintiau Hiap, maka bicaranya sangatlah rendah hati. Coba kalian menunggu sebentar, kata orang itu, lalu ia berteriak, Toako, inilah gerombolan setan sesan yang hendak pergi ketuma pengkatanya kembalinya nanti akan datang untuk minta maaf. Kawanan setan itu merasa kurang senang mendengar ucapannya itu mereka mengatakan kembalinya nanti akan mampir untuk minta maaf, kata-kata ini tidak lebih hanya sebagai basa-basi saja, masakah dianggapnya gerombolan setan sesan benar-benar gentar kepada pihak Bansiu Sanceng? Maka terdengarlah suara seorang menjawab dengan lagak tuan besar di dalam hutan, minta maaf sih tidak perlu, suruh mereka pergi dengan mengitar hutan saja. Serentak kawanan setan, itu menjadi gusar, si jangkung tadi lantas mendengus, hektometer, selamanya gerombolan setan sesan kalau berjalan tidak pernah main mengitari. Habis berkata segera ia melarikan kudanya terus menerjang ke depan. Tapi sehati orang yang mengadang itu memberi abadua, serentak kedua harimau di sampingnya terus menubruk maju. Karena kaget dan takut, kuda si jangkung berjingkrak berdiri. Tampaknya si jangkung sangat menguasai kuda tunggangannya, sambil tetap menempel di atas pelana, seret, cepat kedua tangannya mengeluarkan senjatanya yang berbentuk serasang tumbak pendek dan kontan menikam ke arah kedua ekor harimau. Harimau yang sebelah kiri cepat melompat minggir, sedangkan cakar harimau sebelah kanan sempat merobek. Perut kuda si jangkung, tapi binatang buasnya itu pun meraung keras, rupanya juga terluka oleh tikaman tumbak. Segera si jangkung melompat turun dan membentak hayo ia keluarkan senjatamu berbareng ia terus pasang kuda-kuda dan siap tempur. Orang di depan sana menjengek, Hektometer, kau berani melukai kucing tiaraanku, andaikan sekarang kau mau mengitar hutan juga tidak kuizinkan lagi bu siangkui, setan gentayangan, tinggalkan saja tumbakmu. Si jangkung melengat juga karena julukannya dengan tepat disebut kelawan, jawabnya, siapakah kau? Selama ini ban, siusan ceng berada di sekeng, mengapa sekarang pindah kesini? Kau ingin ku tinggalkan tumbakku, hah, memangnya begitu gampang? Kediaman ban siusan ceng memang berada di sekeng, tapi kalau kami ingin pindah tempatkan tidak perlu lapor dulu kepada kawanan setan macam kalian toh ujar orang itu. Bahwa toh aku kami suruh kalian lewat mengitar hutan sudah cukup ramah, soalnya samko kami sedang sakit dan tidak suka diganggu orang, kau tahu tidak? berkata sampai di sini, mendadak tangan kirinya meraih ke depan, tahu gagang tumbak yang dekat dengan ujung tumbak si bu siangkui kena dipegang olehnya. Sama sekali bu siangkui tidak menduga gerakan tangan lawan sedemikian cepatnya, cepatnya menarik sekuatnya, tapi orang itu pun membetot dan ditekuk pula sehingga terdengar peletak dua kali sepasang tumbak pendek itu patah semua. Padahal tumbak dua itu terbuat dari besi, karena tenaga kedua orang sama kerasnya hingga tumbak itu tak dapat menahan tenaga tarikan mereka dan akhirnya patah. Kejadian ini membuat gerombolan setan sesan melengak. Si kakek jenggot panjang yang berjuluk setan jenggot panjang lantas berkata, rupanya saudara inilah pet jiusian kau, kerasakti bertangan delapan, apakah kimkah seong, raja singa bersisik emas, kurang sehat? Saat ini kami ada urusan lain, biarlah kita bertemu lagi di sini besok pada saat yang sama. Kiranya ban siu san ceng itu dipimpin oleh lima bersaudara, toa ko atau kakak tertua pek hiasan kun, raja gunung dahi putih, sup pek wii, jiko atau kakak kedua kean kian cu, si bumbung perak, su tiong beng, sam ko, kakak ketiga, kim kah seong su siokang, su ko, kakak keempat, koma tai liksin, malaikat bertenaga raksasa, suki kyang dan saudara yang terkecil ialah pet jiusian kasu beng ciat ini. Turun temurun keluarga bu itu hidup sebagai pencinak binatang, sampai di tangan kelima bersaudara ini bahkan tambah maju kepanjang, dayan mereka, bukan saja kera menjinakan binatang terlebih lihai, bahkan dari gerak-gerik setiap binatang buas yang mereka lihat setiap hari itu dipelajari dan dipahami menjadi gerakan ilmu silat yang khas, jadi binatang-binatang buas seakan-akan menjadi guru kelima bersaudara itu sehingga jadilah mereka memiliki ilmu silat yang tinggi. Waktu su siokang, yaitu kakak ketiga yang berjuluk Kim Kaseyong itu berumur tahun 2020-an, suatu hari ketika sedang berburu, secara kebetulan dia bertemu dengan orang kosan dan berhasil meyakinkan pula luekang yang tinggi. Sepulangnya di rumah ia mengajarkan luekang itu pula kepada saudara duanya. Begitulah semakin banyak mereka memiara binatang buas semakin tinggi pula ilmu silat yang mereka yakinkan nama Ban Siu San Cheng juga mulai terkenal di dunia Kang Wu, maka orang Bulim telah memberikan julukan kepada kelima bersaudara khas sebagai H.O.U.Pase Jiokau, Harimau, Macantutul, Semga, Gajah dan Kera. Di antara mereka berlima Kim Kaseyong Si Singa berbaju emas, terkenal paling lihai. Maka Tiang Sikui merasa lega demi mendengar su siokang sedang sakit, betapapun lihainya musuh juga kawanan setan mereka tidak gentar, apalagi sekarang pihak lawan berkurang tokoh utamanya, maka ia lantas menetapkan malam besok untuk pertarungan yang menentukan. Baik, segera Pak Jiusian Kasu Beng Ciat menjawab besok malam kami bersaudara akan menunggu kalian di sini, habis berkata, sekali tangan bergerak, P.I.O. Plok, kedua potong tumbak patah yang dirampasnya tadi menyember dan menancap batang pohon di sebelah Tiang Sikui. Diam-diam Tiang Sikui terkesiap dan heran mengapa pihak lawan tetap tidak memperbolahkan mereka lewat menerobos hutan, ada pekerjaan apa kelima saudara su itu di sini? Segera ia memberi salam, baiklah kami mohon diri. Kedua kakinya mengempit kencang, segera ia melarikan kudanya ke depan. Hi, tunggu dulu kembali. Su Beng Ciat berteriak mencegah, To'ako kami menyuruh kalian lewat mengitar hutan, apakah kalian tidak berkuping atau memang tuli? Tiang Sikui menahan kudanya dan baru mau menjawab, Terdengarlah di kanan-kiri depan sana dua orang tertawa terbahak-bahak, menyusul asap tebalan tas mengepul, dua orang berteriak berbaringi. Men gila apa di dalam hutan? Mana gerombolan setan sesan dapat dikelabui? Rupanya secara diam-diam Song Bun Kui dan Xiao Bin Kui, setan sialan dan setan muka ketawa, yaitu setan kedelapan dan kesepuluh menurut turut-turutan mereka, telah memutar ke belakang sana untuk menyalakan api ketika Su Beng Ciat sedang bicara dengan Tiang Sikui. Tapi baru saja api mulai berkobar, menyusul lantas terdengar Song Bun Kui dan Xiao Bin Kui menjerit kaget dan berlari kembali seperti memergoki sesuatu makhluk yang mengerikan. Ada apa janya Tiang Sikui? Macan! Harimau ada seratus, dua ratus ekor, seru Song Bun Kui. Su Beng Ciat kelihatan sangat murka melihat api mulai menjilat pepohonan, ia berteriak sekerasnya, Toako, Jiko, yang penting padamkan api duyu, biarkan gerombolan setan ini pergi saja, masakah kelak kita tak dapat menemukan mereka? Pada saat itulah sekonyong-konyong pandangan semua orang serasa bureng, seekor binatang sebesar anjing kecil mendadak menerobos keluar dari hutan dan sekejap saja. Sudah kabur ke sana. Tubuh binatang itu tidak besar, tapi keempat kakinya sangat panjang warna bulunya putih mulus, hanya bagian ekor saja berwarna hitam, bentuknya mirip kucing dan memperanjing. Hektometer, KTWEI Engvcu kabur seru Subeng Ciat dan segera ia mengidak ke sana. Suara teriakannya itu penuh mengunjuk rasa kaget, cemas dan khawatir. Mendadak pula terdengar pula suara raungan yang keras di dalam hutan, suara raungan yang menyerupai raungan harimau dan mirip pula aman singa, malahan seperti suara teriakan orang namun suara manusia seyogianya tidak sekeras dan senyaring itu. Terdengar suara raungan itu, diam-diam KWEI yang rada merinding. Setelah suara raungan itu, serem tak beratus dua binatang buas juga lantas mengaum di segenap penjuru, suara singa, harimau, macan tutul, serigala, gajah, kera, gorila dan entah binatang buas apalagi dan sukar dibedakan. Menyusul terdengarlah suara gemuruh, beratus dua, bahkan beribu-ribu binatang buas itu berbondong-bondong lari keluar hutan. Seorang lantas berseru, toako ke sebelah timur, jiko sebelah barat, syait, adik keempat, ketenggara, jelas ada suara orang ini sama dengan suara raungan tadi. Sekilas KWEI yang melihat beberapa sosok bayangan orang berkelebat keluar hutan lebat itu, walaupun tahu bahaya, tapi ia tak dapat menahan rasa ingin tahunya, cepat ia pun melarikan kudanya menyusul keluar hutan. Cepat si cebol kepala besar yang berjuluk toat tau kui, setau kepala besar, tadi berteriak, hi, nona KWEI, jangan pergi segera ia pun ke perak kudanya menyusulnya. Begitu berada di luar hutan, seketika KWEI yang menyaksikan pemandangan aneh. Dilihatnya lima orang sama-sama memimpin segerombolan binatang sedang mengurung ke bagian tengah di tanah datar yang berselimutkan salju itu, tampaknya kawanan binatang buas itu sudah terlatih, mereka tidak saling cakar dan bertengkar sendiri, tapi ke sana kemari, kere lari mereka sangat teratur. KWEI yang merasa takut tapi juga sangat tertarik untuk menonton, dilihatnya lingkaran kelima barisan binatang buas itu semakin menciut sehingga di tengah-tengah kelihatan sebuah bundaran, tapi mendadak sesosok bayangan putih berkelebat, binatang kecil yang menyerupai anjing tadi lari menerobos keluar dari kepungan binatang buas, secepat angin binatang kecil itu melayang lewat di depan KWEI yang QBWE Leng HOU. Di sana, lari ke sana terdengar kelima bersaudara siswa itu berteriak-teriak, menyusul gerombolan binatang buas itu lantas menerjang tiba seperti gugur gunung dasyatnya. Cepat KWEI yang menarik kudanya menyingkir ke pinggir, tapi kuda itu menjadi ketakutan melihat binatang buas sebanyak itu, saking takutnya hingga kaki lemas terus jatuh mendeprok. Keruan KWEI yang terkejut, kalau gerombolan binatang itu menerjang ke arahnya, tentu tubuhnya akan terinjak dua hancur lebur. Lekas-lekas ia melompat turun dari pelana kudanya dan berlari ke samping sana. Terendus olehnya bawah mis, Kawanan Binatang Buas itu terus mengalir lewat di sebelahnya laksana air bah dan sejenak saja sudah menjauh. Sementara itu gerombolan setan sesan juga sudah berada di luar hutan, si kakek jenggot panjang berkata, betapapun tinggi kepandaian keluarga su juga kita tidak gentar, hanya kawanan binatang itulah yang sukar dihalau. Malam ini kita tidak perlu cari perkara lagi, kita harus piara tenaga untuk menghadapi Sintiaung Hiap. Marilah kita berangkat. Si nenek juga berkata, ya, malam ini kita bunuh Sintiaung Hiap, besok kita pesta panggang daging harimau dan singa. Habis itu ia terus menarik kudanya dan hendak meneruskan perjalanan dengan mengitari hutan. Pada saat itulah mendadak suara raungan binatang buas tadi terdengar gemuruh pula, gerombolan binatang itu datang lagi dari berbagai arah. Sekali ini suara raungan binatang itu tidak begitu buas, larinya juga tidak cepat namun tiang sikwi menjadi khawatir, katanya, C.I.A.K. Lekas kita pergi. Namun sudah terlambat, di sekeliling mereka terkepung, cepat tiang sikwi bersuit, sepuluh orang lantas melompat turun dan berdiri pada lima sudut dengan senjata terhunus menantikan serangan musuh. Nona K.W.E., kata T.O.A.T.O.K.W., si setan kepala besar, lekas pulang saja kau, tidak perlu ikut menyerempet bahaya di sini. Tapi mana S.I.A.T.O.K.W.? Kau sudah berjanji akan membawaku untuk menemuinya, kata K.W.E.A.K. Apakah kau tidak melihat binatang buas sebanyak ini, ujar T.O.A.T.O.K.W. dengan mengernyitkan kening. Bicaralah secara baik-baik dengan majikan gerombolan binatang itu, katakan kalian ada janji dengan S.I.A.T.O.K.W. dan tiada waktu tertahan lama di sini, ujar K.W.E.A.K. Hektometer, gerombolan setan sesan tidak pernah bicara secara baik-baik dengan siapapun juga, kata T.O.A.T.O.K.W.E. Tengah bicara, sementara itu kelima bersaudara su itu sudah muncul. Mereka sama memakai jubah kulit binatang, sesudah berhadapan dengan gerombolan setan, tetap S.I.A.T.O.A.T.O.A.T.O.K.W. Katanya, selamanya Bansiu San Cheng tidak pernah bermusuhan dengan kawanan setan, mengapa kalian membakar hutan dan menghalau lari Q.B.W.E. Lenghau, rase cerdik, berkor sembilan. Dari nada ucapan orang, K.W.E.A.T.O.K.W.E. yang merasakan orang siswa itu sangat gelusar dan gemas sekali pikirnya, walaupun binatang kecil tadi sangat menyenangkan tapi tampaknya juga tiada sesuatu yang istimewa, mengapa mesti marah-marah begitu rupa jelas binatang itu cuma punya sebuah ekor, mengapa disebut rase berekor sembilan. Maka terdengar perempuan yang berpakaian serba merah dari pihak gerombolan setan menjawab, peristiwa ini awal mulanya adalah gara-gara tindakan kalian sendiri, selamanya Bansiu San Cheng berdiam di wilayah Sakeng, mengapa mendadak muncul di daerah soasai sini dan di tengah malam buta melarang orang lain lewat di jalan umum ini. Sikap kalian yang tidak semenamene ini masakah kalian malah menyalahkan pihak lain? Persoalan sekarang ini tidak perlu dibicarakan pokoknya tiada seorang pun di antara kalian dapat hidup lagi, mendadak pek hiasan kun sup pekwi membentak. Sekali mengau murka, dengan bertangan kosong ia terus menubruk ke arah tiang sikui, kedua telapak tangannya tergenggam laksana cakar harimau segera mencengkeram, begitu hebat dan dasyat, sekalipun harimau benar-benar juga tidak seganas itu. Cepat tiang sikui melangkah mundur terus menggeser, ser, senjatanya yang panjang terus menyapu pinggang lawan. Tanpa menghindar, cakar harimau sup pekwi lantas mencengkeram ujung senjata lawan, kiranya senjata tiang sikui itu adalah sebatang tongkat baja yang besar dan berat. Belum lagi cengkeraman sup pekwi itu mengencang, mendadak tangan terasa panas, cepat ia lepaskan kembali tangannya sambil disampuk ke samping. Untung dia dapat bergerak dengan cepat sehingga dadanya terhindar dari sodokan tongkat. Diam-diam sup pekwi terkesiap, baru sekarang ia tahu gerombolan setan sesan itu memang bukan orang sembelarangan pantas nama mereka. Akhir dua ini semakin menanjak, ia tidak berani gegabah lagi kreng, segera ia pun mengeluarkan senjatanya, yakni ho atau kau, kaitan dengan ujung berukir kepala harimau, sepasang kaitan baja itu beratnya ada 30 kati dan merupakan senjata yang tajam dan lihai. Begitulah dua larik sinar kuning berkelebat kaitan itu lantas menempur sengit tongkat baja si setan jenggot panjang. Sementara itu kaan kiancusu tiong beng dengan senjatanya yang berupa sepasang bumbung atau pipa perak juga telah melabrak jui beng kui setan pencabut nyawa, yang bersenjatakan golok dan tombak si songbun kui. Sedangkan Tai Lixin Sukik yang juga menempur tiaw si kui, setan gantung, yaitu si nenek, yang bersenjatakan seutas tali panjang lagi lemas sehingga sukar diraba, ia hanya meraung dua murkah saja dan sukar mengembangkan tenaga raksasa yang dimilikinya. Di sebelah sanepet Jiusiankasubengciat juga menghadapi Toat Tau Kui, si setan kepala besar dengan senjatanya yang berwujud kegodam persegi delapan. Subengciat bersenjata sepasang boan koan pit, potlot baja berujung runcing, serangannya hebat, tenaganya kuat, Toat Tiyukui rada kewalahan cepat siyao yaukui, setan cantik, yaitu perempuan berbaju serba merah, segera menubruk maju membantunya dengan senjata golok. Di tanah salju itu terjadilah pertarungan sengit sepuluh orang terbagilah menjadi empat partai, bunga salju bertebaran namun pertempuran belum dapat menentukan kalah dan menang. Pihak gerombolan setan masih ada empat orang belum ikut turun tangan, sebalnya pihak lawan hanya Kim Kaseong saja yang belum bergerak. Terlihat dia bersandar pada tubuh seekor singa jantan tampaknya menderita sesuatu penyakit lemas lungelai. Melihat situasi pertarungan ini, jelas pihak gerombolan setan lebih untung karena berjumlah lebih banyak, tapi kalau persaudaraan su itu berseru memberi komando, seketika kawanan binatang buas itu pasti akan menerjang dan gerombolan setan itu pasti akan celaka. Siobian Kui, si setan muka tertawa juga merasa kebat-kebit menyaksikan kawanan binatang buas yang siap menunggu perintah itu, ia pikir sebentar harus menggunakan kabut racun untuk merobohkan sebagian binatang itu baru dapat menerjang keluar kepungan. Sementara itu pertarungan sengit sudah berlangsung sekian lama, tiang si Kui dan Subpek Kui tetap sama kuatnya, tiang si Kui, si nenek dapat memainkan talinya yang panjang itu dengan kerok yang aneh dan ujung tali selalu berubah menjadi lingkaran jiratan, kalau su kiki yang meleng, mungkin leharnya bisa terjerat. Tapi karena dia memiliki tenaga raksasa, mau tak mau tiang si Kui juga rada jari. Tau alau Kui dan si au Kui bahu-membahu menghadapi Subeng Chiat, mereka dapat bekerja sama dengan baik, tapi gerak serangan Subeng Chiat cepat lagi aneh, mereka terus berputar, terdengar suara Tau atau Kui mengguruh dua, sedangkan si setan cantik tertawa ngikik, tujuan mereka memancarkan perhatian musuh, namun Subeng Chiat anggap tidak mendengar dan menempur mereka dengan sengit. Di sebelah sana Ji Beng Kui dan Song Bun Kui ternyata tidak mampu menandingi pipa perak Su Tiong Beng, pipa perak yang digunakan sebagai senjata itu lebih pendek daripada Toya dan Kosong bagian tengah, gaya serangannya juga aneh. Suatu ketika Song Bun Kui menusuk dengan tumbaknya, tapi Su Tiong Beng justru mengincar ujung tumbak lawan dan pipanya juga ditusukan ke depan, pipa itu terus menyelong Song ke bawah sehingga gagang tumbak terkunci di dalam pipa. Keruan Song Bun Kui terkejut dan cepat menarik tumbak kirinya itu, tumbak terus diputar untuk menjaga diri. Melihat kawannya terancam bahaya, cepat Su Ceh Kui, si setan penagih utang, menubruk untuk membantu, senjatanya yang berbentuk sepotong pelat besi segera memotong ke pipa Su Tiong Heng. Kiranya senjata Su Ceh Kui itu terdiri dari lima potong pelat besi sehingga berbentuk buku utang-priutang sesuai namanya sebagai tukang tagih utang, tepi pelat besi itu tajam sehingga merupakan sejenis senjata aneh dan lihai. Sebenarnya gerombo ion setan sesan itu masing-masing mempunyai nama asli sendiri-sendiri, tapi sejak nama gerombolan setan sesan terkenal di dunia Kango, mereka lantas membuang nama aslinya dan menggunakan julukan setan sebagai tanda pengenal. Apalagi tindak tanduk dan bentuk tubuh dan wajah mereka bersepuiuh memang juga aneh dan berbeda. Misalnya si Su Ceh Kui, setan penagih utang, dia menggunakan senjata lima helai pelat besi sehingga menyerupai buku utang-priutang, soalnya dia memang juga pendendam, sakit hati sekecil apapun juga pasti akan dituntut. Balasnya, tiada seorang pun dapat lolos jika pernah menyakiti hatinya. Sebab itulah dia diberi julukan setan tukang tagih utang. Tapi dia malah senang dengan nama poyokan itu, senjata pelat besi diubahnya menjadi seperti halaman buku, tipis dengan tepinya sangat tajam, bahkan pelat besi itu diukir. Nama musuhnya dengan kesalahannya, kalau sakit hati itu sudah dibereskan barulah nama musuh itu dicoret. Pipa perak adalah senjata aneh, tapi buku besi itu terlebih aneh, lima halaman besi itu saling bergesek dan mengeluarkan tuara nyaring, dengan bertiga setan menempur Su Tiong Beng barulah keadaan mereka rada mendingan. KWE yang terus mengikuti pertempuran itu di samping, dilihatnya cuaca sudah mulai remang-remang Fajar sudah hampir tiba, tapi pertarungan itu masih berlangsung dengan sengitnya, ia pikir janji pertemuan ke-10 setan itu dengan Sinti Ong Hiap sudah lewat waktunya, mungkin tidak sabar menunggu dan pendekar sakti itu sudah pergi sendiri, ia menjadi gelisah dan kecewa karena maksudnya melihat Sinti Ong Hiap tak tersampai, untuk melerai pertempuran orang-orang itu pun ia tak mampu. Dilihatnya kawanan binatang buas itu sama mendekam di tanah dalam suatu tingkatan yang rapat, seumpama gerombolan setan itu dapat membinasakan kelima saudara Su juga sukar menerjang keluar kepungan kawanan binatang buas itu. Keadaan demikian juga disadari oleh gerombolion setan itu. Maka si nenek, yaitu setan gantung, berhasrat menangkap Tai Lixin Sukiki yang dengan tali jiratannya yang panjang itu asalkan lawan berhasil ditawan tentu dapat digunakan sebagai sandra untuk memaksa Su Si Heng Teh, saudara keluarga Su, memubarkan kepungan binatang buasnya. Namun kepandaian Su Kiki yang sendiri lebih tinggi daripada Tiao Si Kui si setan gantung, hanya saja senjata tali. Memang aneh dan sukar dilayani, makanya kedudukan mereka menjadi sama kuat, tapi untuk menangkapnya jelas tidaklah mudah. Siobian Kui, si setan muka tertawa tahu keadaan sangat berbahaya, ia pikir tiada jalan lain terpaksa harus menggunakan akal licik. Segera ia berseru, jici, biarku bantukah segera ia melolos senjatanya dan menerjang ke arah Su Kiki yang. Su Kiki yang tidak gentar ketambahan seorang lawan, bagus runya menyambut terjangan musuh, berbareng senjatanya gada baja terus mengepruk kepala orang. Cepat Siobian Kui mengegos Samlil menangkis dengan sepasang ruyung prak, krek, senjata saling beradu dan kedua ruyung seketika patah. Tapi dari bagian yang patah itu lantas mengepul asap putih kemerahan Su Kiki yang melengat, langkahnya rada sempoyongan terus roboh terjungkal. Tanpa ayal tali cirat si setan gantung terus dilempar ke depan dan tepat mencirat kedua kaki musuh. Kiranya gagang ruyung Siobian Kui itu kopong dan tersimpan bubuk racun, pada gagang ruyungnya terpasang pesawat rahasia, sekali ditekan segera bubuk racun akan tersimur untuk mencelakai musuh. Tapi tenaga Su Kiki yang teramat besar, sekali hantam ia patahkan ruyung lawan. Tapi meski senjatanya patah tetap Siobian Kui dan Tiausik Kui berhasil menawan Su Kiki yang. Hi, hi, apa-apaan kalian ini? Merobohkan lawan dengan Keruli Cik, terhitung orang gagah macam apa seru Kwe yang. Melihat saudaranya tertawan musuh, Su Pek Kui, Su Tiong Beng D.N.N. Su Beng Ciat juga terkejut dan murka, tapi apa daya, mereka sendiri terlibat dalam pertempuran dan sukar memberi bantuan. Kwe yang sendiri sebenarnya tidak membela manapun, cuma dilihatnya Keruli Cio Bian Kui merobohkan Su Kiki yang itu kurang sportif, maka dia berseru mencelanya. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara Rating An di sebelah sana, terlihat Kim Ka Seong Su Siok Kang berbangkit pelahan, lalu membentak dengan suara berat, lepaskan saudaraku. Su Kiki yang tidak sadarkan diri, Tiausik Kui meringkusnya dengan tali, bahkan menambahkan beberapa kali tutukan pada hiatu yang penting agar tak dapat berkutik bila nanti sudah siuman, ia menjawab, silakan kau menyingkirkan kawanan binatang ini dan memberi jalan, segera kami membebaskan saudaramu. Dilihatnya kedua Mek Tesu Siok Kang Cekung, mukanya pucat, jalannya sempoyongan, jelas sedang sakit parah, maka kawanan setan itu tidak merasa gentar. Simpati KWR beroda pada Su Siok Kang, melihat orang dalam keadaan sakit toh tetap hendak menolong saudaranya, cepat ia berseru. Hi engkau sakit, jangan ikut bertempur. Su Siok Kang mengangguk padanya dan mengucapkan terima kasih, tapi langkahnya tidak berhenti, ia masih terus mendekati Su Kiki yang yang menggeleptak teringkus musuh itu. Siobian Kui mengedipi Tiaw Si Kui, kedua orang lantas menubruk dari kanan dan liri, mereka hendak menangkap sekaligus lawan yang tampaknya sakit tebeseni. Begitu sudah dekat, keempat tangan mereka terus mencengkram. Tapi mendadak Su Siok yang merong seperti singa, tangan kirinya menabok pundak Tiaw Si Kui dan tangan kanan menyodok dada Siobian Kui, seketika kedua setan itu merasa ditekan oleh suatu tenaga maha dasyat, langkah mereka menjadi terhuyung dan hampir saja terperosot jatuh. Cepat mereka melompat mundur, untunglah Su Siok yang tidak mengejar maju, keruan mereka saling pandang dengan kaget dan sama berkeringat dingin, sama sekali tak mereka duga bahwa orang yang tampaknya sakit tebesi itu ternyata sedemikian lihainya. Su Siok yang lantas melepaskan hiatus saudaranya yang tertutup itu, sekali tarik, tali Tiaw Si Kui yang meringkus Su Siok yang itu lantas putus menjadi beberapa potong. Namun Su Siok yang belum lagi sadar karena dia kena asap beracun. Sambil mengerut kening Su Siok yang membentak berikan obat penawarnya. Bubarkan dulu kepungan binatang buah sekalian dan segera kuberikan obat penawar, jawab Siobin Kui. Su Siok yang mendengus, lalu melangkah ke arah Siobin Kui dengan sempoyongan. Siobin Kui tidak berani melawannya, cepat ia mengelap ke samping. Rupanya karena sakit sehingga gerak-geriknya tidak leluasa, namun Su Siok yang masih terus melangkah ke arah Siobin Kui. Sudah tentu sisa keempat setan yang masih menganggur itu tidak tinggal diam, segera mereka mengerubut maju. Siobin Kui juga lantas memutar balik untuk ikut mengeroyok. Gerak serangan Su Siok yang sangat lamban, tapi tenaga pukulannya amat kuat. Kelima setan itu mengepungnya di tengah sambil melancarkan serangan dengan golok dan tumbak, namun tidak berani terlalu mendekat. Diam-diam Kwe yang menaruh kasihan kepada Su Kiki yang yang dirobohkan lawan dengan akal licik dan belum sadar itu, segera ia mencomot sepotong salju dan diusap-usapkan di dahi Su Kiki yang, lalu secomot kecil bunga salju dijejalkan ke mulutnya. Rupanya asap racun tadi tak dapat bertahan terlalu lama, Su Kiki yang sendiri sehat dan kuat, begitu kepala terasa dingin dan mulut dicekoki es batu, segera pikirannya jernih kembali, pelahan ia lantas merangkak bangun dan mengucek-ucek matanya, ia menjadi murka demi melihat kakak ketiganya dikerubut lima orang, ia berteriak, mundur dulu, samko berbareng ia terus menubruk maju dan merangkul pinggang siow bin Kwe. Di sebelah iain subpek, Kwe yang sedang menempur sengit tiang si Kwe itu menjadi girang melihat Su Kiki yang sudah siuman kembali, segera ia bersuit panjang, serentak kawanan binatang buas yang sejak tadi hanya mendekam di atas tanah itu berdiri semua demi mendengar suitan itu dan bersiap-siap hendak menubruk musuh. Ketika subpek Kwe menggertak lagi dengan suara keras, serentak kawanan binatang itu pun mengaum buas. Meski Gorombo Ion setan sesan itu sudah banyak berpengalaman di medan pertempuran, tapi menyaksikan suasana yang mengerikan ini mau tak mau mereka menjadi khawatir, benar saja, belum lenyap suara raungan kawanan binatang itu, di sana sini berbagai jenis binatang buas sudah lantas menerjang maju dan menerkam ke sepuluh setan itu. Kwe yang menjerit kaget dengan muka pucat. Syukur Su Syokeng lantas menyadari keadaan anak darah itu, cepat ia mendorong seekor harimau yang sedang menubruk ke arah Kwe yang, menyusul ia tanggalkan kopiah kulit sendiri dan dipasang di kepala anak darah. Agaknya kawanan binatang buas itu sudah terlatih, begitu melihat Kwe yang memakai kopiah kulit, mereka tidak menubruknya lagi melainkan terus membelok ke sana dan menyerang gerombolan setan. Macam-macam binatang buas, ada harimau, singa, serigala, makan tutul, gorila, beruang dan sebagainya serentak menerjang ke sepuluh setan itu, namun gerombolan setan itu juga bertahan mati-matian belasan ekor binatang buas itu pun dapat mereka binasakan. Tapi lantaran Susi Hengte terus memberi abadua di samping sana, pula jumlah binatang buas itu teramat banyak, hanya sekejap saja gerombolan setan itu sudah terluka semua, baju robek dan darah mengucur, tampaknya dalam waktu singkat mereka pasti akan dilalap habis oleh kawanan binatang buas itu. Ketika itu KWE yang melihat tiga ekor singa jantan sedang mengkerubuti Toa Tau Kui, sisetan kepala besar, godam besar yang merupakan senjata andalannya itu sudah terjatuh, lengan kanannya tergigit seekor singa dan tak dilepaskan. Hanya tangan kiri saja yang masih terus menghantam serabutan dan sekadar bertahan mati-matian terhadap terkaman kedua ekor singa yang lain. Teringat oleh KWE yang bahwa Toa Tau Kui itulah yang membawanya ke sini, sekarang orang terancam bahaya, ia menjadi tidak tega, tanpa pikir ia lantas menanggalkan kopiah kulit yang dipakainya itu serta dilemparkan ke atas kepala Toa Tau Kui, kopiah kecil di atas kepala besar, tentunya menggelikan rampaknya, bahkan kopiah itu bergoyang-goyang hendak jatuh ke bawah. Rupanya di waktu melatih kawanan binatang itu kelima saudara Su itu selalu memakai kopiah kulit, serentak ketiga ekor singa itu tidak menubruk dan menggigitnya lagi dan terus menyingkir pergi. Dalam pada itu KWE yang sendiri telah terkepung oleh empat ekor macan tutul, geruan ia, ketakutan dan menjerit-jerit. Saat itu Su Siokeng sedang berusaha merampas tongkat bajasiti yang sikui agar tongkat itu tidak banyak mengambil korban kawanan binatang buas, demi mendengar jeritan KWE yang ia menoleh dan terkejut, tapi jaraknya dengan anak darah itu agak jauh dan sukar memberi pertolongan. Aneh juga, begitu keempat ekor macan tutul itu mendekati KWE yang, mereka tidak menerkam dan mencakam ya, sebaliknya seperti anjing piaraan saja mereka mengitari KWE. Yang sambil mengendusnya disertai menggesek duakan tubuhnya pada anak darah itu, tampaknya seperti sudah kenal dengan akrab sekali. KWE yang sebenarnya sudah ketakutan dan pasrah nasib, ia menjadi terkesiap ketika melihat macan tutul itu tidak bermaksud jahat padanya, segera ia teringat kepada cerita ibu dan kakaknya bahwa waktu bayinya dahulu dirinya pernah menetek pada induk harimau tutul, agaknya keempat macan tutul itu mencium bawah aneh pada tubuhnya tehingga menganggapnya sebagai kaum sejenisnya. Dengan takut-takut girang KWE yang lantas berjongkok dan merangkul leher dua ekor macan tutul, dua ekor yang lain lantas menjelati tangannya dan mukanya. Keruan KWE yang merasa kerih dan tertawa terkikik. Selama menjadi pelatih dan pencinak binatang buas, belum pernah kelima saudara su itu menyaksikan adegan aneh itu, keruan mereka melongo heran. Meski to atau kui sendiri dapat terhindar dari bahaya berkat kopiah kulit, tapi melihat kesembilan saudara angkatnya sukar lolos dari renggutan el maut, betapapun ia tak dapat mencari selamat sendiri, tanpa pikir ia terus memegang kopiah kulit dan dilemparkan kepada si KWE, si perempuan berbaju serba merah, sambil berseru, kiu moai, pakailah kopiah ini dan lekas menyelamatkan diri. Si KWE menangkap kopiah itu dan dilemparkan kepada tiang si KWE, serunya, to aku, engkau saja menerjang keluar dahulu, elak berusaha lagi menuntut balas bagi kita. Tapi tiang si KWE juga lantas melangsir kopiah itu kepada si Yau Bin KWE sembari berteriak, capte, adik kesepuluh. Menuntut balas biarpun sepuluh tahun lagi juga belum kasih, engkau saja lekas lari, kakakmu ini sudah cukup umur dan sudah bosan hidup. Ternyata di antara mereka sangat setia satu sama lain, siapapun tiang mau meninggalkan kawannya untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena dikerubuti lima ekor serigala si Yau Bin KWE tidak sempat mengoper kopiahnya kepada saudara yang lain, sedangkan serigala terkenal rakus dan buas, sekali merasakan darah, betapapun tidak mau tinggal pergi, meski si Yen Nkwe memegang kopiah itu, serigala dua itu masih belum mau meninggalkan mangsanya itu. Tentu saja si Yau Bin KWE mencaci maki dengan gusar, namun wajahnya tetap tersenyum simpul. Pada saat itulah mendadak terdengar suara suitan nyaring di atas, seorang berseru lantang, gerombolan setan sesan ingkar janji, aku menunggu semalaman secara sia-sia, kiranya kalian sedang ribut dengan kawanan binatang di sini. Girang sekali KWE yang mendengar ucapan itu, pikirnya, aha, Sintiau Hiap sudah datang waktu ia mendongak, terlihat seorang berduduk di atas dahan pohon, di sebelahnya menangkering pula seekor Raja Wali besar dan buruk rupa. Orang itu memakai jubah panjang warna putih, lengan baju kanan terselip pada ikat pinggang, nyata memang buntung lengannya, waktu memandang wajahnya, seketika KWE yang bergidik, air mukanya ternyata pucat kaku seperti mayat, hakikatnya bukan air muka manusia hidup. Banyak juga orang bermuka buruk dan menakutkan, misalnya para gerombolan setan sesan itu juga semuanya. Berwajah penjahat, tapi tidak seburuk dan menyeramkan seperti ini. Sebelum ini dalam hati kecil KWE yang membayangkan wajah Sintiau Hiap itu pasti cakap ganteng, kini ia menjadi sangat kecewa melihat kejelekan dan mukanya itu, tanpa terasa ia memandang sekejap lagi padanya, terlihat sorot matanya memancarkan sinar tajam. Sinar matah, tajam itu sekilas mengerling ke arahnya dan tiba duat terhenti sejenak seperti rada menimbulkan rasa herannya. Tanpa terasa wajah KWE yang menjadi merah jengah dan tanpa kuasa menunduk malu, samar-samar ia merasa Seng Sintiau Hiap toh tidak terlalu buruk. Sintiau Hiap di hadapan KWE yang ini memang betulan Ie Oko adanya, selama 16 tahun ini dia menunggu dengan menderita akan bertemu kembali dengan Siao Leong Li, ia telah berkelana ke segenap penjuru dan memberikan Dharma baktinya bagi sesamanya, karena dia selalu ditemani Raja Wali Sakti itu, maka didapatkanlah nama julukan Sintiau Hiap. Ia merasa berdosa waktu mukanya telah banyak digelai anak perempuan seperti Kongsun Lik Oh Lelah Binasa demi menolong jiwanya, Tiaeng dan Liok Bus yang hidup merana karena patah hati ia pikir kalau mukanya buruk, tentu takkan menarik perhatian anak perempuan itu. Sebab itulah sekarang ia memakai kedok muka pemberian Ui Ok Su dahulu untuk menutupi wajah aslinya. Malam ini dia mestinya ada janji bertemu dengan gerombolan setan sesan di tema peng, tapi pihak lawan ternyata ingkar janji dan tidak datang, sebab itulah ia lantas mencarinya malah dan kebetulan dilihatnya apa yang terjadi di hutan ini. Jiwa ke-10 setan itu sebenarnya sudah terancam di tengah kerubutan kawanan binatang buas sebanyak itu, kini mendadak N.I.O.K.O. membuka suara pula sehingga bertambah lagi satu musuh tangguh bagi mereka, keruan mereka menjadi putus asa dan yakin sekali ini jiwa mereka pasti akan melayang semuanya. Dalam pada itu terdengar N.I.O.K.O. berkata pula dengan suara lantang, beberapa saudara ini mungkin adalah Susi Hengte dari Bansi Yusanceng. Silakan kalian berhenti dulu dan dengarkanlah perkataanku. Kami memang sisu, jawab supekwi, dan siapakah tuan tapi segera ia menambahkan ah, maaf agaknya tuan inilah Sintio Hiap. Terima kasih, memang betul caihai adanya, sahuten I.I.O.K.O. Harap kalian lekas menghentikan amukan kawanan binatang buas itu, kayau terlambat sebentar lagi mungkin para setan gadungan ini akan berubah menjadi setan sungguhan. Ya, biar jadi setan sungguhan barulah kami bicara denganmu, ujar supekwi. N.I.O.K.O. mengernyitkan kening, katanya, tapi gerombolan setan itu sudah ada janji pertemuan denganku lebih dulu, kalau binatang kalian membinasakan mereka lalu kepada siapa aku harus bicara lagi? Mendengar ucapan N.I.O.K.O. mulai kasar, supekwi menjengek, ia malah memberi abadua agar kawanan binatang menyerang lebih ganas. Kalau kau sudah tahu aku ini Sintiau Hiap, mengapa kau tidak ambil pusing kepada perkataanku menta N.I.O.K.O. Memangnya kalau Sintiau Hiap lantas bagaimana jawab supekwi dengan tertawa, kalau mampu boleh kau menghentikan serangan kawanan binatang kami ini? Baik, kata N.I.O.K.O. Marilah, Tiau Heng, kita turun. Habis berkata, bersama Raja Wali Raksasa itu mereka lantas melompat ke bawah sebelum N.I.O.K.O. dan Raja Wali itu menyentuh tanah, kawanan binatang sudah lantas meraung dan menubruk maju, tapi sekali sayap Raja Wali itu menyabet ke kanan dan menyampu ke kiri, kontan beberapa ekor binatang yang lebih kecil seperti serigala dan sebagainya lantas berjungkal, seekor singa dan seekor harimau mengaumur KDM menubruk tiba, kembali sayap Raja Wali menyabet, bukan main kekuatannya, singa dan harimau itu sama terguling dan tak mampu mendekati lagi. Menyusul sayap yang lain menyabet pula, kontan kepala seekor macan tutul hancur berantakan. Melihat kesaktian Raja Wali itu, kawanan binatang buas yang lain menjadi ketakutan dan tak berani menyerang pula, semuanya mendekam di kejauhan sambil mengeluarkan suara menggereng. Supet Kwi menjadi gusar, segera iu memapaki N.I.O.K.O., tangannya seperti cakar macan itu terus mencengkeram ke dada lawacu namun N.I.O.K.O. telah sedikit mengebas lengan baju kanan yang kopong itu, biluk, dengan tepat kedua pergelangan tangan Supet Kwi tersabet dan menimbulkan rasa sakit tidak kepalang seperti dipotong pisau, tanpa tertahan ia menjerit. Dengan langkah tertahan Su Siok Kang mendekati N.I.O.K.O., kedua tangannya menyodok lurus ke depan. Bagus sambut N.I.O.K.O. sambil tersenyum dan menjulurkan telapak tangan kiri untuk memapak serangan lawan, ia hanya menggunakan tiga bagian tenaganya saja. Maklumlah, selama belasan tahun dia menggembeleng diri di tengah hamukan ombak sanudera, kalau dia mengeluarkan tenaga penuh, jangankan tubuh manusia, sekalipun batang pohon dan dinding tembok juga akan runtuh dihantamnya. Namun Su Siok Kang juga pernah mendapat ajaran orang kos ceng, tenaga dalamnya juga lain daripada yang lain, begitu beradu tangan, tubuhnya tergeliat, tapi tidak tergerar mundur. Awas seru N.I.O.K.O. memperingatkan Samlil mengerahkan tenaga. Seketika pandangan Su Siok Kang menjadi gelap dan mengeluh jiwanya sekali ini pasti melayang. Untung pada saat gawat itulah tiba-tiba N.I.O.K.O. berkata, ah, kau sedang sakit, berbareng itu tenaga yang mahadasyat seketika hilang sirna. Lolos dari renggutan almaut, Su Siok Kang menjadi melenggong dan tak dapat berkata apa-apa. Su Pe Kaui, Su Tiong Beng dan lain-lain mengira Su Siok Kang terluka dan tak bisa bergerak, mereka menjadi cemas dan gusar, serem tak mereka menerjang N.I.O.K.O. Tepat pada waktu yang sama seekor harimau juga menubruk dari sebelah sana. Tapi sekali meraih, dapatlah N.I.O.K.O. mencengkeram leherah jahutan itu, binatang buas ini lantas digunakan. Sebagai senjata untuk menangkis serangan pipa perak Su Tiong Beng dan gada baju Su Kiki yang sedangkan cakar macan malah terus mencakar muka Su Pe Kaui dan Su Beng Ciat. Belasan tahun yang lalu N.I.O.K.O. sudah pernah menggunakan pedang yang beratnya lebih 70 kati, sekarang memegangi tubuh harimau yang besar, beratnya paling-paling juga cuma seratusan kati, maka enteng saja baginya. Karena lehernya terpegang, harimau itu menjadi renurka dan tidak kena lagi seng majikan, cakarnya terus menggaruk dan mulutnya menggigit. Dalam keadaan demikian Su Pe Kui dan Su Beng Ciat menjadi kebuakan juga meski biasanya selalu berkawan dengan binatang buas. Menyaksikan pertarungan itu, K.I.O.K.O. yang bersorak gembira, teriaknya. Hebat sekali Sintiau Hiapnah, kalian mengaku kalah tidak, Su Ke Heng T.I.O.K.O. memandang sekejap pada anak darah itu, ia tidak tahu siapakah K.I.O.K.O. yang ini, anehnya anak darah itu berkawan dengan macan tutul, tapi sekarang mengolok dan mengejek kelima saudara su pula. Sementara itu Su Siok Keng telah mengatur pernafasannya dan terasa lancar tanpa gangguan apapun, ia tahu Sintiau Hiap ini sengaja bermurah hati dan tidak ingin melukainya tadi, diam-diam ia pun mengakui kalau berdasarkan kepandaian sejati biarpun mereka berlima mengerubutnya sekaligus juga bukan tandingannya. Saat itu kelihatan keempat saudaranya sedang mengerubut T.I.O.K.O., segera ia berseru, para kakak dan adik, lekas berhenti, kita harus tahu diri. Mendengar itu, K.I.O.K.I.N. Cusu Tiong Beng mendahului menarik kembali pipanya dan melompat mundur sedangkan T.I.I.K.Sin Sukateki yang adalah orang yang lebih sembrono, ia anggap sepele seruan saudaranya itu. Tahu diri apa? Rasakan dulu gadaku ini demikian ia pikir, segera kedua tangan memegang gada terus mengeperuk kepala N.I.O.K.O. dengan gaya kis yang keisan atau gajah raksasa menggugur gunung, jurus ini ditirunya dari kere gajah menggunakan belalainya menghantam sesuatu benda, pukulan dasyatnya dapatlah dibayangkan. Namun N.I.O.K.O. juga tidak menghindar ia lemparkan harimau yang dipegangnya itu, tangan kiri terus membalik ke atas, sekali meraih dapatlah hujung gada belalai gajah lawan ditangkapnya, katanya, marilah kita coba dua tenaga siapa lebih kuat. Sekuatnya Sukiki yang berusaha menekan ke bawah, tapi gada itu berhenti di atas kepala N.I.O.K.O. dan tidak dapat menurun lagi. Berhenti, syait jangan kurang adat seru S.I.O.K.O. Keng pula. Sekuatnya Sukiki yang lantas membetot dengan maksud hendak menarik kembali gadanya, namun gada itu seperti mekelengket saja di tangan N.I.O.K.O., sedikit pun tak bisa bergerak, berulang-ulang Sukiki yang membetot dan tetap tidak berhasil. Kere bagaimana N.I.O.K.O. akan menaklukan kelima saudara Sisu itu? Penyakit apa yang diderita Sisu Keng dan Kere bagaimana N.I.O.K.O. menolongnya? Bacalah jilid kelima puluh dua.